...yang baru menciptakan... ...sangan membanturkan rekan yang gungku... ...Mas Ederson, Gillian Mbappé... ...lagi dan lagi, Pargo ini pertontonkan oleh Ferry Rumber. Terima kasih telah menonton! 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 Pargo ini pertontonkan oleh Ferry Rumber! Terima kasih telah menonton! 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 Kuku. 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 Belum selesai. Itu dia. Bagas. Tuh, kita di studio. Kostitch standing goal. Sene Sree. Lemah dan bola jangka di kaki Rodrigo de Paul. Yang bapak belum ciptaikan. Tangan membanturkan rekan yang kuku. Mas Ederson, Kylian Mbappe Lagi dan lagi Pargo ini pertontonkan oleh Ferry Rumber Terima kasih telah menonton 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 Pargo ini pertonton Terima kasih telah menonton 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 Oh iya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Koneksi Terima kasih telah menonton adalah penonton Terima kasih telah menonton 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 Dan kita dan Terima kasih telah menonton 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 Dua pemain Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Sudah menonton Terima kasih telah menonton Pasir menonton Terima kasih telah 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 menonton Lampung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Luki kembali Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mokotakatik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mokotak 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 Terima kasih telah menonton Mokotak Mokotak Terima kasih telah menonton Pertandingan Mokotak Mokotak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mokotak 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 Terima kasih telah menonton Mokotak Hai terima kasih telah menonton Mokotak Kapsah Mokotak 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 Akan menunggu siapakah yang menang nanti Antara Batavia Trix yang akan berhadapan Dengan siapa yang kalah antara Zeus Dan juga WPS Esports Nah itu dia guys Ini akan bisa berikan predisi-predisi kalian Siapakah dua tim yang akan Di apa namanya Yang akan di mewakili zona south Thumbnail Samsir di zona south Mainnya di zona north Ini apa namanya Jadi buat kalian yang belum tahu WPS Esports itu mereka Dua slot guys mereka main di zona north Tapi mereka juga main di zona south Jadi untuk WPS Esports yaitu Samsir Dan juga Najmi Mereka bermain di zona south sekaligus Mereka main di zona south mereka main di zona north Yang dimana tadi di zona north mereka main berhadapan dengan Fairly Dan setelah ini mereka akan bermain lagi Berhadapan dengan Zeus Gaming Dribble Yang dimana akan menjadi pertarungan seru Tentunya antara Najmi Dan juga Samsir akan berhadapan Dengan duo Radinka dan juga Bang Putra Sutopo Jadi seperti itu guys Tuh mainnya dimana bang Mainnya offline di studionya Evel di Jakarta Selatan guys Dan nampaknya sebelum kita akan lanjutkan kepada pertandingan antara Zeus Gaming Dribble Berhadapan dengan WPS Esports Kita akan break terlebih dahulu Jadi jangan kemana-mana lagi Karena kita akan kembali setelah saat yang satu ini Ada Kylian Mbappe Kepada Amaya Umpan kepada Alam Ada lagi Ronaldo Coba berikan kepada Bruno Bruno Kerenan Ada Timo Kepala lawan satu Kewalahan tadi Dio Ramadan kali ini JCC Coba bangun serangan Melalui sayap sebelah kiri Ada Florian Will Tidak terkejar Tanpa kawalan Iya, iya, iya Kuku Pedri disana Oh, bebas sama Kuku Kuku Pedri disana Hai, belum selesai Belum selesai Kuku Itu dia Bagas Tuh, kita di studio Kevin De Bruyne Costage Stunning goal Senesri Lemah Dan pola jantung di kaki Rodrigo de Paul Yang bambung ciptakan Tangan membanturkan rekan yang Kuku Masjiderson Kylian Mbappe Lagi dan lagi Pargo ini Bertontonkan oleh Ferry Rumber Terima kasih telah menonton! 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 Kewalahan satu Kewalahan tadi Yo, ramadhan kali ini JCC Coba bangun serangan Melalui sayap sebelah kiri Ada Florian Will Tidak terkejar Tanpa kawalan Iya, iya, iya Kuku Pedri disana Oh, bebas sama Kuku 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 Pedri disana Hai, belum selesai Belum selesai Kuku Itu dia Itu dia Bagas Tuh, kita disitu dia Kevin De Bruyne Costage Stunning goal Senesri Lemadhan Polan jatuh dikaki Rodrigo Depal Yang Bambung Menciptakan Tangan membanturkan Rekan yang Gungku Mas Ederson Gilion Mbappe Lagi dan lagi Pargo ini Bertontonkan oleh Felly Rumber Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hai, belum selesai Belum selesai Belum selesai Kuku Kuku Itu dia Bagas Tuh, kita disitu dia Kevin De Bruyne Costage Stunning goal Senesri Lemadhan Polan jatuh dikaki Rodrigo Depal Yang Bambung Menciptakan Tangan membanturkan Rekan yang Gungku Mas Ederson Kilion Mbappe Lagi dan lagi Pargo ini Bertontonkan oleh Felly Rumber Terima kasih telah menonton 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 Pargo ini bertontonkan oleh Veli Rumpur. Terima kasih telah menonton! 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 oke udah-udah urbut onting dia mau tonting dia apa-apa dosa puasa ini minggir gimana sih lurusin aja deh lurusin aja ah eh 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 gimana deh hope you guys enjoy the game Oh tadi please like Oh please keep respect respect semoga kalian nonton di rumah enjoy dengan permainannya dan tetap saling menjaga respect satu sama lain itu poinnya itu bener juga memangnya kita di sini namanya sama-sama teman di sini ya satu kawan teman serumpun jadi celanya menjadi lawan di dalam in-game saja tapi tetap respect satu sama lain ketika gamenya sudah telah betul-betul seperti siapa juga diperlihatkan oleh Radinka waktu di pertandingan apa grand final individual kalau berhadapan dengan kumkum taunting-taunting depan muka langsung minta maaf kalau itu kelewat kelepasan bukan kelewatan kelepasan deh kepencet tombol emoto kalau kepencet tombol emoto langsung minta maaf kepencet tombol emoto waktu itu bisa akan minta maaf ya Mas udah kelar itu itu langsung instan langsung minta maaf iya pokoknya tiba-tiba di kepencet deh gitu langsung minta maaf dan kita sudah mendengar pada laga pertama ini di match kedua antara individu Putra Sutopo berhadapan dengan Syamsir Hussein Don Panik Pro atau Putra menyerang dari sudut kiri ke kanan menggunakan jerisi warna putih-putih sedangkan jerisi garis hitam putih menyerang di sudut kiri itu ada Subasa Putra Rummenigge ekstrapas langsung Diego Forlan passing Kavu stunning cross disana niatnya namun berhasil di clearance Andrea Pirlo Patrick Vieira Putra uh Lionel Messi sekali Johan Cruyff niatnya double touch stunning namun terpotong disana Villes iya coba untuk mengincar gol cepat dari seorang Mbak Putra Sutopo belum bisa membawakan hasil giliran Syamsir kali ini dari Patrick Vieira karena sudah diapit oleh Sorong Tomiasu terlebih dahulu namun kesalahan clearance tadi Rasul diambangkan kembali oleh Syamsir apada Kavu sebuah stunning cross pada Kylian Bapet tapi dari Inggris yang menyambut bola rebound untuk membukakan gol pertama bagi seorang Syamsir Alam eh maksudnya Syamsir Alam bukan ya Syamsir Husein Syamsir Husein ya ya memang ini ada gol rebound ya kita lihat di sana jangan disakip udah gak apa-apa kita langsung lanjut disini Subasa Putra salah pasti kembali disini kita lihat Subasa memanfaatkan atau bisakah ia mengoptimalkan trupa sisa Nurmenigi bahaya berhasil ditepis sayang sekali kita melihat tadi nyaris saja sebuah gol cepat kembali dilakukan oleh seorang Syamsir untuk bisa mendapatkan gol keduanya tapi kali kesempatan tambahan melalui tendangan penjuru coba ia manfaatkan tapi nampaknya bukan dari sisi yang tepat untuk diambil oleh seorang Lionel Messi dan digantikan Franky doyong enggak dong Franky doyong sebuah umpan pendek pada Lionel Messi ada sebuah body charge tadi bukan sebuah pelanggaran dari pemputra Sutopo Patrick Vieira coba untuk menilai terlebih dahulu mencari kawannya membawa sendiri mempandangkan kepada Kavu dari sektor kan lapangan bawah ke tengah ada Diego Forland yang dituju menemukan kawan yaitu Johan Kref pindahkan ke sektor kiri lapangan coba untuk bawah sendiri dibayangi oleh seorang Kavu coba untuk dililai belum menemukan kesempatan kali ini Kavu bersudat berada dalam posisi offside terlebih dahulu ya jelas ya 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 telah turun telah turun kita melihat ke di sini kembali bola dikuasai oleh Tsubasa langsung memilih untuk pemain setby stickernya dari seorang rich card nampaknya menunggu untuk membuang bola ke mana yang ia tujuh langsung ke Kavu di sini pasing ke Fiera mencoba alirkan bola ke tengah Lionel Messi rumenige Tsubasa tidak terlalu terburu-buru masih mencoba menjaga bola di lini tengah lapangan Lionel Messi Frank Diong masih Frank Diong dibayangi dua pemain disitu baik sekali high pressing yang ditunjukkan oleh seorang Putra Sutopo Lionel Messi pasing rumenige pasing kepirlu niatnya nambil berhasil dipotong oleh seorang rich card Lionel Messi Patrick Fiera wah ternyata terpotong kembali disini Kavu Tsubasa masih Lionel Messi double touch stunning shot dilancarkan namun berhasil membentur pemain bertahan dari Putra Sutopo tidak ada kesempatan untuk serangan balik cepat di sini Andrea Pirlo pasing ke Diego Forlan lari ke depan dibayangi rich card mencoba mengotak atik namun ternyata ter-tackle dari belakang disini Frank Diong kembali passing Lionel Messi passing Kylian Mbappe Frank Diong mengotak atik passing Lionel Messi tiba terlalu terburu-buru mencoba passing kembali disini Subasa Kylian Mbappe double touch tidak terlalu tidak langsung eksekusi ya tampaknya ya masih mencoba keeping-keeping bola Putra alirkan bola ke depan Pirlo John Cruyff ah ternyata ada kemelut disana dan merupakan sebuah pelanggaran Finlay's iya dan sekali itu masuk ke menit ke 31 baru satu gul yang tercipta belum ada gul kedua atau bahkan gul balasan coba dilakukan oleh Bambutra Sutopo dimana kali coba untuk kembali mau serangan dari sektor kiri lapangan Pirlo coba untuk bawa bola secara perlahan tapi hampir saja bisa direbut oleh seorang Syamsir salah anumpannya kali coba untuk dimanfaatkan kembali oleh Syamsir dari tengah lapangan Lionel Messi pada Kylian Mbappe kelepas pada Romenigie kesilangan kontrol bolanya coba untuk direbut kembali namun berhasil direcover oleh Syamsir Coba untuk ke tengah kepada Romenigie ada Patrick Vieira kembalikan lagi 1-2 sangat baik bahaya untuk di finishing sekaligus dikonversikan menjadi gol yang kedua bagi seorang Syamsir untuk bisa memperjauh jarak keunggulannya menjadi 2-0 menuju akhir pada bapak yang pertama keunggulan kembali ini berhasil dapatkan kembali oleh WPS a.k.a. Syamsir ya memang disini passing-passing cepat dilancarkan oleh seorang Subasa benar-benar baik sekali disitu betul tidak bisa dibenduk pertahanannya Fiera sampai bisa maju ke depan seperti itu ya memang ini nih punggawa-punggawa dari Malaysia namun kembali disini Kafu dari seorang Putra passing ke Fiera tidak terlalu terburu-buru mencoba untuk passing ke depan disana ada kemelut dibuang saja bola di clearance dewasa kembali Kafu Wotakatik Tomiasu passing ke Arauho passing lagi ke Maldi ini extra-pass Pirlo Fiera disini pressingnya juga dari seorang Subasa sudah cukup tinggi namun masih bisa dikuasai oleh Putra extra-pass Kafunya ternyata terpotong oleh Costa Kurta kembalikan ke keeper Peter C buang ke depan Fiera sekarang Kafu kembali langsung diterupas saja ke depan Arauho dibayang-bayang-bayang Rummenigia dibayang-bayang Maksud saya satu menit bahaya ini Fiera extra-pass Lionel Messi menunggu timing bahaya double touch shot Messi tenang sekali Subasa Kapten kita datang memang disini benar-benar hasil ditunjukkan oleh seorang Subasa 3-0 iya kita melihat kali di penghujung bebek pertama gol berhasil diciptakan oleh seorang Syamsir untuk bisa memastikan setidaknya sangin segarnya untuk bisa mengamankan satu poin pertama untuk WPS yang tentunya kita melihat kali ini bahkan di secara posisi memang cukup sangit antara kedua pemain cuman balik lagi peluang-peluang lebih sering didapatkan oleh seorang Syamsir bahkan kita juga melihat dari segi statistik tadi dari seorang Bang Putra Sutopo belum ada kesempatan untuk bisa melesatkan satu tendangan pun cuman itu kita harus memastikan di 45 menit yang kedua masih ada perubahan yang bisa dilakukan evaluasi yang bisa dilakukan oleh Bang Putra Sutopo untuk bisa mendapatkan peluang peluang demi peluangnya untuk bisa mengejar ketertinggalan atas Syamsir karena kita juga melihat di pertandingan kemarin itu ada yang kalah 3-0 langsung dibalas 5 gol langsung dibalas 5-5 gol aduh itu kemarin siapa luang siapa saya lupa lagi pokoknya pokoknya kejadiannya itu 3-0 dibalas pertama langsung dibalas babak kedua dirubah jadi 5-3 ya tapi kita kembali lihat disini Tsubasa mengalirkan bola ke depan Lionel Messi pasti ke Rubenige ekstrapas lagi pembak kembali lakukan pembakar di sini iya masih menunggu kita disini iya ada sedikit gratis nampaknya tapi gak apa-apa masih disini menunggu menunggu untuk memastikan pertandingan bisa dilanjutkan kembali kita tidak ingin para pemain bermain dengan berat sebelah dalam arti tapi disini masih lanjut kita lihat disini Lionel Messi dari Tsubasa menunggu kota katik dia disana asing Rubenige pasing lagi Diego Forlan Rubenige pasing Diego Forlan aduh ternyata kolong terlalu deras tampaknya pasingannya disini kembali Patrick Vera Tsubasa wah lewat dia disana Rubenige ekstrapas Lionel Messi kembali Rubenige disana kosong tapi tendangannya tepat langsung mengarah ke keeper disini Vinles iya masuk ke menit 59 masih keugulan bagi seorang Syamsir 3-0 kalau ini kesempatan mendapatkan oleh Syamsir mulai terdengar penjuru yang akan diambil oleh Lionel Messi tapi apakah kita akan melihat akan ada pergantian yang terlebih dahulu akan dilakukan dari seorang Syamsir nampaknya untuk menambah daya gedor masih belum cukup nampaknya dengan 3 goal yang sejauh ini sudah ia ciptakan kita bisa melihat mungkin buat kalian yang merasa cocok dengan playstyle yang dimainkan oleh Syamsir kalian bisa melihat kalian menggunakan formasi 4-3-1-2 dengan playstyle long ball counternya bisa langsung di screenshot kalau misalkan kecepatan di back lagi di pause diikuti line upnya kalau misalkan kalian juga punya pemain yang kurang lebih sama kalian bisa terapkan karena tentunya kita tidak hanya memberikan hiburan untuk bagi para penonton tapi buat kalian mungkin yang ingin menjadi the next pro player dari e-football kalian bisa mengikuti beberapa meta-meta yang kali ini sedang sering digunakan itu dia dan ingin kembali lanjutkan melalui dengan penjuru dari seorang Syamsir karena memang dari seorang Lionel Messi kali ini sudah digantikan apakah tetap akan menggunakan Andrea Pirlo sudah ditentukan haranya jauh ke depan ke tengah maksudnya tadi Samuel Eto'en dituju tapi saluran kontrol cuma itu direbut kembali oleh Tomiasu ke tengah kepada Raffaeleau sentuhan double touch tadi cuma itu dilakukan berhasil dibuang menjadikan sebuah serangan untuk Bambu Trasoto Diego Furlan Lionel Messi Umpan terobosan pada Ruminige tapi Costa-Curta lebih cepat untuk merebut jalur Umpan buang ke depan duel udara diamankan kembali oleh Bambutra Lionel Messi coba untuk membuat bola seorang diri ada sebuah body charge namun bukan sebuah pelanggaran direbut kembali kesalahan Umpan di cover oleh Bambutra Diego Furlan ke tengah Ruminige sudah mengambil ancang-ancang sebuah standing shot tapi lebih dekat tampaknya oleh para main belakang dari Syamsir sehingga mampu dibatalkan terlebih dahulu dan menghasilkan sebuah upaya serangan balik kali ini atau lebih tepatnya serangan untuk Syamsir ya kita melihat disini langsung terupas ke depan John Bellingham dibayang mengikavu pasir ke KK dibayang mengikimaldini disini masih bisa lewat 1-2 ekstra pas lagi ke Bellingham mencoba untuk fake shoot fake shoot disana wah niatnya untuk Umpan tarik tapi nampaknya ada kemelut disana dan merupakan sebuah goal kick untuk Putra Sutopo alirkan bola ke tengah masih dimenangkan posesinya oleh Putra John Cruyff passing ke Fiera passing ke Ruminige tapi ternyata dipotong oleh Jude Bellingham serangan balik cepat dilancarkan oleh seorang Subasa atau Syamsir Hussein Kosta Kurta passing Jude Bellingham KK double touch shoot disana kemelut namun ternyata bahaya disini John Cruyff Pirlo ekstra pas Diego Forlan disini Putra aduh dipotong oleh seorang Rich Card Tackle yang baik sekali kita melihat KK pasti ke Jude Bellingham disana alirkan bola ke Eto'o dibayang-bayangin seorang Tom Yasu kemelut disana tidak terlalu terburu-buru Eto'o Eto'o terlewat saja Tom Yasu nya masih mencoba keeping-keeping bola tackle nya ternyata terlewat Fiera dibayang-bayangin wah dua pemain lewat ekstra pas Jude Bellingham back pass namun ternyata tidak bisa melewati seorang Kavu disana iya masuk ke di 81 masih bertanding ke kosong konggol untuk seorang Syamsir tentunya akan semakin susah bagi seorang Mbak Putra untuk bisa melakukan kambek untuk setidaknya bisa menyamakan kedudukan masalah ini terlanjut Prabagadu penalti dan sebuah peseran kembali lancarkan oleh Syamsir Rafael Leao masuk ke kotak penalti kali ini coba untuk melakukan upang Sambal Eto'o ekstra pas yang masuk dia disana sebuah peserangan balik tadi yang mampu dimanfaatkan untuk menjadikan gol yang keempat semakin memimpin kali ini dari seorang Syamsir dan juga memang tadi kita melihat posisi dari seorang Sambal Eto'o yang berdiri bebas tanpa sebuah penjagaan dan juga umpan dari angle yang cukup sepit masih bisa dilakukan dan diubah menjadi gol yang keempat 4-0 kali masuk ke menit 85 Pirlo passing ke Diego Forlan disini Johan Cruyff passing ke Kandela Kandela masih ekstra pas Johan Cruyff oh dipotong oleh seorang Tom Yasu disini Jude Bellingham Kakak Kafu Pirlo benar-benar skema yang ditunjukkan dari seorang Syamsir Hussein passing-passingannya ini jarang ter-intercept ya iya nyampe terus 2 menit 2 menit disini Kostakurta stunning cross disana Tom Yasu Eto'o kemelut dibuang saja dan sempaknya memang disini match pertama harus dimenangkan oleh Subasa atau Syamsir Hussein dengan skor 4-0 4-0 tanpa balas kemenangan yang sangat meyakinkan sekali tentunya untuk bisa menambahkan mental boost dan kita melihat juga nampaknya sejauh babak kedua ini dari Bambutra tidak diberikan kesempatan untuk melakukan tendangan sama sekali ya tentunya itu bisa dijadikan sebagai evaluasi untuk di pertandingan selanjutnya dari pertandingan koop kali ini yang tentunya Bambutra akan dibantu oleh kompatriotnya yaitu the wonder kid Radinka Wiratama dan juga dari seorang Syamsir akan dibantu oleh kompatriotnya yaitu Najmi Najmi Azizi Thank you kita bisa melihat membentikan apakah pertandingan yang kedua akan mampu dia menangkan kembali oleh WPS Esports ataukah mungkin kita akan melihat akan ada poin balasan yang akan diperlihatkan oleh Zeus Gaming Dribble ya tampaknya memang disini kan pastinya dua pemain tidak ingin kalah ya untuk membutuhkan slot di babak final upper bracket itu dia tentunya karena memang kalau keturun pertandingan yang dimana harusnya hanya membutuhkan satu kemenang atau membutuhkan satu atau dua kemenangan lagi untuk menambahkan slot karena turun keluar bracket jadi lebih panjang lagi perjalanannya itu dia kita melihat kali ini ada 200 orang yang menonton di zona slot emang udah ada udah ada apa namanya bawa pasukan sendiri ya kalau misalnya kita udah berbicara mengenai Tengkumi dan juga seorang Syamsir iya sudah rame juga di kolom komentar ini ya kita lanjut disini untuk pertandingan persiapan di match co-op kali ini di match co-op ini ya benar-benar kita juga dari kedua pemain memang tampaknya kalau misalnya di sini kita lihat Tengkumi dan juga Tengkumi sama Syamsir Hussein juga cukup kuat ya oh iya cukup kuat cukup kuat itu membuktikan dengan perjalanan mereka sejauh ini kedua timnya masih bertahan di upper bracket dua slotnya di zona not dan juga di mana tentunya mereka berpeluang setelah di zona not mereka mampu memastikan timnya tetap berada di upper bracket atau alias lebih tepatnya di final upper yang di mana final upernya itu berhadapan dengan tim dari Zeus GSW ya ya kalau yang di zona not kali ini mereka juga berhadapan dengan tim dari Zeus gaming atau Zeus gaming dribble namun untuk perebutan satu slot di final upper dan akan berhadapan dengan FISM yang sudah menunggu yang diwakili oleh Kevin Mimantara Swerdi dan juga Syahran Ananta itu dia tentunya kita akan menunggu terlebih dahulu persiapan untuk pertandingan koop sembari menunggu juga para pemain saling memberikan instruksi satu sama lain untuk memastikan mereka akan bermain seperti apa karena tentunya untuk pertandingan koop yang akan menjadi pertanyaan adalah kemistri antara kedua pemain apakah akan bisa nyatu dengan dua pemikiran yang berbeda karena memang itu akan menjadi tantangan ketika bermain dengan secara koop dan memang kita sejauh ini melihat kalau di pertandingan koop biasanya masih ada beberapa kali kesalahan pasing yang dimana tentunya sedikit kurang terkonek pemikiran satu sama lain sehingga beberapa kali ada pasing yang nyangkut pasing yang berhasil dipotong dan sebuah upaya serangan yang agak kurang terkoordinasi tentunya itu akan menjadi PR bagi para pemain-pemain koop apalagi makin banyak tentunya akan semakin bingung untuk menyatukan pemikiran pemain yang berbeda-beda gitu iya pastinya memang kita juga melihat disini dari pemain-pemain ini benar-benar menunjukkan ya kalau bisa dibilang juga pemain yang bermain di tim ini dua pemain ini memiliki skill over yang rata-ratanya tinggi juga cukup tinggi cukup tinggi kita bisa misalnya bilang dari track record dari seorang tengkumi yang katanya sih ya apa namanya kalau misalnya dari track record by data pertandingan di daerah perak doi yang megang dia juga kalau gak salah jadi brand ambasador untuk WPS juga kalau gak salah WPS itu content creator WPS Malaysia kalau WPS WPS itu WPS oh panjangannya lebih disingkat aja iya sedangkan kalau dari Subasa ini pernah menjadi pemain pemain apa representatif Malaysia representatif Malaysia sempat oh waktu di pertandingan ini kah saya atau bukan saya HSN juga bukan waktu itu apa gitu kalau gak salah kualifikasi buat apa gitu lupa oke dan juga kali kedua untuk bermain di Jakarta atau di Indonesia dimana sebelumnya Subasa pernah bermain di Invitational Season 3 waktu itu oh lama ya Season 3 waktu itu yang offline dari seorang Tangkumi juga sebet bermain yang individual kemarin oh iya kan berada dengan Bang Putra juga iya waktu itu apalagi individual Putra berharapkan dengan Tangkumi kali ini mereka kembali bertemu dengan kondisi yang berbeda atau lebih tepatnya di tim series dimana tentunya dari seorang Tengkumi kali ini bersama dengan kompatriotnya Syamsir Hussein dan juga selain Dabang Putra yang ditemani loyokom patriotnya seorang Radin Gawiratama yang akan menemani jalannya pertandingan untuk membuktikan apakah poin kedua akan dapatkan oleh WPS esport ataukah akan ada poin belasan untuk Zeus gaming dribble dan memastikan pertandingan kali ini harus ditentukan di game keempat ataupun game kelima karena kalau kita melihat di pertandingan pertama tadi antara Lampung Sport dan juga Erasat Set itu berjalan secara 3 game saja Erasatet mampu mengesapu bersih pertandingan meskipun kita bisa melihat dari Erasatet mampu mengesapu bersih tapi secara pertandingan jalannya 3 pertandingan itu berjalan cukup alot ya antara kedua tim di ERA dan juga Lampung Sport dengan hasil skor yang cuma 1-0 2-0 tipis lah pokoknya cuman sayang sekali memang dari Lampung Sport belum bisa memaksimalkan peluang-peluang yes kita masih menunggu disini ya kita sampai tampak seperti biasa koop persiapannya cukup agak lama betul harus mengkoneksi 4 main eh 4 main 4 main sekaligus dan juga sambil menunggu tentunya akan berdiskusi terlebih dahulu supaya mereka mampu menerapkan beberapa strategi dan tidak terjadi yang namanya miskomunikasi semakin seru semakin panas YGY apa tuh semakin panas ya guys tapi bukan panas dalam artian emosinya membara ya tetap harus ditahan apalagi di bulan puasa ini tentunya kita menghindari yang namanya emosi-emosi tidak perlu apalagi kalau misalkan lagi push divisi masuk built-in ya guys ya memang kalau misalnya teman-teman lagi nge-push divisi aduh nge-like nih koneksinya gak pake wifi pake data gak ngangkat dan lain sebagainya tenang kita udah punya solusinya yaitu adalah game speed up yang sudah bisa kalian download di hp android maupun ios secara gratis kalian tinggal buka google play app store langsung share saja game speed up dan kalian langsung download di dalamnya kalian bisa membeli paket yang sudah tersedia berbagai variasi yang sangat-sangat amat murah mulai dari 3 hari 7 ribu 7 hari harganya 10 ribu dan juga 30 hari harganya 15 ribu setelah kalian beli kalian akan rasakan bagaimana sensasi internet kalian di optimalisasikan sehingga kalian paling nge-push divisi gak pake perlu bt-bt lagi betul dan jangan lupa untuk setiap pemilihannya gunakan kode referat iflgso dan juga buat kalian yang mungkin masih ragu untuk meraguk kocek dari 7 ribu rupiah saja kalian udah males kan tentunya akan diadakan giveaway untuk paket-paket dari game speed up dan caranya gimana kalian langsung follow sosial medianya di instagram juga tiktok at game speed up disana bakal ada informasi mengenai giveaway dari paket-paket game speed up nah jadi buat kalian giveaway hunter bisa langsung follow aja sosial medianya dan buat kalian yang mau beli jangan lupa beli di aplikasinya game speed up yang bisa download di iOS dan juga Android dan jangan lupa gunakan kode referal iflgso jadi tunggu apa lagi guys langsung dicoba sekarang buat kalian yang mau beli ataupun mau mendapatkan paket gratis hanya melewati giveaway tutorial kita mengetahkan ada 180 orang yang menonton masih setia menunggu tentunya di pertandingan yang panas antara WPS Esports berhadapan dengan Zeus Gaming Dribble untuk menentukan siapakah yang akan berhadapan dengan EPSM di final upper yang sudah menunggu di final upper maksudnya yes EPSM sudah menunggu masih menunggu kita disini siapanya kita bisa lihat dari kedua kamera test endurance dari tim WPS Malaysia disini benar-benar habis main dari zona north langsung digaspal zona south betul kalau misalkan di zona sebelah ini lagi Batavia aduh Batavia Batavia siapa namanya ini kan ada beda lagi Batavia Overpower iya Batavia Overpower lagi berhadapan dengan Fairly Esports iya betul dia PSO5 disana juga udah masuk ke game berapa ini ya coba kita replay sedikit game masih game pertama lagi persiapan co-op juga kayaknya oh enggak game mau masuk game kedua game pertama aduh penalti iya maksud maksud gue udah selesai game pertama masuk game kedua oh iya masuk game kedua betul game pertama udah aduh penalti waduh ini deh penanda 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 pertandingan yang cukup sengit barusan yang main tuh Rafi sama Fikri Cipluk menang berapa-berapa ini 3 scorenya 32 pendang keempatnya oh yang menang yang menang Fairly Fairly Esports pertamanya Rafi Rabbani Rafi Rabbani iya kalau misalkan di zona sebelah kan saya belum isi apakah ada pemain-pemain baru juga kalau apa Fairly masih sama Fairly masih sama kalau yang fikir defansi itu masuk ke sini bersama di Ramadan juga rekomen barunya itu adalah Ah Frizzal Rizkil Falah tapi enggak datang dia dan itu dia itu pemain Liga 3 bola beneran siapa Ah Frizzal Rizkil Falah jadi enggak datang ke sini tuh karena dia sekarang hari ini tanding Ah Frizzal pemain yang waktu itu LE sempat dibawa LE dia pemain Liga 3 bola beneran beneran Liga 3 lupa namanya apa ngobrol jadi kemarin dia udah datang dari Bandung langsung ke sini cuman akhirnya langsung pulang lagi karena harus ada latihan dan hari ini match langsung beneran padat ya jadwalnya oh main timnya dimana Bandung nah gue enggak tahu tapi tapi gue enggak tahu dia kalau kita melihat juga memang dari para tim-tim yang lain isinya juga sebenarnya kurang lebih sama-sama juga ya dari Batavia Overpower Rezars Gaming GSW IPL IPL James Bond itu beda dia itu kemarin kan ada yang IPL Winter iya yang kemarin kemarin itu IPL Winter itu Fredo sama Adrian tapi kali ini nih yang IPL James Bond ini ada kemarin udah sempat baik juga permainannya cuman harus kalah itu ada Gafur Rohin Asmaul Husna dan juga Galang dan kita melihat di sini semampaknya kita sudah mulai masuk ke babak co-op lag kedua antara Zeus Gaming Dribble berhadapan dengan Wipes Esport betul kita melihat dari Wipes Esport menggunakan jersey penguritnya jersey e-football merah bercorak naga menjalan dari sisi kanan ke kiri dan juga Zeus Dribble menggunakan jersey putih-putih yang dari sisi kiri ke kanan bola terjadi ke mulut di awal jarak pertandingan yang pertama coba untuk mengincar gol-gol cepat antara kedua tim yang dimana satu poin pertama sudah berhasil diamankan oleh seorang Syamsir di pertandingan seronya saat berdapat dengan Bang Putra kali ini bola coba untuk diperebutkan dari lini tengah lapangan dan ada sedikit gratis kita akan di reconnect karena memang peraturannya di bawah menit 10 jika ada gangguan bisa di rematch oke tapi ya inilah indahnya e-football mobile jadi tolong konami tolong spektator mode dikeluarin aja dong tolong dong jadi tentunya untuk mempermudah mempermudah dua pihak udah pasti dari pihak yang penyelenggara maupun peserta juga tidak udah kena lagi gak usah pake pake Elgato atau aplikasi lagi udah disediakan mode spektator bikin room aja dari penyelenggara yaudah kayak game-game lain aja iya bener game-game lain kan begitu semua jadi kita tidak lagi bergantung kepada device para pemain dimana kita tidak bisa memaksa para pemain untuk menggunakan sekalipun kita menyediakan device yang bagus kita tidak bisa memaksa pemain untuk menggunakan device tersebut karena kan siapa tau dari apa ukuran hp-nya beda mereka sudah terbiasa dengan device mereka sendiri gitu dan apalagi yang cukup mengganggu sebenarnya kalau misalkan yang masuk ke live-nya kan itu hp pemain yang dimana kelihatan tuh tombolnya analognya gerak kelihatan terus tombol-tombolnya kelihatan itu kan sebenarnya cukup mengganggu juga cuman ya tidak ada masalah jadinya itu bisa menjadi masukan untuk siapa tau ada orang konami yang nonton iya kali ya tapi orang jepang jadi gak ngerti kita ngomong apa atau gak mungkin kita bisa langsung sekarang buka instagram at konami football langsung kita aja langsung di komen bang spektator sih gitu nah iya tapi jangan jangan dihujud gak usah ngapain orang tinggal bilang aja bang spektator sih gitu aja tentunya tentunya ya itu bisa bertujuan untuk meningkatkan kualitas betul-betul experience stream dan juga turnamennya gitu karena maksudnya kalau misalnya dari standar gamenya lain juga sudah menggunakan spektator mode iya tentunya kita dengan ada spektator mode juga nanti mungkin angle-angle kameranya bisa lebih lebih divariasi lagi bisa lebih diperbagus lagi waktu replaynya bisa di custom bisa di apa segala macem jadi intinya jadi gak cuman memperbaik memperenak secara dua pihak dari spektator dan juga player tapi intinya menambah experience nonton buat kalian yang nonton di rumah yes benar banget sekarang kita mesti menunggu untuk rematch disini belum 10 menit belum 10 menit maksudnya rematch ya apa namanya tadi kan sudah terkonek pulang rematch dong benar iya sih jadinya rematch juga ya baru menunggu tapi gue penasaran ini subasa rambutnya di warnanya untuk kebanyakan melayangan di warnain dong pastinya di die iya tapi gak apa-apa emang kalau misalnya ini ciri as pro player kali ya kalau game-game lain kalau udah jadi pro player kadang-kadang ngerambut warnanya udah aneh-aneh ada yang tiba-tiba warna pink ada yang tiba-tiba warna warna apa ya yuk ungu emang ada oh iya kemarin philip ungu oh iya philip ungu tajusa wah bukan warna lagi tuh itu itu udah ini tuh rambut ayam itu dia jadi diwarnain seluruh seluruh badan juga wah gak apa-apa ayam kan seluruh badan tuh warnain pengin warnain silver jadi manusia silver semua sebadan jadi manusia silver emang kalau dari main bola beneran kan ada itu yang iya memang banyak-banyak neymar bapak antoang grisman waktu itu 2014 rambutnya masih pink terus ini juga Ronald Araujo ini oh iya araujo juga rambutnya beran beda beda sendiri tuh silver apa apa namanya iya Drop apa sih bahasanya kalau di belakang itu tuh gue itu itu Oh iya 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 Rambutmu eminent euros ini tadi juga yang pakai yang warna ijo warna hijau di football enggak ada pak ada rumput itu kepala aja kena rumput jatuh lebih stabilo nyatu sama rumput enggak ada jadi green itu gecko nah beda-beda game tapi ada juga itu yang aduh artis indo yang rambutnya juga full ijo artis indo rambutnya full ijo Zoro bukan pak beda aduh siapa lagi namanya lupa adalah pokoknya bahkan saja kalau yang punya nyanyi kalau enggak salah apa kalau rambutnya diwarnain full ijo gitu ya iya bener Bilelis aduh Hai kayak orang lokal orang-orang Indo cuma lupa namanya ya tapi sebaris itu kita menunggu tampaknya kita sudah connect lagi untuk like kedua kali ini co-op antara Putra Sutopo Radinka berhadapan dengan Najmi dan juga Tsubasa disini Zeus Gaming Dribble berhadapan dengan WPS e-sports kembali kita lihat memasuki babak pertama disini Radinka langsung saja tapi ternyata terlepas terpotong ada kembali kembali ke pertandingan oke wajib lanjut Lionel Messi dari tim WPS langsung buang saja ke depan tapi terpotong ada kemelut disana Vedic Vera Oh bahaya Son Heung-min back pass dia WPS tapi terpotong Radinka disini Putra Sutopo larikan bola ke depan alirkan bola ke tengah balik Putra tidak terlalu terburu-buru ekstrapas yang baik Radinka disini double oh bahaya dan goal Kingsley command berhasil mencetak gol melalui gol bola rebound disana itu dia kita melihat kali goal cepat mampu untuk beresatkan oleh Zeus Gaming Dribble untuk bisa menyamakan pendudukan secara keseluruhan menjadi satu sama tapi ini baru lima menit yang pertama lupa sebaik dilancarkan oleh seorang Putra disana langsung shoot disana dan bola muntahnya langsung tepat berada di kaki Kingsley command 1-0 goal keunggulan dipegang oleh Zeus Gaming Dribble melalui Radinka coba untuk membalas part moin dari WPS Kian Bape kepada sebuah suweto oh tadi maksudnya berhasil dipotong oleh Barbozai ke Bang Putra coba untuk langsung melakukan giliran sedual udara coba diamankan kembali oh kesalahan umpan awas hati-hati bisa menjadi sebuah serangan balik kali ini untuk Zeus Dribble berbahaya Radinka masuk kotak penalti hei hei heuu pemain kedua atau bola ribuannya tadi yang cuma disambut tapi masih belum siap posisinya sehingga kita tidak melihat skema goal yang sama untuk yang ke jagung kedua kembali terjadi untuk menelenggalkan serangan dari para memangin WPS eSport Kian Bape masuk kotak penalti oh-ohoh ohoh Baik sekali upan tarik yang dilancarkan oleh seorang Najmi Azizi Hasil di eksekusi oleh seorang Tsubasa atau Syamsir Hussein Kayaknya bukan pala itu kaki kan dia Kaki Pak bukan pala itu Ini upan tarik disini Ada kayak karate kick gitu tuh Wah langsung Saya diingat ini waktu UCL City lawan Dortmund Hal ini golnya kayak terbang gitu Oh iya iya karate kick gitu benar Dan kita melihat kembali disini Masih sama kuat di menit kelima belas Ekstrapas Radinka Jomokotak atik passing namun ternyata terlalu memaksa Dan sudah rapat pertahanan dari tim WPS Syamsir Hussein passing ke Najmi Azizi Ah terpotong dia disana Radinka ekstrapas kembali Jomokotak atik dipotong lagi Iya Kostakurta untuk WPS coba untuk umpankan kepada Samalito Hasil dipotong oleh permainan dari Zeus Dribble Radinka coba ke tengah Memang Putra dikembalikan lagi ke tengah Ada Radinka pindahkan dia coba tuh ke sektor kiri lapangan Tapi ada Tom Yasuo Dengan body charge nya Sebuah pelanggaran Radinka coba untuk membawa bola Putar mendilai terlebih dahulu Putra Penelangan kontrol bolanya masih bisa dibuang Laukan upaya serangan balik kali untuk WPS Samalito coba untuk mendilai bola Subasa mencari kawannya di tengah Frank Ritzkart Pada Hussein Untuk dikembalikan lagi Setelah itu maksudnya Tapi sayang sekali Untungnya masih bisa di recover Samalito coba untuk mencari kawannya Sebuah umpankan terobosan yang masih nyangkut Berhasil dipotong Menjadikan sebuah upaya serangan balik untuk Zeus Dribble kali ini Barbosa pindahkan ke sektor kiri lapangan Mampu sampai pada kaki dari seorang Radinka Putra kali ini coba untuk bawa serangan perlahan ke tengah Samalito coba untuk mencari kawan umpankan terobosan Terimka kepada mampu terapit Terima kasih Langsung disuiting Masih bisa ditepis Tapi pemain keduanya Dari angle yang agak sedikit susah Yang lebih susah tuh ya Untuk bisa langsung melakukan finishing Di jerak tersebut Sehingga bola keluar lapangan Sebuah tundangan gawang Untuk WPS Esports Iya memang tadi dari tundangan Kingsley Coman Itu terlihat Memaksa ya Untuk melari bunah Karena memang sudah juga jauh Dan sudah tertutup juga angle penyerangan Dan kembali disini Gol kick Diberikan Untuk WPS Esports Subasa Passing ke Najmi Azizi Sham kembali disini Oh True passnya disini Namun bahaya Kemelut Tidak bisa di clearance Dan apa yang terjadi Untung bisa ditepis Bahaya sekali kita melihat disana Sya Ngaris saja tadi Bisa kembalikan keadaan Tapi ini belum selesai Karena WPS kembali Mendapatkan kesempatan Mulai dengan penjuru Yang akan diambil Oleh Shamshir Husseineke Subasa Apakah ya Akan melakukan umpan pendek Tentunya kepada Sony Umin Tapi Hasil dipotong dan diintercept Oleh Bamputra Serangan kali Coba untuk dibanggar dari sektor Kira lapangan Radinka Untuk menilai bolanya Lahan dibawa ke tengah Kembalikan lagi Radinka Sudah menunggu Satu Menilai bola Lahan ke tengah Dan Putar belum menemukan ruang Untuk melawan Menusukan Radinka masuk ke final Tinggal ini Bamputra berdiri Bebas Aduh Masih mengenai Mistar Gawang Sayang sekali tadi Penjaga Gawang Sudah tidak mampu Untuk melakukan penangkap Atau tepisan Namun Dewi Fortuna masih belum berpihak Kepada para main Dari Zeus Gaming Dribble Sementara skornya masih Satu sama Sama kuat Menuju akhir Dari Wabak yang pertama Di menit ke-42 Upaya serangan dari WPS Seperti kali Abbasiu Berhasil dipotong Lembar Ya kita lihat disini Kembali Zeus Gaming Dribble Mencoba untuk membangun serangan Disini ada tackle dari Ronald Araujo Kemelut disana Tapi WPS Masih kembali bisa membangun serangan Samuel Eto'o Ada double touch Shoot Niatnya dilancarkan Tapi di clearance Begitu saja oleh Zeus Gaming Dribble Plus 2 menit Diberikan oleh seorang Wasit virtual Disini crossing Depan Jauh Eh dekat Maksud saya Ada true pass Namun masih berhasil dipotong Dan dibuang Kembali tampaknya Ini akan habis Babak pertama Satu sama Masih sama kuat Dari kedua pemain disini Memang benar-benar Sama-sama memiliki chance Yang cukup baik ya Tapi kalau misalnya Dari statistik 6 tendangan 4 on target Dari tim Zeus Gaming Dribble Cukup baik Iya Tinggal bagaimana caranya Untuk mengkonversikan Menjadi sebuah goal Tadi sudah ada satu kesempatan Yang sangat emas Hanya Kurang beruntung saja Bad luck terjadi disana Iya Untuknya Memang tadi Dari sebuah upaya tendangan Yang masih mengenai Mistar Sekali kita melihat Perjalanan 4 malam Dari teman-teman Skor sementara Kumpulkan sama Kelab satu Sama antara Kedua tim masih Bisa Menentukan Sampai mendapatkan Poin kali ini Barboza Cuma untuk memilih Terlebih dahulu Bolanya Untuk Zeus Dribble Berarti satu pemain Cuma untuk pindahkan Yang melebar Ke sektor pelapangan Radin Kamapu Memfinishing Dengan melakukan Sebuah Blitzker pendek Tadi Nampaknya Sehingga kita melihat Bol yang kedua Kembali Diciptakan oleh Zeus Dribble Untuk kembali Memimpin Jalannya pertandingan Menjadi 21 di awal Babak yang kedua Hanya berselang Tiga menit Saja Ya memang Disini Radinca Benar-benar bisa Mendapatkan Langsung Blitzkerler Disitu ya Sambah ilmi Pendek Pendek Berarti otomatis Dia memiliki Takaran Tendangannya Udah Paten Itu dia Mas 21 kali keunggulan Kembali Didapatkan oleh Zeus Dribble Ya Posis percoba Untuk Membangun serangan Mendapatkan Untuk bisa menyamakan Kembali kedua kali Sonnyung Min Tertahan oleh Radinca Coba tuh melakukan Clearance Kesalahan Kalian Subasyu Masih ada Satu Sayang sekali Sebuah goal Cepat dari Seorang Radinca Langsung Dibalaskan Begitu saja Untuk Berisa Untuk bisa Disamakan Kembali Oleh WPS Esport Tanpa membutuhkan Waktu yang lamanya Berselang Empat menit Dalam waktu Ingame Bagi Para main dari WPS Esport Membisa kembali Menyamakan Kemudukan melatih Sebuah Clearance Yang kurang Sempurna Tadi Balik jatuh Kepada kaki Main dari WPS Esport Langsung Dipanish Dengan goal Penyamakan Kedudukan Dua sama Di menit ke 53 Ya Kita lihat Di sini Kembali Dua sama 53 Bahaya ini Oh Lupas Di sini Passing Bahaya Mencoba untuk Stunning pass Bahaya di sini Sudiboh kebelut Buang Langsung lagi Kembali Iya Sayang sekali Tadi Nyaris saja Bisa menjadi Sebuah Belander Tapi Basta Coba Ubul Pusai Sebuah Serangan Coba Diterima WPS Esport Tadilan Zeus Kali ini Selain Balik Dari Tengah Barbosa Kesalahan Kontrol bola Berhasil Terutih Patrick Vieira Coba Untuk Melakukan Push Karamid Dan kembali Bisa dipotong Di sana Maldini Kembali Lagi Kita lihat Koman Passing Ke Putra Di tengah Lionel Messi Tampaknya Masih dibawa Lari ke depan Mekotak-kati Kiri kanan Kiri kanan Lewat Satu Aduh Nampaknya Berhasil dipotong Di sana Namun Masih bisa Kembali Posesion Dikuasa Olesius Gaming Dribble Tidak terlalu Turburbur Son Heumin Ekstrapas Ketengah Lionel Messi Di sini Ekstrapas Son Heumin Nahan dia Tampaknya Blitzker Lagi Tapi Michael Berhasil Untuk Menangkap Bolanya Buang Bola ke depan Di situ Iya Iya cukup Ngeri juga Kalini Blitzker Blitzker Yang sudah Mulai muncul Dan digunakan Lepar pemain Dari Zeus Dribble Dan Kalini Kembali serangan Coba untuk Dilakukan oleh Zeus Dribble Radinka Terlepas Kontrol bolanya Berhasil Dia menunggu Kembali oleh Para pemain Dari WPS Melayu Messi Berbalik Badan mencari Kawan Dan Subasiu Mendahkan Iya ke tengah Samuel Eto'o Kepada Subasiu Baik sekali Sayang sekali Tadi Kilihan Bape sudah Menunggu Untuk bisa Kembali akan menjadi Sebuah ancaman Pada pemain Dribble Masukin Menit ke 71 Bola langsung Dibuang Tidak mau Ambil resiko Hasilkan Sebuah tendangan Penjuru Untuk WPS Esports Dimana Kali mereka Menempatkan Ini biasanya Formasi-formasi Unik Yang bisa kita lihat Di permainan Konsol Komiasu baru Komiasu baru Yang kemarin Isiannya Ngeri Katanya Komiasu Bukanya juga Ngeri juga Itu Ngeri Gitu Iya Ngeri Tomiasu Richcard Vera Gulit Gak boleh Ngomong kasar Di bulan Ramadhan Richcard Vera Gulit Itu tadi Siapa namanya Tomiasu Oh Alah Tomiasu Iya Ronald Taraoho Isiannya Bagus Katanya Dengan 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 Isian Yang Bawaan Defense Awareness Dan lain sebagainya Bagus Makanya Sering dipakai Juga Iya Dan ini Yang Baru Ini Lebih Bagus Lagi Johan Johan Memaksa sehingga bola Untuk melakukan clearance Diamankan kembali oleh Barman dari WPS Pindahkan di kiri Ada Kosta Kurta Coba untuk menelit terlebih dahulu Subasio ke tengah Terima kasih Tidak ada Romini Geta Pibarboza Berada dalam arah Jalur umpannya Sehingga mampu diamankan kembali oleh Zeus Dribble Putra Kalni coba untuk ke tengah Radinka maksudnya Berhasil dipotong terlebih dahulu Subasio Muhammad Salah Kepada Syamsi Ricardo Kakak Terlalu memaksakan Membawa bola ke depan Berhasil dipotong oleh Radinka Putra Kalni coba untuk pindah ke sektor kiri lapangan Mumpankan pada Radinka Dua pemain menjaga sekaligus Sayang sekali Masih terlalu terburu-buru Dan coba untuk bermain aman Dan dibuang begitu saja Menghasilkan sebuah lemparan ke dalam Untuk Zeus Dribble Ya kembali kita lihat disini Putra Zeus Gaming Dribble Langsung passing saja niatnya Langsung ke dalam tengah Kotak penalti Namun sudah ramai pertahanan Dari duo Malaysia ini Barbosa disini Tampaknya tidak terlalu terburu-buru Radinka Kota Katik Memberikan passing lagi Ke belakang disini Barbosa Ekstrapas Radinka Ah ternyata Kurang cepat disitu Memang Kita langsung lihat Kembali disini Kemelut Ekstrapasnya bahaya disini Oh oh Harus bisa dikejar Bahaya memang Hampir saja terjadi Blunder disana Kembali Radinka Aduh Lewat ekstrapas disini Gulit Passing Subasa Subasa Berikan True Pass Gak lob Gak lob Gak lob True Pass ya Tambahan 3 menit Yang diberikan oleh Wasit Virtual Sebelum kita lanjut Propaganda Final Tejika berakhir Dengan kondisi 2 Sama Subasiu kepada Ruminigi Ruminigi Aduh Sayang sekali Mengincar Tiang dekat Mampu untuk Ditepis oleh Penjaga gawan Dari Zeus Dribble Untuk setidaknya Kembali kita Melakukannya Melalui tendangan Penjuru Dari sisi Yang lain Sayang sekali Tadi sebuah Kesempatan mas Mengincar tiang dekat Nampaknya tapi Biasanya gol loh Gue ngerti gitu Gol-gol Tapi memang tadi Keepernya Semakinnya kayak Tampak Kerasukan apa itu Iya di menit-menit Akhir ya Membaca ke kanan Baik sekali memang Bacanya sangat tepat Namun ini masih belum usai Karena pertanian Penjuru kembali Dapatkan oleh WPS Esports Gardu Kaka akan Kembali mengambil Dengan kurang dari Satu menit Waktu yang tersisa Diarahkan pada Subasiu Terlalu pelan Tadi finishingnya Dan nampaknya kita Akan melihat Berapa pertandingan ini Harus dipastikan Melalui Babak Aduh Penalti Iya Kita harus Menelesaikan dengan Drama Aduh Penalti kali ini Disini Kita akan memastikan Bahwa apakah Pertandingan ini Akan kembali Menangkan oleh WPS Atau Kapo ini Akan disamakan oleh Zeus Dribble Yang dimana Kalau misalkan disamakan Kita akan melihat Pertandingan ini Akan dipastikan Pemenangnya di game keempat Atau bahkan game kelima Iya langsung Langsung sudah ditentukan Arah yang mana Yang mana ya Tujuh Cepat Sebuah keputusan Cepat Dan juga Reflek yang Tidak kalah cepat Dari seorang Najibi Untuk bisa Menepis tendangan pertama Dari seorang Bang Putra Giliran Tengku Mikal yang menendang Gulit Gulit Arah sudah ditentukan Membaca Ke arah yang Sebaliknya Satu Kosong Sementara Keunggulan Untuk WPS Esports Dari seorang Radinka disini Melalui kaki Seorang Ziko Arah Malayang Ia Tujuh Tidak terlalu Terburu Sudah ditentukan Aduh Kembali Berhasil Dibaca Oleh Syamsir Tendangan Dari seorang Radinka giliran Syamsir Kali ini Keputusan yang sangat cepat Apakah diikuti Dan juga Reflek Cepat dari seorang Radinka kembali Membaca Arah yang Salah Arah yang Sebaliknya 2-0 WPS Esports Semakin memimpin Ya Langsung sudah ditentukan Melalui Kilian Mbappe Putra Sutopo Tenang Berhasil Boit Poin pertama Di penalti Surat kali ini Ya Kesempatan Untuk membar Sempit Ketertinggalan Kali ini dari Tengkumi Arah sudah ditentukan Kembali Membaca Arah yang Sebaliknya Tentunya Ini akan Menjadi Kesempatan Terakhir Jika Ini Berhasil Ditepis Maka 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 Kita akan Melihat Poin kedua Diamankan Oleh WPS Esports Terakhir ini kita akan melihat bahwa pemenang di match kedua atau match cop ini berhasil dimenangkan kembali oleh para main dari WPS esports dan kita akan melihat penentuan di pertanian game ketiga yang dimana sudah merupakan meskipun di WPS mereka hanya membutuhkan satu kemenangan lagi dan beban kali ini sedang dipikul oleh Radin Kawiratama kecil itu berkelahi dengan Najmi kek-kali ini angin segar semakin dirasakan oleh Najmi tapi jangan sampai terlalu apa ya berleha-leha ya ya apalagi karena takabur itu adalah sifat yang tidak disukain Allah nah itu dia namun tentunya kita akan melihat kali ini seorang Radin kah bukan jangan panggil aku bocah paman mau ngapain itu apa tuh kartun apa itu ada pokoknya sempat jadi Meme gitu itu kita akan melihat kali ini di pertandingan yang ketiga dari seorang Radin kah terpaksa harus bisa menangkan pertandingan ini karena jikalau tidak maka Zeus gaming dribble akan turun ke lower bracket dan WPS esports main lagi ya ya harus main lagi lawan yang menunggu ini triksi Oh ya betta via triksi 169 yang sudah menunggu siapakah yang kalah antara di pertandingan ini itu dia tentunya menunggu persiapan antara kedua pemain Najmi dan juga Radin Kawiratama untuk menentukan apakah kita akan melihat tiga game secara berturut-turut kembali berhasil di menangkan oleh WPS esports dan memastikan bahwa dua slot mereka itu semuanya melaju ke panel upper ya betul sekali jadi kan waktu berhadapan dengan fairly esports berhasil menang 3-0 juga betul-betul nah kali ini berhadapan dengan Zeus gaming dribble apakah yang sama akan terjadi ataukah kita akan melihat skenario lain seperti reverse web akan dibalas tiga pertandingan berturut-turut oleh Zeus gaming dribble pokoknya kita mungkin justru akan kembali melihat 3-0 secara berturut-turut yang akan diperhatikan oleh WPS esports yang dimana tentunya bermain lagi tidak menjadi alasan mereka sudah overheat ya iya on fire karena pun juga kalau gak turunan mereka pasti main terus juga Pak Iya gak sih strik main lima game enam game itu menurut gue hal yang biasa buat mereka gak sih karena udah sudah biasa ya udah kalaupun nggak ngeliaturnamen ya mainnya udah biasa seperti itu iya online divisi juga maksudnya ini bisa sudah biasa gitu tapi memang nih dari pemain Malaysia HPnya mahal-mahal deh gue ini tukeran tukeran mahapnya Odo Odo iya 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 Odo Odo lagi nggak disponsorin juga ya Iya ada sponsor masuk saya ganti bahasanya ganti jadi kita semua pemain ini menggunakan permainan device terbaik luah-mahal makanya masuk dong gitu Iya di game-game sebelah aja turnamen esportsnya udah ada yang masuk itu HP HPnya tenang kita nanti ada kok chill tapi kita sekarang kembali memfokuskan sini Radinka mempersiapkan mentalnya karena harus benar-benar di game ini harus benar-benar bisa menangnya jika ingin melanjutkan langkahnya ke final upper bracket ya betul tapi ya untuk saat ini kita masih apa namanya enggak harus menggunakan device yang baik tentunya karena dengan internet yang sudah cukup stabil berarti bridgingnya kayak gini Pak game speed up bridgingnya harus segini kita ada tiga faktor sebenarnya yang bisa bikin gimana caranya pertandingan ini football itu menjadi lebih baik yang pertama kalau gitu berarti harus bisa pakai HPnya ganti HPnya ganti-ganti HP spek tinggi bisa dari mulai dari yang bergambar buah Apple bergambar buah Apple terus yang apa namanya kalau misalnya yang Android Android bisa pakai nyala-nyala tuh mata tuh nah kalau misalnya masih belum bisa untuk belinya ya udah sekarang kita rame-rame bilang ke Konami yuk buka mode spektator nah tapi kalau misalnya itu kan agak susah yang paling gampang depan mata dan bisa dilakukan adalah buka Google Play Store buka app Play Store download game speed up gitu tapi gitu Pak smoothly smooth smooth sehingga jatuhnya penjilat abis ya karena memang Hai nama turnamennya aja sudah bertajuk Evel Inventational Ramadan series Powered by game speed up yo ini benar-benar didukung oleh game speed up yang dimana bisa menambah performa internet kalian supaya tidak ada lagi yang namanya ngelek ngelek ya kan apalagi di bulan puasa ini marah-marah cuman gara-gara kalah pus divisi yang dimana divisi kalian juga masih stuck di divisi delapan dan divisi itu sebuah marah yang tidak diperlukan dan dengan gisah tentunya kalian bisa push divisi tanpa ngelek lagi karena ternyata di bulan ramadhan ini games bisa dijadikan teman nge-buburitmu dan juga game speed up anti ngelek anti kalah jangan lupa pembeliannya hanya di aplikasi game speed up bukan di aplikasi maupun platform lain dan juga pas lagi dikontak referral yaitu masukkan Evel Gesu mau gede mau kecil mau sambung mau pisah Saruwa keneh sama aja dan juga kalau temen-temen di rumah masih ragu dan pengen nyobain gimana ya caranya bisa dapet paket gratis weh tenang jaga-jaga mulutnya langsung saja yang punya Instagram wapun tiktok ketik x game speed up kalian langsung follow disitu sudah banyak giveaway karena game speed up dan juga Evel bagi-bagi paket gratis nggak pakai mikir enak di makanya dari itu langsung ramaikan saja dan kesempatan emas kesempatan lebih besar untuk kalian bisa memenangkan paket tersebut dan menikmati sensasi bagaimana bermain dengan kecepatan internet yang di optimalisasikan itu dia dan juga disini kita juga tidak lupa untuk memilang terima kasih kepada community partnership kita yaitu Garuda Eleven Metallic dan juga kepada para media partner yang sudah meramaikan acara ini ada One eSport ada eSport ID ada bola skor dan juga ada merah putih itu dia besok grand final besok grand final besok grand final ya besok grand final cuma satu zona pak satu zona maksudnya satu studio digabung semua digabung jadi udah nggak live di dua iya jadi kita karena emangnya jadi satu semua ini ngapain tuh tadi tapi ini ya mungkin siapa tahu tapi subasa ganteng nih orangnya Wih belasiknya langsung rasi-rasi-rasi langsung salting apakah saya harus mengganti ganti warna rambut Oh enggak kalau lebih ganti warna rambut jadi kayak ayam SD ha 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 ngerti ini masih menunggu persiapan diantara tengkumi dan juga Radin Kawiratama Hai sembari eh menunggu dia kalian bisa kembali di share share juga untuk link YouTube nya link-link indah di share kepada saya bersama pendukung dari Zeus ataupun dari WPS eSport pendukung dari Malaysia ataupun Indonesia untuk meramaikan jalannya pertandingan pada hari ini karena kita masih lanjut sampai nanti malam ya sampai jam 11 itu ya untuk menentukan siapakah dua tim yang akan menjadi perwakilan dari zona North ataupun South yang akan bertanding pada besok hari ya untuk babak grand final dan mempertemukan semua perwakilan dari masing-masing zona pastinya tampak pasti akan lebih seru lebih panas kembali disini kita masih menunggu Hai siapan teknis Hai pada jalan dua platform dalam arti mungkin yang studio sebelah dari bracket sini yang sedih-sedih dari bracket sebelumnya Oh enggak nanti ketemu baru enggak enggak itu menjadinya nggak usah pakai diambil grand finalis aja udah langsung gaduh dari awal enggak Pak jadi nanti dari yang ini udah-udah ada placement-nya seti itu udah langsung semifinal nanti ya depan eh enggak lah delapan besar ke delapan besar berarti empat eh perempat 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 main semi langsung final ya berarti perempat ada berapa tuh 4 pertandingan empat ada tujuh pertandingan besok ada perebutan juara tiga enggak enggak ada enggak best of three eh iya best of four best of four ya eh best of four kalau best of four itu jadinya format pertandingan best of four ya tapi gimana sih tuh gue pukul ya best of four bener gue pukul bukan best of four itu maksudnya dari top four ini dia besok ini ke top four lah maksudnya ya top four best of fournya ini untuk siang juara sebenarnya juara tiga juara empatnya iya juara tiga juara empatnya cuman karena tidak dilakukan perebutan juara tiga jadi mereka sama statusnya sama yaitu besok langsung melakukan pertandingan dengan format best of four enggak dong ngapain nambah-nambah best of four juga kalau dimainkan penentuannya gimana ya kan kan bisa dua sama itu jadi sih ujungnya BO5 juga Sarwaka ya ya kita tampaknya sudah langsung memasuki pertandingan di sini dimana Radinka menggunakan jersi berwarna putih-putih menyerang dari sud kiri kanan sedangkan tadi kita lihat jersi warna merah kuning ya bertajuk game like dari kanan kiri yaitu adalah Tengkumi betul sebuah pertarungan hidup dan mati kali ini untuk seorang Radinka terpaksa ya harus bisa menangkan pertandingan ini jika menambah nafas dari Zeus game in triple sebuah upaya pertama yang coba untuk lokal serah Radinka di menit kelima untuk bisa semoga kan gol cepat masih melebar tendangan spekulasinya dengan gawang kali ini untuk Najmi pindahkan ia ke sektor kiri lapangan ada kandalah coba untuk bersahabat terlebih dahulu dipres oleh satu pemain dikembalikan lagi pada penjaga gawang coba untuk membuild up pindahkan di sektor kanan kali ini Kosta Kurta bawa bola seorang diri coba untuk menilai terlebih dahulu dipres oleh satu pemain masih bisa dibawa nampaknya oh berbahaya kali ini direbut saja oleh Carl Ruminigi Joshua Kimis mendilai kesalahan umpan masih bisa di recover seorang Gavi delay terlebih dahulu kepada Petri Fiera pindahkan ke sektor kanan Danilo masih bisa terbebas dari sebuah pressing seorang Najmi Mohamed salah kontrol bola yang sangat lengket sekali tapi kesalahan umpannya rasil direbut oleh Najmi kune sekali cuma bola-bola seorang diri umpan karena memendek back heel pas pada Kevin De Bruy tadi maksudnya sedikit bola liar rebutan bola di lini tengah lapangan Kilian Bape berhasil mengamankan bola kembali untuk Najmi Dembele kali ini kepada Kilian Bape oh masih mengenai tiang gawang tapi Hunes dari pemain tiang keduanya mampu melakukan finishing dari sebuah bola ribon yang sempat mengenai tiang gawang yang entah kenapa bola ribonnya itu seperti mengarah kepada seorang Hunes Ali dikejar oleh Hunes kali ini satu gol pertama berhasil kembali diciptakan oleh seorang Najmi di menit ke-16 bola satu kosong iya memang kita bisa melihat disini langsung Najmi alirkan bola ke depan kembali bahaya kemelut disana namun ada kotak-kotak dari ternyata terpotong kembali iya 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 yang akan melihatkan ini sebuah bola yang serang melilaukan oleh Najmi Hunes ke tengah dari Kevin De Bruyne coba untuk mendilai bolanya berputar mencari kawan terlalu lama berhasil dipotong oleh Patrick Fiera Radinka Daniel Messi coba untuk ke tengah Joshua Kimmich arahkan kepada Rumi Nige satu peluang sudah melakukan overlapping dari sisi kiri menunggu Joshua Kimmich yang melaju dari tengah tapi kontrol bola masih kurang sempurna berhasil direbut oleh Najmi Osmani Dembele kepada Kevin De Bruyne balik sekali coba untuk ke tengah tapi tidak dalam posisi yang baik dari Kilian Bape tidak melakukan sebuah overlapping sehingga timingnya dan posisi yang pun tidak pas untuk melakukan sebuah umpan terobosan giliran Radinka kali ini Daniel Messi coba untuk berputar terlebih dahulu terlalu lama berhasil terbut oleh Osmani Dembele serangan balik untuk Najmi coba untuk dilih terlebih dahulu pada Frenzy Scott pindahkan ke kanan karena ada seorang Rumi Nige yang melakukan push dari arah tengah Ronald Arauho kepada Lionel Messi Kilian Bape umpan terobosan pada Hunesa yang sekali Paulo Maldini berhasil melakukan intercept untuk Radinka kita melihat kembali disini Radinka build up serangan Rumi Nige oh baik sekali pergerakan kurus seorang yang dilakukan seorang Radinka pressing tinggi tampaknya dimainkan oleh seorang Najmi Azizi tidak ingin membuka ruang tidak ingin memberikan space yang banyak yang besar untuk pemain atas nama Radinka ini tapi masih bola kembali dikuasai posisi oleh Radinka Robertson seterapas di Rumi Nige passing ah ternyata offside ya offside offside oh iya satu kaki jelas betul sekali hanya saya hanya masalah sebuah tenangan bebas kali ini untuk Najmi Kostakurta coba untuk buang jauh bola ya ke depan well udara Malina juga Messi ada Muhammad salah untuk Radinka cuma untuk melakukan upaya serangan dari sektor klik lapangan mendilai terlebih dahulu menunggu kawan dia dalam posisi yang terpat untuk melakukan umpan maksudnya penaruh mini gate tapi Arawo disinggap untuk melakukan yang namanya intercept Gira Najmi kembali membangun serangan Dembele maksud hati ingin melakukan sebuah terupas tapi berhasil dipotong oleh Danilo coba untuk didelai terlebih dahulu pada penjaga gawang pindahkan di sektor kiri lapangan Maldini kepada Robertson maksudnya untuk maju seorang diri umpan terobosan maksudnya keberagibis tapi terlalu nanggung direbut oleh sebuah umpan terobosan yang nanggung juga dari seorang Najmi kembali jatuh kepada kaki pemain dari seorang Radenka itu dia yang dicari-cari sebuah kesalahan yang boleh dilakukan pilihan Bapek kepada Lionel Messi masih terlalu terburu-buru nampaknya kedua pemain ini untuk melakukan sebuah umpan hanya tertahan di lini tengah lapangan dengan tambahan waktu satu menit ini akan menjadi upaya terakhir bagi seorang Radenka untuk bisa menyamakan kerudukan berarti seorang Andrew Robertson sebuah fake standing cross yang tadi masuk kotak penalti berbahaya masih bisa ditutup ruang tembaknya dan menjadi akhir dari babak yang pertama dengan skor tipis 1-0 keunggulan untuk seorang Najmi meskipun kita bisa melihat dari segi posisinya sangat diunggul sekali oleh seorang Radenka tapi efektivitas lebih diperlihatkan untuk bisa mempunyai pertandingan di babak yang pertama 1-0 kali ini kita akan masuk ke babak yang kedua iya kita harus melihat disini memang Radenka memiliki posisi yang cukup tinggi cuman ya benar efektivitas yang dilihat diperlihatkan ditampilkan oleh seorang tengkumi cukup baik disini Dembele dibayang-bayangin Messi tadi Candela pasing ke Kevin De Bruyne pasing Lionel Messi disini bahaya ekstrapas namun ternyata berhasil dipotong oleh seorang Paulo Maldini disini Gavi mengotak atik Radenka memiliki peserangan yang lebih pelan tidak terlalu terburu-buru ekstrapas Gavi tengah disini iya mengotak atik tidak terlalu terburu-buru lagi putar-putar dia disana ternyata tertekal oleh seorang Kevin De Bruyne tapi berhasil kembali 3 pemain bahaya Fiera Fiera masih menunggu ekstrapas Lionel Messi mau coba muter-muter disana salah aduh ternyata kurang beruntung disitu Hunes ah direbut kembali iya kita belum melihat ada gol belasan yang berhasil dikonversikan oleh seorang Radenka namun giliran Nasmi kalian itu bangun serangan kepada Lionel Messi tadi maksudnya awas salat kontrol masih bisa di cover kembali oleh Radenka Joshua Kimmich coba untuk bermain lebih sabar mendilai bola ada Fatic Fiera tindakan ia ke sektor kanan lapangan Danilo coba untuk mendilai kembalikan kepada Patrick Fiera belum menemukan ruang nampaknya untuk melakukan penusukan karena ini pertahanan milik dari seorang Nasmi tapi masalah umpan dari Nasmi dan juga Radenka kali ini masih terburu-buru antara kedua pemain untuk melakukan umpan Hunes untuk Nasmi coba untuk mendilai bikin lepas pada Costa-Curta pindahkan ke sektor kiri lapangan adakan dela umpan terobosan kepada Kevin De Bruyne coba untuk kepada Hosmani Dembele tapi Danilo lebih dekat dalam jalur umpannya sehingga ia mampu untuk melakukan intersep awas hampir sedia tadi berhasil direbut oleh Kevin De Bruyne sebuah serangan kali untuk Radenka Lionel Messi kepada Danilo coba untuk dipemalikan lagi pada Messi supaya sebuah cepat kelima sokotak penalti berbahaya ada Frank Rizkartan masih bisa lolos nampaknya Azizi terlalu pas ke depan Lionel Messi dibembingi Tomiyasu mempantarik niatnya namun berhasil dipotong di sana kembali menunggu penyerangan akhirnya kita lihat akan ada pergantian pemain yang ini Harvard yang baru juga nih oh iya oh iya dari kartunya Harvard sama LMS nya itu siapa Gabriel Martinelli Martinelli ya iya iya ya makanya saya baru lihat akhir-akhir ini kenapa jadi Martinelli sering dipakai gitu habisnya jarang untuk safe-safe kirinya kayak mungkin lebih ke Sean Heung-Min gitu kan buat opsi-opsi yang lebih bagus karena apalagi juga kartu-kartu yang Blitz Curlernya ini kayaknya Martinelli tapi gak ada Blitz Curl gak ada kayaknya yang ada tambahan Blitz Curlernya itu Peter Smykel ngapain dia CB eh GK ada ini ngapain iseng jatohnya nanti kalau menit-menit akhir maju sampai kontak penalti kan itu super shoot soccer itu B1 keeper Uruguay tau gak lo skillnya ya tapi kita lihat disini trupas dialirkan Kylian Bape Radinka Tomiasu uh passingnya yang kolong disini Rafa Silva mencoba kontak atik namun ternyata passingnya terpotong oleh seorang Tungkumi kembali mengalirkan bola disini kurang cermat passingannya mampukah Radinka Rafa Leo ekstrapas niatnya namun terpotong oleh Ronald Araujo disana masih Christopher Kunku mencoba mengontak atik Radinka ah dibayang-bayangin Ritzkart dan berhasil dikuasai dikuasai namun possession kembali dipegang oleh Radinka Rafa Silva passing dia ke Robertson passing kembali Rafa Silva disini trupas Fiera bahaya uh ada back apa sih narik begitulah kita lihat back roll sampaknya ya kita Fiera trupas ke depan Samuel Eto'o sudah ada dua pemain yang menunggu bahaya disini ya Allah saling cukup berbahaya kayaknya bahaya banget ya bahaya banget ya namun kita melihat waktu sudah menuju akhir pabak yang kedua tersisa kurang dari tiga menit sebelum kita ada beberapa tambahan apa sih itu namanya skill move-nya kalau boleh ntarik itu suit ya begini apa ya kita lihat lagi Andrew Robertson iya siapa tau dipakai lagi nih abis ini iya kita lihat ini Marcos Lorente Rafa Silva ngasih Lorente trupas ke depan Kylian Bape double touch shoot aduh dibuang lagi ke depan iya disini masih ada kemelut last possession last chance disini Radinka Christopher Kunku Danilo Stunning Cross lewat disana waduh Kylian Bape Radinka kembali nunjukin magicnya magicnya ini aduh magic ini benar-benar itu udah sampe menit 93 loh tadi loh iya sayang sekali tadi sudah mencoba untuk melakukan clearance bola tapi memang menuju menit-menit akhir dari Radinka gempur terus gempur benar-benar menggempur terus dan nampaknya kita kembali harus memaksakan pertandingan lanjut kepada babak adu penalti sayang sekali kita melihat memang bakal dari seorang Tenggumi sudah menahan sebanyak mungkin waktu yang bisa ia dapatkan tapi sayang sekali tambahan waktu 1 menit itu aja nampaknya masih bisa dimanfaatkan seorang Radinka untuk bisa mendapatkan goal penyama kerudukan kita terpaksa harus lanjut pada babak adu penalti apakah kita melihat hasil yang sama Kylian Bape akan menjadi pertanding pertama untuk seorang Radinka masih coba untuk menunggu coba untuk lebih tenang sebelum memutuskan arah mana yang akan ditentukan Kylian Bape apakah akan mampu dibaca oleh seorang Tenggumi hanya berdiam diri begitu saja tendangan mengarah ke kiri gawang Samuel Eto'o akan menjadi pertandingan pertama untuk seorang Najmi apakah akan mampu dibaca menembaca ke arah yang sebaliknya dan kali ini skor sementara masih sama kuat satu sama antara kedua pemain Rafael Liao di penerang kedua untuk Radinka kembali disini tidak akan mampu untuk dibaca oleh Peter Michael ataukah tidak akan melihat goal kembali berhasil dilesatkan oleh Radinka menunggu countdown keluar oh arah ke tengah kali ini salah membaca arah nampaknya dua satu sementara keunggulan bergantung kepada Florian Wiers untuk seorang Najmi arah juga sudah ditukar masih belum ada yang bisa mampu untuk menepis empat tendangan pertama ya Christopher kuguh Radinka mampukah mencetak goal ketiganya iya apakah tertepis disini masih menunggu sudah ditentukan arahnya iya benar saja kemana yang ia tuju Radinka aduh tertepis disana oleh seorang Tengkumi menendang ketiga langsung saja Kandela disini sudah menuju arahnya tenang menendang keempat sekarang Marcus Lorente disini bukan dong itu Horizon Marcus Lorente coba untuk lebih tenang menunggu countdownnya keluar arah mana yang akan ditentukan oleh Radinka sudah ditentukan apakah akan mampu dibaca untuk yang kedua kali membaca ke arah yang sebaliknya masih ada kesempatan tentunya bagi seorang Radinka untuk menyusul jalannya babak adu penalti ini karena kondisi diunggulkan India sebuah kesempatan untuk bisa menyamakan kerudukan dari seorang terhasil dibaca oleh kipar dari Radinka sehingga kondisi kali ini menjadi sama kuat tiga sama ya Rafa Silva disini masih sama kuat bola atau skornya kemana ke arah yang harus dituju kemana ke arah yang harus dilakukan untuk bisa mencetak gol disini benar-benar harus bisa seorang Radinka Rafa Silva sudah dituju arahnya kemana yang ia tuju kiri ini dia yang akan menjadi penentu bagi seorang Najmi dari seorang Gabriel Martinelli harus masuk karena kalau tidak apakah kita harus melanjutkan kepada game yang keempat dan jika masuk maka kita akan lanjut pada penendang yang ke-6 arah sudah ditentukan apakah mampu dibaca oleh Radinka dibaca sama Radinka dan kita akan melaju ke black keempat dimana black keempat ini berjalan secara koop ya untuk menentukan nampaknya masih ada nafas bagi Zeus Gaming Dribble setelah kita melihat gol di menit-menit akhir berdari seorang Radinka untuk menyamakan kerudukan dan lanjut perebak adu penalti dan nampaknya kita terpaksa pertandingan harus ditentukan di game yang keempat dan diberlanjutkan secara koop ya ya koop, black keempat koop itu dia sebelum ya tapi kita masih belum bisa menemukan siapa yang akan menjadi lawan dari Batavia Trixie 169 karena untuk sementara waktu ini Zeus Gaming Dribble masih menolak untuk turun ke lower bracket itu dia kita melihat juga ada apa namanya remukan remukan apa masih ada diskusi-diskusi yang dilakukan dari kedua tim karena pertandingan berlanjut secara koop untuk menentukan strategi apa yang akan mereka terapkan karena mengingat di pertandingan koop sebelumnya juga dimenangkan oleh WPS eSports di sini kita melihat persiapan untuk koop kembali masih menunggu kita pertandingan tadi yang sudah dilakukan oleh Radinka mengeluarkan magicnya itu ketok magic tuh di menit-menit terakhir udah dua kali gue digituin sama Radinka kan deg-degan tau, kaster juga punya hati gak semua orang kuat, Din gak semua orang kuat, Din udah lewat injury time iya udah lewat injury time masih karena emang kondisinya lagi nyerang terus padahal udah tinggal ngebuang tadi satu pemain tapi masih bisa masih bisa di amankan kembali sama Radinka dan itu dia sebuah keajaiban dari seorang Radinka the wonderkid untuk bisa menambah nafas dari Zeus Gaming Dribble dan melanjutkan kepada pertandingan keempat sebuahnya ganteng nih orangnya nih kita langsung ketawa lagi kita ngetes aja kita ngetelin nih biar lucu hahaha waduh dia bilang ya masih menunggu disini apa pacarnya nonton yang ngomong juga cowok puter tenang sih bukan asal asal-asal nih orangnya hehehe langsung dikelak oh iya emang kenapa ya kalau Heru Yanti gak ada kita Heru Yanti aduh ada kita melihat sih emang bener ya gak usah gak ada oh ada bener jadi aduh aduh air gotak aduh nah ada foto profilnya pengembala-pengembala favorit kita semua BA game tembak-tembakan BA game tembak-tembakan kan sekarang Aladin ya kita masih menunggu disini co-op ya ih sudah masuk ini Finland langsung kita gas untuk co-op match ke-4 ya antara Zeus Gaming Dribble berhadapan dengan WPSC Sport kita kembali lihat Radinka disini mengkotak-katik tidak terlalu terburu-buru alirkan bola ke tengah disini Zeus Barbosa terpotong disana oleh Subasa Richcard Frank Richcard Radinka saat ini masih menunggu baik sekali kipingan bolanya dibandingkan tiga pemain disini masih bisa dibawa sama Radinka bahaya sekali tapi emang cantik juga throw in diberikan Didin nunggu bola mana yang ia passing putra passing lagi Didin tackle yang bukan sebuah throw in kembali kita lihat oh di tackle kembali oleh Zeus Gaming Dribble mencoba mengkotak-katik disana namun ternyata tidak bisa melewati seorang Paolo Maldini disini Son Heumin dari tim 2 malai namun berhasil tackle kembali Intercept yang dilakukan cukup tinggi saat ini High pressing juga kita bisa lihat Radinka wah namun ternyata turun disana Patrick Vieira nya iya ada gol cepat yang tercipta kali ini coba untuk kembali lakukan dari seorang Zeus Dribble wow langsung melaksanakan shooting dari seorang Radinka dari angle yang cukup susah sebenarnya namun ternyata tadi hasil ditepis oleh penjaga gawang dari WPS Esports sehingga kita melihat kali kesempatan kedua coba untuk dilakukan melalui tendangan penjuru untuk Zeus Dribble Radinka coba untuk dikembalikan lagi pada Barboza awas tadi berbahaya hampir saja berhasil terbut oleh seorang Syamsir masih Radinka coba untuk mengamalkan bola tapi Ritzkart mampu untuk membaca jalan yang umpan sebuah serangan balikannya untuk WPS Esports umpan terbosan pada klien Bape bawa bola seorang diri di api tanda pemain tapi yang pakai berhasil terbut saja oleh Barboza sebuah serangan balikannya untuk Zeus Dribble masih Barboza coba untuk menilai cari kawannya terlebih dahulu ke tengah Radinka pindahkan ia ke sektor kiri lapangan ada Barboza kali coba untuk ke tengah berhasil sampai pada kaki dari seorang Radinka tapi belum menemukan untuk melakukan tembakan dikembali ke masuk ke tangan penalti tapi nampaknya sudah berada dalam posisi offside terlebih dahulu dari seorang Mohamed Salah iya cukup telat tadi untuk melakukan namanya umpan sehingga bola hanya menghasilkan sebuah tendangan bebas untuk WPS Esports iya kita melihat kembali disini sekarang dari WPS Esports melalui Michael ganti penendang disini iya ada Frank Richcard langsung buang ke tengah kemelut disana masih bisa dikuasai oleh WPS Esports pasin ke depan Subasa Syam coba pasin ke tengkumi dipotong saja Patrick Fira tackle yang cukup kuat sekarang ada kesempatan untuk serangan balik cepat disini aduh tapi Polo Maldini sudah marking dan sudah siap untuk memotong ada heading disana WPS Song Hyung Min Song Hyung Min bayang-bayangin umpan tarik tidak ada yang menyambut sayang sekali belum ada goal tercipta sampai masuk kepada menit yang ke-26 coba untuk laku upaya serangan terlalu membuat bola apakah berhasil dipotong oleh permanen dari WPS coba untuk langsung buang ke depan tapi Barbosa kembali mampu untuk melakukan yang namanya intercept supaya umpan terobosan pada Radinka pindahkan dia ke sektor kiri lapangan Barbosa atau Bang Putra berhadapan dengan Frank Richcard coba untuk baik sekali masuk ke penalti kali ini Barbosa ada Radinka aduh itu sudah kenapa main di flagnya masih mengarah ke gaung untungnya masih bisa ditepis oleh penjaga gaung dari WPS tadi dan coba untuk langsung dibuang dan namun kesempatan itu masih belum usai bagi permain dari Zeus Dribble Radinka coba untuk melakukan mematurnya langsung ke final dari seorang Barbosa coba untuk nilai terlebih dahulu bolanya lewatnya sedua pemain itu dia sebuah umpan yang mampu untuk disambut oleh seorang Radinka dengan tanpa sebuah penjagaan yang kurang ketat tadi hanya terlalu fokus kepada bola sehingga lepas salah satu penjagaan dari seorang Mohamed salah nampaknya yang tiba-tiba saja datang menyambut datangnya bola untuk membukakan gol pertama bagi Zeus Gaming Dribble 1-0 di menit ke-34 ya signator move ditunjukkan dari Zeus Dribble disini ekstrapas disitu dan berhasil salah untuk mengeksekusi melalui kaki kirinya 1-0 keunggulan sementara di menit ke-34 lalu seorang salah WPS WPS Esports kali ini mencoba pasing bola Richcard pasing ke Subasa alirkan bola ke depan Lionel Messi Subasa lagi dari Syam disini dibayangi-bayangi Putra Sutopo tackle yang baik sekali Radinka pasing ke Putra Sutopo namun ternyata terpotong oleh Ronald Araujo disana mengkotak atik bolak-balik kembali lah terebut dia disitu Vinles iya coba untuk menunggu serangan kalian dari WPS Subasiu pindahkan dia ke tengah Kilian Bape wah sayang sekali tadi masih berhasil tutup ruang umpan ya yang dimana nampak kalian menuju air wabak yang kedua awas salahan kontrol tadi masih coba untuk diamankan kembali oleh WPS Esports itu kembali langsung membuang bola itu sebuah upaya atau Putra Sutopo sangat baik untuk langsung memajukan penjaga gang apa yang baru saja terjadi Putra Sutopo langsung membuang bola menghasilkan sebuah lemparan ke dalam untuk WPS Esports Costa Curta untuk mencari kawannya terlebih dahulu mau terlalu terburu-buru untuk melakukan lemparan ke dalam Subasiu sedikit ke tengah Patrick Vieira di late awas hati-hati kesalahan umpan tadi lebih dekat kepada seorang Barboza coba untuk langsung bawa bola seorang diri baik sekali tadi ya nyaris saja bisa melihat dua pemain sekaligus tapi masih terlalu terburu-buru nampaknya para pemain dari WPS untuk keluarkan sebuah umpan masuk kontak penalti kembali niatnya pengen niatnya pengen ngangkat iya atau mungkin tadi ini ya sentuh pemain dari ya karena sentuh pemain dari WPS Esports sehingga kesempatan kali coba untuk dimanfaatkan kembali melalui tendangan penjuru dari seorang Radinka kepada Barboza masuk kontak penalti Barboza berhasil ditangkap Michael disitu siap untuk menangkap dan kita akan memasuki like kedua eh babak kedua maksud saya di like keempat kali ini betul untuk menentukan tentunya masih ada 45 kali ini malah WPS Esports yang gak dikasih attempt ya luang ya tidak-gak dikasih attempt sama sekali kalau tadi kita melihat pertandingan antara seorang Syamsir dan juga Bang Putra yang juga tidak diberikan upaya untuk melakukan tendangan dan kali langsung dibalas di game yang keempat nampaknya perlahan namun pasti dari pemain Zeus Dribble mencoba untuk bangkit dan memenangkan sisa pertandingan yang ada namun ini masih 1-0 dan masih 45 menit pertama apapun masih bisa terjadi iya memang kita lihat sekarang 45 menit kedua di like keempat ini Subasa tidak terlalu terburu-buru passing ke depan niatnya namun ternyata ada kemelutisannya kembali Barboza bola di ke depan masih Barboza ekstrapas dia namun ternyata terpotong disini ada kemelut oh oh bahaya Samuel Eto'o coba passing lagi Syam passing ke depan tengkumi disini Samuel Eto'o crossing niatnya namun ternyata keeper sudah siap untuk menghalau crossing tersebut mengamankan lini pertahanan dari Zeus Gaming Dribble iya kali ini giliran dari Zeus Gaming Dribble coba untuk bawa bola dari seorang Radinka berhasil dipotong oleh Ronald Araujo uang saja ke Subasiu panel Lionel Messi oh oh baik sekali kali Subasiu masuk kontak penalti seorang Lionel Bapin Ampaki masih Subasiu bawa bola langsung melakukan upi tendangan tapi berhasil tetap di ruang tembaknya langsung dilakukan clearance duel udara coba untuk umpan Lionel Messi dari maksudnya tapi Radinka berhasil merebut bola ah kesalahan kontrol coba untuk diambil oleh Paul Maldini dan duel udara kembali terjadi Zeus Dribble kembali mengamankan bola pindahkan dia ke sektor kiri lapangan Radinka coba buba bola ke tengah masih mencari kawan Radinka pindahkan dia ke sektor kiri lapangan Barboza kali ini oh berhasil direbut oleh Costa Kurta Syamsir ah maksudnya berhasil diintercept oleh Barboza kembali Zeus gaming dribble mengamankan penguasaan bola Radinka coba untuk ke tengah Paulo Maldini berhasil oh lagi dan lagi masih terlalu terburu-buru untuk melakukan yang namanya sebuah umpan tapi nampaknya pun perubahan upaya clearance ataupun serangan balik yang dilakukan oleh parponin WPS sejauh ini masih kurang efektif gak belum bisa melihat sebuah ancaman dari parponin WPS justru kali Zeus dribble kembali mengepur hampir saja bisa dilakukan finishing tentunya kembali masih bisa dilakukan clearance oleh para pemain dari WPS ya kita melihat kembali disini WPS memberikan true pass ke depan kilian Bapak sendirian teteret kalau kata akwap ekstray pass hampir saja terjadi on goal disitu depan garis finlase benar-benar sebuah clearance yang krusial bahaya memang sekali tadi kita melihat memang tidak ada pemain dari WPS yang mampu untuk menyambut sebuah umpan tersebut masih bisa dilakukan clearance dan belum sampai melewati garis gawang dari Zeus dribble sehingga kali ini gawang dari Zeus masih aman dan skor pun keunggulan tipis kali ini untuk Zeus betulnya sedikit memberikan angin segar untuk bisa kita memastikan jalannya pertandingan menuju ke game yang ke 5 tapi ini masih 1-0 dari WPS esport pun masih ada kesempatan untuk menyamakan kerudukan dan mungkin kita akan melihat untuk yang ketiga kalinya babak adu penalti namun pertandingan dilanjutkan terlebih dahulu lemparan ke dalam untuk WPS esport Ronald Tarauho depankan lah kepada Subasio kali ini sebuah crossing pada Mohamed Salah dari maksudnya duel udara kembali terjadi namun bola masih bisa dilakukan clearance buang ke depan yang reach kartu untuk WPS esport Syamsir tempat lambung kali ini maksudnya pada Ruminige tapi berhasil dipotong oleh Zeus menjadikan sebuah upaya serangan kali ini untuk Zeus dribble Barbosa coba untuk menilai terlebih dahulu tapi gagal melewati seorang Nesta Subasio pada Karl Ruminige coba untuk melihat seorang Radinka namun gagal direbut kembali oleh para pemain dari Zeus supaya serangan dari sektor kanan lapangan masih Barbosa dihadapi oleh dua pemain sekaligus tapi gagal melewati meskipun bola keluar lapangan dan menjadikan sebuah throw in lemparan ke dalam untuk Zeus coba untuk ketengah Barbosa kepada Radinka berdiri lepas tanpa semua penjagaan Radinka Radinka mampu untuk mendapatkan pundi-pundi gol untuk Zeus gaming dribble di menit ke-80 untuk berjauh jarak unggulan menjadi 2-0 betul kita melihat nampaknya angin segar kembali dirasakan oleh Zeus gaming dribble untuk bisa melanjutkan pertandingan kepada game yang ke-5 nampaknya iya benar-benar keras sekali kencang sekali memang kita lihat di sini iya kita melihat kali ini bahkan dari WPSC Sport masih sangat kesusahan untuk bisa menembus pertandingan dari Zeus dribble bahkan sebuah upaya-upaya atau serangannya lebih iya sering melakukan dari bola-bola atas yang juga biasanya bola-bola atas lebih kepada umpan-umpan 50-50 karena selalu disambut dengan pemain lawan untuk melakukan yang namanya duel udara dan Karl Romenigie coba untuk melakukan uman terobosan yang tidak tertuju tadi arahnya sehingga berhasil dipotong kembali dan sebuah upaya serangan balik yang umpan terobosannya justru mengarah keluar lapangan dan menghasilkan sebuah lemparan ke dalam untuk WPSC Sport Kostakurta masih mencari pemain untuk melakukan lemparan ke dalam mainkan kepada seorang Syamsir ada Karl Romenigie ketengah dia maksudnya kepada Syamsir tadi maksud tapi berhasil dipotong kembali oleh Zeus dribble tadi Tidaknya kali ini coba untuk bawa bola seorang diri ada sebuah setuan bukan sebuah pelanggaran tapi kesalahan berhasil dipotong oleh Subasiu Karl Romenigie kembali lagi hilang bolanya belum lama ia mengamankan bola kesalahan kontrol terjadi dari tengah lapangan Subasiu kali ini coba untuk kepada gulit tambahan waktu 1 menit yang dimana ini nampak satu gol untuk bisa setidaknya mempersepit jarak ketertinggalan namun sayangnya keunggulan masih berpihak kepada Zeus Gaming dribble yang dimana kita melihat itu ini seperti ini sama halnya terjadi di pertandingan sebelumnya cuman yang membedakan adalah di pertandingan sebelumnya seorang tengkomi hanya unggul 1-0 dan kali ini Zeus Gaming sudah unggul 2 gol jadi 1 gol di menit-menit akhir itu tidak merubah hasil akhir hanya di persepit saja dan nampaknya kita harus memaksakan gamenya lanjut kepada game yang kelima apakah kita akan melihat untuk yang pertama kalinya sebuah kisah reverse sweep untuk pertandingan antara Zeus Gaming dribble berhadapan dengan WPSU 14 dimana kali ini seorang Radin akan kembali berhadapan dengan tengkomi rematch yang akan kembali terjadi antara kedua pemain untuk menentukan yang akan menjadi pertarungan hidup dan mati antara pemain bukan hidup dan mati di sini masih ada di lower bracket masih di lower bracket cuman memang disini endurance tes akhirnya terlihat dimana yang kalah dari match ini harus akan bermain langsung berawan dengan BTV Triksi 19 endurance benar disini harus ditunjukkan belum lagi nanti di match penutup sebelum break main di zona sebelah berhadapan dengan Zeus Gaming juga cuman diwakili oleh Dayat dan juga Huda kita sudah melihat pada hari ini sudah ada 3 tim yang lelos ke babak final upper untuk di zona northnya ada WPS dan juga Zeus Gaming Zeus GSW dan juga untuk di zona south saat ini masih EPSM EPSM E-Sport dan untuk satu slot lagi ini masih menunggu dari sini masih menunggu dari pertandingan antara Zeus Gaming berhadapan dengan WPSG Sport itu dia masih menunggu kita disini persiapan match individual ya sebuah pertandingan yang dimana nampaknya perlahan namun pasti para pemain dari Zeus gaming triple sudah mulai mendapatkan temponya momentumnya untuk bisa menguasai jalannya pertandingan terlihat di 2 mid atau di satu di satu match terakhir ini memang kita mulai di pertandingan kop dari para pemain dari WPSG Sport justru yang kesulitan untuk bisa menembus pertahanan dari Zeus gaming triple dan terlihat mereka beberapa kali hanya mengandalkan serangan-serangan umpan lambung yang dimana umpan lambung merupakan umpan-umpan yang jatuhnya kayak sisti-sisti jadi sering nyangkut dan juga bahkan gak nyampe di kotak penalti dan justru penguasaan bola perlahan namun pasti coba untuk dikuasai oleh para pemain dari Zeus gaming triple dan kali ini yang akan menjadi pembuktian apakah mereka akan mampu dari seorang Ardinka untuk bisa memastikan comebacknya atau dari seorang tengkumi akan membantah statement comeback tersebut tersebut ngeprank para pemain dari Zeus gaming dribble untuk bisa melakukan yang namanya comeback kita gak ada yang tahu disini tapi yang harus jadi tentu yang harus kita tahu adalah WPS hari ini capek fix game-nya masih banyak kayak game pertama main match pertama main ding di zona nor disitu match kedua main di zona south terus nanti nampaknya harusnya di match match ketiga match keempat mungkin lebih tepatnya match keempat main lagi di zona iya kalau misalkan match keempat dari dua zona ini kan sama-sama match final upper bracket kalau misalkan yang main kalau misalkan dua-duanya lolos berarti nanti harus bergantian betul jadi yang match yang dari zona sebelah yang lainnya dulu naikin itu kejadian kayak tadi kan lambung squad itu sebenarnya harusnya mainnya di bukan match pertama lambung squad itu harusnya main setelah ini harusnya eh match kedua yang ini dia ditukar oke itu dia tentunya kita akan melihat pertandingan hari ini yang sangat sibuk bagi para pemain dari WPS Esports setelah absen di minggu lalu untuk tim series dan kali ini di tim series yang kedua mereka akan langsung mendaftar dua slot tentunya untuk memperbesar kemungkinan tim mereka untuk bisa lolos kepada babak grand final untuk bisa mewakilkan salah satu zona yang akan mereka pilih tentunya saya mendengar enggak 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 oh itu ini apa keran oh iya kita masih menunggu disini untuk match individual antara tengkumi berharapan dengan Radinka kembali rematch apakah ini bisa menjadi ajang dari seorang Najmi Azizi untuk revenge atau orang Radinka berhasil mengagetkan kita kembali dengan goal di penghujung laganya ini namanya beneran Little Li Bokem bokem oh bokem apa kematian oh bocil kematian satu ini oh iya bokem singkatannya bocil kematian bocil aja udah singkatan lagi singkatan dalam singkatan oh iya masih menunggu disini enggak kasih melakukan setting terlebih dahulu sebelum kita bisa memastikan jalannya pertandingan di game yang kelima atau game menutup ini kayaknya udah masuk room deh lagi formasi kita nanti menyaksikan pertandingan antara Batavia Trixi berhadapan dengan siapa yang akan kalah di pertandingan kali ini iya lagi witir sepertinya dari seorang Radinka wah enggak kalau misalkan WPSSport kalah mereka ibaratnya main 4 match berturut-turut iya harus main lagi ya who knows makanya kita akan lihat disini ya apapun itu adalah konsekuensinya namun kita akan lanjut ke match atau leg 5 dari match kedua zona south ini dimana seorang Radinka menyerang dari sudut kiri ke kanan menggunakan jersi warna putih-putih sedangkan kembali menggunakan jersi bertajut Imelek dari sisi kanan ke kiri adalah seorang Tangkumi wah ternyata ada berikutnya Nasmi kembali kembali merebut bola Lionel Messi berbalik dipotong nampaknya oleh Radinka Muhammad salah kepada Gavi serah kembali kanan untuk Radinka kembali dipotong awas kesalahan koordinasi tadi mampu untuk diamankan kembali tapi juga sebuah menterobosan yang kurang sempurna tapi kita lihat disini Tangkumi niatnya langsung pengen membawa lari melalui Mbappe cuman ternyata tidak bisa disini kita kelihat kembali Kevin De Bruyne mencoba untuk alinkan bola Lionel Messi Simbape yang dituju namun terpotong oleh Patrick Vera Gavi disini bawa lari bola ke depan dari seorang Radinka ngadu betis dia disana dan laka lantas sepertinya laka lantas terjadi Robertson seorang Radinka mengalirkan bola ke depan tampaknya oh tidak masih menunggu dia ya benar saja dibuang ke depan yang dituju Muhammad salah namun ternyata posisi sekarang diberikan untuk seorang Najmi Azizi Hunes pasing dia ke Kostakurta buang bola ke bawah untuk membuka lini penyerangan Osman Dembele pasing dilihatnya ke Kevin De Bruyne namun ternyata terpotong lagi KDB dengan terupas ke depan Kilan Mbappe namun tidak bisa melewati tembok besar seorang Paulo Maldini betul sekali berapa kali pemain tersebut yang digunakan oleh pemain pro selalu berhasil melakukan intercept dan memblok arah tendangan atau umpan yang coba dilakukan dan ini dia Hunes dengan sebuah steady cross masih terlalu dekat sehingga susah juga untuk dilakukan finishing namun setidaknya kesempatan tambahan akan didapatkan oleh seorang Najmi melalui tendangan penjuri yang akan diambil oleh Hunes coba untuk menunggu timing nampaknya ataukah mungkin mengganti pemain dari angle seperti itu mungkin kaki kiri yang akan lebih enak untuk melakukan tendangan penjuru yaitu Lionel Messi menunggu para pemain menemutuskan untuk melakukan umpan pendek nampaknya Kevin De Bruyne gagal melatih seorang yang suaki mits terobosan kali kepada Danilo masih nyampe nampaknya umpan Danilo kepada Mohamed salah dari sektor kiri lapangan dikembalikan lagi pada Danilo coba untuk pulangkan upaya 1-2 depan belakang Gavi untuk Radinka menilai terlebih dahulu bolanya dibawa ke tengah Danilo tidak akan lebar ia ke sektor kanan ada Ruminiki masuk otak Milalti berbahaya Radinka motosan nama siapa yuk ternyata gol pertama dibuka oleh seorang Radinka disini betul untuk bisa menggagakan gol pertama tentunya kali ini kita akan melihat sebuah kisah pertama yang dimana salah satu tim yang telah kalah di dua match atau di dua game pertama akan langsung melakukan comeback di tiga game yang setelahnya secara berturut-turut dan tentunya ini kita akan menentuk di awal seorang Radinka mendapatkan advantage satu gol pertama di menit ke-25 namun apapun masih bisa terjadi dari seorang Najmi yang coba untuk membalas ketertinggalan tipis tersebut tapi tidak mau terlalu terburu-buru untuk menerapkan meta-meta kickoff ya disini memang juga waktu masih terbilang cukup banyak sehingga masih banyak atau membuka kesempatan orang-orang tengkumi untuk bisa menyamakan kedudukan kembali Ritzkart disini passing ke Hunes ternyata terjebak offside ya disana kita menunggu untuk goal kick disini dari seorang Radinka Ter Stegen buang bola ke bawah ada Danilo disana Radinka Lionel Messi passing ke Patrick Vera depan salah passing lagi ke Lionel Messi mengkotak atik tidak terburu-buru dibayang-bayang Candela tadi niatnya Candela kembali marking disini untuk Lionel Messi pancing dia ke atas Danilo di press dua pemain masih bisa lewat Lionel Messi posesi masih dikuasai Radinka tidak teratur buru-buru kembali muter-muter dia tapi ternyata terpotong dia disana bola posesi sekarang dikuasai oleh Tengkumi Candela disini passing bola ke depan Lionel Messi heading niatnya tapi ternyata masih bisa dikuasai oleh Tengkumi salah passing Kevin De Bruyne nya disana Robertson saat ini alirkan bola ke depan Joshua Kimmich passing ke Vera passing lagi salah trupas tampaknya betul sekali Lionel Messi udah langsung dishoot menggunakan kaki kirinya iya masih mampu ditangkap oleh Peter Smeichel dari seorang Najmi langsung buang ke depan yaudah Radanilo kali coba untuk ke tengah Mohamed Salah yang iya tujuh melakukan kawalnya di delay terpilih Allah Patrick Fiera kepada Joshua Kimmich maksudnya kepada Gaffi hasil derbut kembali oleh Najmi sebuah pantroposan kali ini sampai kepada kaki dari seorang Mbappe coba untuk penilai bola tadi maksudnya tapi maldiri kembali mampu untuk melakukan intercept bagi seorang Radinka baik sekali performanya salah Joshua Kimmich dengan tambahan waktu 1 menit di babaki yang pertama Andrew Robertson coba untuk melakukan umpan lambung kepada Gaffi tadi maksudnya tapi nampaknya kita harus menghentikan sementara waktu di pertandingan babaki yang pertama dengan skor saat ini 1-0 keunggulan untuk Radinka dan lagi kita melihat sebuah upaya dari seorang Najmi sebelum jalannya atau babaki yang pertama ini masih belum diberikan kesempatan untuk bisa melakukan yang namanya attempt atau kendangan-kendangannya iya disini kita masih menunggu iya tentunya untuk bisa memastikan bahwa kalau pertandingan di babaki yang kedua bisa berjalan secara sempurna secara lancar dan tidak ada gangguan bagi kedua pemain dan sejauh ini sedikit update 1-0 keunggulan tipis bagi seorang Radinka setelah mendapatkan di babak yang pertama tadi masuk ke babak kedua kali ini kick off dilakukan oleh Najmi pinte bruin maksudnya pada klian Mbappe tapi lagi-lagi berhasil dipotong Lera Dinka Raffi coba untuk balik badan umpankan kepada rekannya diberada di sektor keralapang Roberson ke tengah Rumin IG baik badan baik sekali pergerakan solo-nya akan ditapi tidak mampu untuk melewati satu pemain terakhir terhasil lokan clearance namun diamankan kembali Janilo berhadapan dengan Candela terjatuh bukan sebuah pelanggaran pada Dembele pada Kevin De Bruyne lagi-lagi berhasil dipotong oleh Radinka Ruminigh sebuah pelanggaran yang dilakukan pada sastu pemain dari Soornazmi kepada Ruminigh dari Soornazmi dan kita melihat sebuah tendangan atau lebih tendangan bebas didapatkan oleh Radinka iya kita kembali disini melihat Radinka Tomiasu passing ke Patrick Feyra Feyra passing ke Joshua Kimmich sudah rapat pertahanan dari tim seorang Tengkumi tapi masih bisa Robertson passing ke Gavi wah bahaya disini empat pemain diputar-putar sama Radinka namun ternyata berhasil direbut oleh seorang Kostakurta disini Gavi alirkan bola ke depan Kevin De Bruyne Usman Dembele passing ke depan Kevin De Bruyne Kilanba Peleonel Messi tiga pemain yang menunggu dari Tengkumi Hunes disini ada tackle dan bukan sebuah pelanggaran tapi bola kembali bisa dikuasai oleh seorang Radinka bahaya serangan balik cepat dilancarkan Joshua Kimmich tidak terlalu terburu-buru niatnya namun terkurang cermat passing yang dilakukan oleh seorang Radinka Usman Dembele adalah kalantas kembali disini Prit wasit meniup fluidnya kembali kita lihat disini bola dipegang oleh seorang gengkumi Lionel Messi ekstrapas Kevin De Bruyne yang dituju namun bola berhasil di clearance begitu saja wah penalti Rume sudah menunggu tapi sebuah pergerakan refleks yang lebih cepat dari seorang menjaga dari seorang Najmi mampu untuk membatalkan luang tersebut dan menjadikan suku serangan balik untuk Najmi Kevin De Bruyne awas kehilangan kontrol bola dari Lionel Messi tadi maksudnya tapi lagi dan lagi Tomiasu mampu untuk melakukan intercept dan dibuang bolanya mencari kawan ditabrak oleh Robertson dari sektor kira lapangan coba ditutup dibawa ke tengah Yosu Hakim Isdilei Gaffi kepada Mohamed Salah serkulasi bola cepat kali coba untuk diperlihat oleh Radinka tapi gagal sampai kepada kaki dari soron oleh Lionel Messi awas hati-hati kesalahan umpan hasil teribut oleh Radinka dari sektor karena lapangan kali ini Lionel Messi coba untuk masuk juga melakukan penusukan di diri terlebih dahulu pulang balik terlalu lah berhasil direbut oleh Najmi masuk ke menit 74 menghasilkan sebuah upaya serangan kali untuk WPS Esports Lilian Bape cuma tumpuk bola seorang diri menunggu satu menit penamping yaitu Osman yang dimilih masuk kotak penalti diumpankan daripada Lionel Messi masih bisa dibuang dan melakukan clearans namun kesempatan itu masih belum usai tapi Dopak yang selalu berhasil direbut oleh Gaffi menghasilkan sebuah upaya serangan balik kembali untuk Radinka Lionel Messi bawa ke tengah Joshua Kimmich cuma untuk berputar terlebih dahulu belum menemukan ritme atau tempu permainannya ya kita melihat kali di menit ke-81 skor sementara masih 1-0 keunggulan untuk seorang Radinka iya memang benar-benar disini semakin tipis waktu yang dimiliki seorang Najmi Azizi untuk bisa menyamakan kebudukan di menit ke-70 ini dan kita harus melihat supersub-supersub wajib bisa untuk dimasukkan Martinelli Havertz disini Samuel Eto'us juga sudah mulai masuk memang sudah bling-bling sekali ini ini IMF yang kanannya siapa ini dari Jerman tuh oh Wirz ya Wirz Wirz masih menunggu goal kick atau free kick yang diberikan mampukah Najmi Azizi di sisa waktu yang ada menyamakan kedudukan Kandela Pak Asing Ketomi Asu disini hasilnya gulit wah memang gondrong satu ini Pak Asing Kai Havertz ah ternyata terpotong dia disana bahaya dibuang bolanya ke depan Arauho Asing Rafa Silva Radinka disini Robertson coba passing ke Richkart Frank Richkart disini trupas bola ke depan jauh Florian Wirz disini namun ternyata bolanya tidak sampai di kakinya bahaya Marcos Lorente alirkan bola ke depan Kilian Mbappe dibayang-bayangi gulit disini terpotong saja benar gulit bola di bola ke depan gulit passing trupas Samuel Eto'o aduh dipotong Tomiyasu dia disana tapi masih bisa dipegang kembali Richkart gulit bahaya mencobolkan trupas Martinelli Martinelli disini bahaya umpan tarik niatnya tapi terstegen dan kita bisa lihat disini kemenangan kemencet emot langsung minta maaf tukang lagi kan wah nah tuh Malaysia ini kita disini respect ya guys ya respect respect disini tinggal diganti kamera satunya lagi Cena nah it's okay disini memang kita respect satu sama lain di dalam lapangan kita pertandingan tapi namanya pertandingan musuh cuma hanya di dalam lapangan di luar kita sahabat betul sekali nampaknya kita memutuskan bahwa akhirnya ini sebuah Cinderella story dimana dari Zeus Gaming Table melewati sebuah kemenangan dramatis satu penentuan kemenangan dramatis tapi yang bahayanya disini WPS kayaknya kemungkinan main lagi abis ini emang udah mau match keempat enggak karena kan ini yang kalah dari sini kan WPS turun nih WPS lawan BTV Maksudnya WPS main disini iya iya jadi tadi saya bilang kalau misalkan WPS WPS turun ke lower berarti otomatis mereka bermain 4x berturut-turut arti match pertama main di zona north match kedua tiga main disini match keempat balik lagi kesana iya bener dan ya memang itulah tapi seperti kita masih menunggu disini untuk match selanjutnya kita juga memberi waktu sebentar untuk dari WPS dan kita akan kembali jeda seberikut ini kita menunggu untuk melanjutkan match WPS berhadapan dengan BTV triksi jadi jangan kemana-mana sampai bertemu kembali sebentar lagi ada kilian Mbappe kepada Amaya umpan kepada Alam ada lagi Ronaldo coba berikan kepada Bruno Bruno Kerenance ada Timo lawan satu kewalahan tadi yo ramadhan kali ini JCC coba bangun serangan melalui sayap sebelah kiri ada Florian Will tidak terkejar tanpa kawalan iya 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 kuku pedi disana kuku kuku pedi disana hai belum selesai belum selesai kuku itu dia bagus tuh kita disini kuku De Bruyne kostit stunning goal sendiri lemah dan bola jatuh di kaki Rodrigo de Paul yang belum menciptakan tangan membanturkan rekan yang kuku Mas Ederson Kylian Mbappe lagi dan lagi Pargo ini dipertontonkan oleh Feli Rumber dipercaya dipercaya selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Belum selesai, Gungku itu dia, Bagas, tuh kita di studio, Kevin De Bruyne, Kostic, Stunning Gros, Sene Sri, Lemah, dan Bola Jansu dikagi, Rodrigo de Paul, yang Bambung ciptakan. Tangan membanturkan rekan yang Gungku, Mas Ederson, Kylian Mbappe, lagi dan lagi, Pargo ini dipertontonkan oleh Ferry Rumber. Ya, let's go kita. Masih semangat tentunya guys, kembali lagi bersama kita di pakelaran Evil International Ramadan Team Series Powered by Games. Speed Up, yang dimana kita akan masuki di match yang ketiga pada sore hari ini. Hari ini match ketiga, keempat meren. Ketiga dong. Ketiga benernya, ketiga, ketiga. Match ketiga yang akan berhadapan antara Batavia Reborn, Trixie, 169, 169, yang akan berhadapan dengan WPS eSports, yang baru saja kalah terkena reverse sweep ya. Dari reverse sweep berhadapan dengan Zeus Gaming Dribble, yang dimana tentunya nanti di match penutup sebelum break, itu akan ada pertandingan R.H. Enggak, kalau yang di sini mah upper bracket. Oh itu, final upper bracket ya? Iya, antara Zeus, IPSM berhadapan dengan Zeus Gaming Dribble. Untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan satu slot pertama ke bawah grand final besok. Iya, semakin seru, semakin panas kita lihat di sini, Gessie. Kepala kita gak berhenti-hentinya bergerak gini, karena kita akan melihat di sini line up-nya. Pertandingan pertama antara Syamsir Husein berhadapan dengan Imran Marconis. Waduh. Kemarin saya sama Bang Akwam yang bilang katanya ini Imran Marconis, angkatnya Cristiano Ronaldo. Aduh, kenapa? Oh bukan, itu Marconis, Pak. Itu, itu, itu yang pas lainnya. Itu, kesian. Marconis itu. Ternyata kita menemukan, guys, anak-anak dari Cristiano Ronaldo bermain futbol setelah sempat bersekolah di Akademi Lisbon. Gak nih, tapi kalau gak salah nih, dari Imran Marconis ini merupakan kali pertamanya untuk mengikuti invitasional. Sedangkan Marconis ini member baru ya dari BTV ya. Baru ya. Dan juga regionalnya ini kalau gak salah dari Bandung. Susah lah. Nebak-nebak ya nih, Jawa Timur. Dari mana? Banjar. Banjar Masin. Oh, tak asik Banjar. Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, Banjar. Coba gue cek Google Maps. Dari sini ke Banjar berapa lama? Banjar Asin. Banjar Asin. Banjar Masin. Banjar Asin. Dan juga di sini ada dari Mas Robiansyah. Genfos di sini. Sang former juara season keempat. Bersama JCC pada waktu itu. Nah, ini kalau misalkan Bang Bepong isi di sini. Wow, dibacarain mulu nih kayaknya. Kenapa emang? Oh, karena Genfos yang dia bilang. Kalau di turnamen online. Seri ketemu di turnamen online. Ngebabat abis 1, 2, 3 katanya. Oh, iya. Sering nih. Seorang Genfos. Jadi juara 1, 2, 3 diambil semua sebenarnya. Iya. Kalau Genfos ini kalau gak salah. Kalau gak salah, udah member udah lumayan lama ya dari BTV. Udah dari season ke-5 kalau gak salah. Pokoknya dari JCC langsung pindah ke BTV waktu itu. Season ke-4 membela. Ruster-ruster yang dari JCC season 4 itu juga udah mulai. Misah-misah dari Mas Robiansyah ini langsung masuk ke BTV. Waktu itu kalau gak salah langsung pertamanya itu membawa nama BTV itu. Pas lagi kompetisi offline BTV XPMJ. yang waktu itu diadakan di daerah Jakarta Utara kalau gak salah. Bener ya? Bener kan? Keren gua. Fabrizio Wakaru. Nih kita ngeliat disini Robian Shajan juga Imron Martunis. Markunis, Markunis. Tadi ini berarti debut pertama langsung mewakili BTV ya? Kalau Imron ya. Dan kita sudah mendengar disini langsung pertandingan pertama. Rauk-rauk dari e-Football Mobile Stadium. Antara Imron berhadapan dengan Syamsir disini. Subasa menyerang dari sudut kiri ke kanan. Sedangkan Imron menyerang dari sudut kanan ke kiri. Kita mulai disini. Kembali kita lihat. Subasa. Oh langsung dipotong saja. Baik. Hati-hati. Subasa disini melalui Rich Card. Passing dia bola ke atas. Frank Dion. Passing ke Lionel Messi. Namun ternyata melut. Haya dia disini. Extra pass namun ya. Iya kita lihat disini Dimas. Bola langsung dipotong saja. Memang dari sama-sama kita akan. Terjadi gratis. Rematch aja di rematch tampaknya. Harus re-lock terlebih dahulu. Untuk bisa merefresh kembali jalannya pertandingan. Supaya tidak terjadi lagi kendala-kendala yang tidak diinginkan. Karena regulasinya selama masih di bawah 100 menit. 10. Di bawah 100 menit tuh 1 match pak. Sampai serata malah itu. 10 menit. Di bawah 10 menit. Masih abrak untuk melakukan yang namanya rematch atau re-lock. Karena kalau udah di atas 10 menit. Kalau misalkan terjadi hal seperti itu. Bisa cuma dijeda aja ya. Tepanan akan tetap dilanjutkan kembali. Betul. Karena memang juga. Maksudnya banyak yang harus dipertimbangkan. Ada juga di sini. Memang dari kedua pemain juga sudah diberitahukan. Di sebelum match. Ini karena memang sudah rusak. Jadi ya di sini memang kita harus bisa melihat mentalitas dari kedua pemain. Yang harus ditunjukkan. Menyandang gelar profesional itu adalah sebuah gelar yang sulit juga sebenarnya. Oke. Harus bisa bermain di bawah tekanan. Harus bisa bermain di bawah kondisi macam apapun. Harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Wajib bisa. Apalagi ini. Emang ini ya. Sebuah presidenya tersendiri. Kalau misalkan. Pertama kali debut. Di turnamen Invitational. Langsung. Mewakili tim-tim nama besar. Seperti Badafiyah Ribbon. Kalau misalkan agepanya. Seperti. Seorang Radinka. Bukan berarti. Saya menganggap Tangerang Raya. Tipecil maksud saya. Itu kan menjadi sebuah batu loncatan. Yang awalnya tampil dari. Tentang Rang Raya. Baru potensinya kelihatan. Diambil sama. Sama Seus Gaming. Sedangkan kalau kita melihat dari seorang Imron ini. Mungkin ada alasan tersendiri. Yang dimana. Di turnamen-turnamen komunitas. Yang belum kita mengetahui. Yang punya prestasi nya tersendiri. Nah kalau dari. Bunga Kar sendiri. Fabrizio Wakar. Apakah sudah. Saya tahu ini. Imron ini bisa masuk ini. Karena memang juga dia. Sebelum masuk ke BTV. Ada seleksinya dulu pak. Ada seleksinya dulu. Seleksi untuk pemain. Yang masuk mengisi slot pemain. Baru lah kasarnya. Dan dari Imron ini. Bisa dibilang lolos seleksinya. Dan juga gue juga udah mulai denger-denger. Kemarin ada desas khusus. Bahwa memang Imron ini. Rajanya Tarkam. Katanya seperti itu. Oh rajanya turnamen-turnamen Tarkam. Iya. Itu kan langsung garuk-garuk kepala. Kita lihat di sini. Kumisnya agak bergetar gitu. Tuh. Lihat. Senyum-senyum malu. Memang orang-orang yang jago. Itu kadang-kadang. Gak mau terlalu disebut seperti itu. Cuman ya. Tadi. Tadi samsir sekarang Imron. Gue bukan bilang. Kan tadi kan kita emang cuma ngetes aja. Biar oh. Ngeblashing tiba-tiba. Haus pujian memang orang-orang. Zaman sekarang. Iya. Apalagi sekarang banyak-banyak orang. Oh iya dong. Tadi dong. Rame sekali memang. Ya inilah memang indahnya e-football mobile. Lika-likunya e-football mobile. Meskipun kadang-kadang nyebelin. Tapi mau kayak gimana pun tetap balik lagi kita main. Iya gak? Mau nge-lag mau apa segala macem tetap balik lagi. Dan kita lihat disini akan lajunya jalannya lag pertama. Pada match ketiga hari ini. Dimana tadi sempat ada gangguan. Dan sekarang kembali langsung dilancarkan. Kembali mencoba untuk membangun serangan dari seorang Imran Marconis. Langsung buang ke depan. Tapi ternyata ada pemelut. Sudah keluar lapangan terlebih dahulu. Iya. Paran ke dalam. Di Marco ya. Di Marco. Dipercayakan oleh seorang. Bahaya sih. Samsir berhasil atau jalan yang umpan. Kilian Bape. Bape dan langsung disini Subasa. Kesalahan umpan yang dimana berhasil dibaca oleh Kilian Mbak Pong. Oh ini akhirnya kita bisa tahu namanya BTV Galaksi Kendari. Sebelumnya ini ya? Bentar ya. Galaksi Kendari. Galaksi Kendari disini. Nampaknya dia lagi membuka kalsium disini. Iya. Warna biru-biru aja. Iya. Menunggu. Persiapan dari kedua pemain. Kembali untuk menjalani. Tadi Subrasil mencetakul di menit kelima ya. Mau minum dulu tadi ya. Ternyata lupa kalau puasa. Iya kita melihat kembali disini. Rodrigo de Paul. Passing ke Jude Bellingham. Imran Marconis. Passing ke Fiera. Elma Saus disini. Passing Paolo Maldi ini. Di Marco. Passing ke Raveleo. Namun ternyata terpotong oleh seorang Tomiasu. Rumini. Kembali Mokota Katik dia. Coba passing kembali. Namun berhasil direbut oleh seorang Marconis disini. Salah passing. Bahaya. Rich card. Berikan true pass ke depan. Kekilan Bapin niatnya. Namun ternyata ada Maldini yang sudah siap untuk memotong. Kadigolu. Siapa tuh? Rodrigo de Paul. Kadigoglu ya. Rodrigo de Paul disini. Imran. Imran Mokota Katik. Mencoba kembali. Ada stunning pass. Namun ternyata di fake disana. Rodrigo de Paul. Oh. Tolong dia. Mataus disini. Passing Rodrigo de Paul. Stunning cross. Pandrut Nistelroi yang dituju. Namun ternyata hasil. Di clearance dan posesi kembali diraih oleh Subasa. Stunning cross niatnya. Dilancarkan. Namun kembali. Mantaus. Mota Katik. Passing ke Fiera. Jude Bellingham. Imran. Asing ke atas. Kadigoglu. Bahaya disini dibayang-bayang Kosta Kurta. Ekstrapas. Rodrigo de Paul. Stunning cross. Dilayangkan. Namun mentok kembali ke pemain bertahan dari seorang Syamsir. Iya. Sempatan kedua didapatkan oleh Syamsir di Marco. Pada panel. Sturroy. Masih bisa ditangkap. Di Marco ini pemain Italia ya. Iya. Pas ya. Ya di Italia. Italia di Marco. Iya. Kalau dari Bandung. Di Mari. Iya. 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 Kita lihat Kosta Kurta langsung crossing depan. Jauh. Lionel Messi. Balik ke Frank Dion. Lionel Messi lagi. Wancu-wancu yang baik disini. Tengah. Rummenigian niatnya double touch. Namun ternyata sudah terpentok pemain bertahan dari Imran. Masih bola dikuasai. Posesinya oleh seorang Syamsir Hussein. Fiera. Passing ke Rich Card. Passing ke Kilanbappe. Lionel Messi. Kilanbappe niatnya ke Rummenigian. Namun nyangkut di kaki pemain belakang. Dari Imran Marconis. Namun posesi kembali lagi dan lagi dikuasai oleh Syamsir. Namun ternyata harus sekarang Imran. Mengalirkan bola ke depan. Mattaus passing ke Raveliau. Mengkotak katik iya. Ekstrapas lagi Mattaus ke depan. Namun ternyata terpotong seorang Tomiasu di situ. Iya. Sebuah jual beli serangan. Karena coba telah lakukan kembali oleh Syamsir. Rummenigian kepada Kavu. Umpan lambung tadi terlalu deras. Mampu untuk dipotong kembali oleh Imran Lothar Mateus. Coba untuk melakukan upaya Umpan. Tapi berselipotong oleh Petri Fiera. Kilanbappe pada Rummenigian. Bukan sebuah offside. Bappe pada Ilan. Bappe. Pelan dan cukup berbahaya tadi. Sebuah Umpan yang diberikan oleh Rummenigian. Kepada Kilanbappe yang mampu untuk dibuang. Nampaknya berhasil ditutup sedikit. Dipindahkan arah bolanya. Sedangkan penjuru Petri Fiera. Terlalu memaksakan. Tadi nampaknya berbalik badan. Posisi ini tidak tepat. Namun berhasil di cover kembali. Rik skar pada Petri Fiera. Coba untuk menelit terlebih dahulu. Bolanya berhadapan dengan Jude Belinga. Pada Franky Diong. Dikebalikan lagi. Satu dua. Petri Frihan juga pening ke Diong. Didelay masuk otak final Tilonel Messi. Kepada Rummenigian. Sayang sekali. Masih. Ada Ronald Araujo. Itu nampaknya. Itu memang kalau udah rambutnya kayak gitu. Biasanya Ronald Araujo yang di cover. Berwarna. Itu kayaknya botak deh. Bukan warna pink. Iya. Botak deh kayaknya. Oh enggak ya. Berwarna disini. Tapi disini Maldini. Berhasil memotong dia disitu. Mataus. Alirkan bola ke depan. Namun ternyata dipotong. Atau di intercept oleh seorang Cavu. Lionel Messi. Ekstrapas ke depan. Rummenigia. 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 Kilian Mbappe. Double touch. Shoot. Mbappe Tsubasa disini. Oh. Tadi mengapa ini. Ini tenang. Ternyata tenang. 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 Ternyata tenang. Iya. Kita ingatkan kembali. Jangan di skip. Langsung kita lanjut lagi. Untuk. 43. Menit ke 43. Rodrigo De Paul. Kadioglu. Pasti ke Jude Bellingham. Imron. Paknya harus lebih. Bisa beradaptasi kembali. Nah. Ada kemelut disana. Jude Bellingham. Oh. Rupan diseru. Imron. Oh. Langsung dibalaskan dengan goal cepat untuk mempersempit jarak ketertinggalan menjadi 1-2. Epic booster ini. Oh iya ya. Oh iya tadi. Ada tanggalnya juga tadi itu. 6 Mei 2023. 2023. Oh itu berarti pas lagi keluarnya tanggal rilisnya kali ya. 2003. 2003. Iya tadi terlisinya gitu tadi. Oh. Atau mungkin itu prime-nya Vanessa Roy. Mungkin ya. Tapi disini ada skema kick off. Bahaya namun. Sayang sekali. Kurang bisa dikontrol. Wih. Sebuah skill move yang baik. Frank Diong dan inilah babak pertama. Masih unggul sementara seorang Subasa Uzura. Bukan dong. Maksudnya untuk seorang Syamsir Hussein. Subasa Hussein. Enggak. Syamsir Subasa Hussein. Nah biasanya nama nickname itu di tengah. Oh iya nama nickname itu di tengah. Iya. Untuk tanda petiknya. Betul. Kalau yang satu ini panjang ya. Imran Galaxy Kendari. Marko Nis. Marko Nis. Enggak dong. Babak kedua sudah kembali berjalan. Skor 21 keunggulan tipis bagi seorang Syamsir Hussein. Kick off kali ini dilakukan untuk seorang Imran. Awas hati-hati. Tadi hampir saja untuk dipotong kembali dari seorang Syamsir Rodrigo de Paul. Coba untuk upangnya pada Kadi Oglu. Dan juga melakukan sebuah stunning cross-nya. Tadinya Aris saja. Bisa dilakukan finishing untuk bisa menyamakan kerudukan bagi seorang Imran. Namun nampaknya kesempatan kedua. Coba untuk kembali didapatkan oleh seorang Imran melalui di Marko. Coba untuk ke depan. Masih mengenai kotak. Atau lebih tepatnya Mr. Gawo. Tadi sayang sekali. Belum usai. Kadi Oglu. Kembali. Mendapatkan kesempatan melalui tendangan penjuru dari seorang Imran. Untuk bisa menyamakan kerudukan. Menjadi dua sama di Marko. Mencari kawannya pada Patrick Vieira. Tapi lebih dekat pada Ritzkar. Buang ke depan. Bumi ini game mengambil alih untuk Syamsir. Umpan terobosan pada Patrick Vieira. Menyisakan dua pemain belakang kali. Lionel Messi coba untuk menilai terlebih dahulu. Sayang sekali tadi. Masih kurang deras. Eh, awas hati-hati. Salahan passing. Direbut kembali oleh Syamsir. Lionel Messi bikin kelepas pada Cavu. Oh, baik sekali. Setelah satu-dua depan belakang. Lionel Messi masuk kota final. Ada Rumen. Lagi dan lagi. Mengenai Mistar mantul ke dalam. Tapi belum melebih atau melewati garis gawang. Sehingga bola masih on. Masih mampu dilakukan clearance. Sebuah upaya serangan kali ini untuk Imran. Kepada Ruth Van Nesteroy. Dibayang-bayang setelah pemain. Masih melakukan uman pada Di Marco. Tapi sebuah keputusan yang sangat baik sekali. Sliding tackle blocknya. Mampu untuk menutup ruang tembak dan mengamankan Syamsir dari gol penyama kerudukan. Ya, kembali di sini. Cavu. Alirkan bola ke depan. Subasa Ruminige. Namun ternyata sudah terjebak offside di sana. Ya, memang sebuah usaha atau sebuah effort yang dilakukan oleh seorang Subasa. Subasa sudah cukup baik. Namun tampaknya memang berhasil untuk bisa. Atau lebih tepatnya kurang cermat ya Pak Singana ya. Iya. Oh. Cuman. Gak dong gak gitu dong. Kayak mana. Gak dong. Itu batak bang. Itu batak tiba-tiba jadinya. Cuman. Ya. Paulo Maldi nih. Wah, bola ke depan. Di Marco. Passing ke Neymar Junior. Matthaus di sana. Ruminige. Matthaus kembali. Imran. Niatnya passing. Namun ternyata bahaya. Pirlo tadi. Namun berhasil masih dari seorang Imran. Menguasai. Posesi. Redgo De Paul. Niatnya. Tapi masih bisa hidup bolanya. Bahaya di situ. Finlase. Ya cukup rollercoaster. Upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh seorang Imran. Lalalalalalalala. Umpan volley tadi nampaknya yang diberikan. Luar lapangan tidak mampu untuk disambut. Menghasilkan sebuah lemparan ke dalam untuk. Imran. Petri Fiera. Malin coba untuk menilai terlebih dahulu bolanya. Umpan lambung. Stunning pass. Kesektor kanan lapangan. Tapi masih ada Judbelingham untuk mengangkat bola kembali untuk seorang Imran. Rumini. Sudah dilakukan. Sending block terlebih dahulu. Inisiasi yang sangat baik sekali. Dilakukan oleh seorang Syamsir. Untuk setidaknya. Memaksakan seorang Imran. Lakukan sebuah terdangan penjuru. Di Marco. Umpankan kepada Judbelingham. Lampu ditutup di tepis. Sebuah upaya serangan balik. Kali coba dilakukan oleh Syamsir. Umpan lambung. Terupas Samuel Eto'o. Kepada Rafael Leot. Terus ada dua pemain. Terakhir dari belakang. Kali Samuel Eto'o masih untuk melakukan sebuah dribble. Tapi nampaknya. Ada sedikit sentuhan. Bodi bukan sebuah pelanggaran. Kembali Imran mendapatkan bolanya. Lautan Mateus. Hasil diadang kembali oleh Pirlo. Kardo kakak coba untuk ketengah Samuel Eto'o. Pindahkan ke sektor kanan. Rafael Leot. Samuel Eto'o. Baik sekali. Kalian Judbelingham masuk kotak penalti. Ada Rafael Leot. Aduh. Masih terlalu terburu-buru. Tadi nampaknya untuk melakukan yang namanya umpan. Tapi itu belum bersaing. Karena kalian Samuel Eto'o. Sudah terjebak dalam posisi offside. Karena belum siap untuk turun lagi ya. Karena posisi masih di depan. Dan serangan baliknya juga cukup cepat tadi. Cukup cepat tadi. Memang juga tadi ada kesempatan yang sangat baik. Kesempatan yang cukup terbuka ya. Untuk seorang Rafael Leot. Namun lebih memilih untuk first time shot. Betul. Sayang sekali. Tapi. Oh iya ini tadi di Marco itu ya. Oh iya bener. Nah ini LB-nya berarti masuk siapa nih. Kalau nggak Lucas, Theo ya. Theo Hernandez. Mungkin CB ya kalau Theo Hernandez ya. Soalnya kan kembaran. Cuman saya lupa yang AC Milan yang mana. Theo, Theo Hernandez. Theo ya. Theo Hernandez. Oh iya Lucas Mucin. Coba untuk melakukan pergantian pemain. Pedri-nya zombie. Oh nggak dong. Ternyata ungu. Ternyata ungu. Ternyata ungu. Abis ke Patil Cobra. Kita lihat. Oh Pedri mode ke Patil Cobra. Lebih. Ungu. Jadinya. Ah tapi ke sini Imran bahaya. Oh. Maksud saya. Dari seorang Syamsir Hussein. Rich card. Buang bola ke depan. Kaka. Ada kemelut di sana. Guti. Di Marco. Buang ke depan. Bener kan bukan Araho. Di Marco ternyata. Neymar Junior di sana. Dan throw in diberikan. Tapi butaknya kayak. Butak berwarna. Enggak dong. Iya. Iya ini kan. Iya. Butak kayak butak berwarna. Iya kita bilang Om Imran. Pasing lagi. Fiera. Alirkan bola ke depan. Namun bisa dipotong oleh seorang Rich card. Rafael Leao. Lari dia ke depan. Dibayang Imaldini. Masih bisa lari. Ah. Dia ada passing. Kavu di sini. Tidak terlalu terburu-buru. Mau kotak atik. Wuh. Lewat. Kavu standing cross. Rafael Leao di sana. Sayang sekali. Memulai tertahan. Sebuah kesempatan yang kemudian didapatkan oleh seorang Syamsir. Kenapa saya setiap kali menyebutkan Syamsir itu saya pengen melanjutin dengan kata-kata alam. Enggak dong. Itu soalnya kan pemain Indo timnas. Kita lihat di sini. Kembali. Langsung. Hussein. Syamsir. Rafael Leao. Pasing Kavu. Terupas ke depan. Andrea Pirlo di sana dibayang-bayangnya di Marco. Masih. Pirlo sendiri ekstrapas. Rafael Leao. Bahaya. Sudah terlalu rapat. Lini pertahanannya. Dari pertahanan Imran Marconis di sini. Tapi masih bola kembali dikuasai oleh seorang Syamsir. Kavu. Kotak atik dipotong guti. Oh oh bahaya. Serangan balik cepat dilancarkan oleh seorang Imran. Di waktu yang semakin tipis di sini. Mampukah Imran mencetak gol. Oh Louis Vigo yang dituju. Niatnya double touch stunning. Namun ternyata sudah rapat juga pertahanan dari Syams di sini. Pertahanan atau pertambahan tiga menit. Dari waktu wasit virtual. Bahaya di sini semakin tipis. Pedri terupas. Namun berhasil dikuasai Tomiyasu. Dibuang saja. Clearance yang cukup dewasa. Namun di sisa waktu yang ada mampu Kak Imran. Imran di sini. Louis Vigo pasti. Ah terpotong. Dan kemenangan. Poin pertama diberikan untuk Tsubasa. Atau Syamsir Husein. Oh itu ada rambutnya. Dimana kok ada rambutnya? Itu tadi itu kayak ada yang kayak jigrak-jigrak dikit. Jenggot. Yang di atas dong. Yang di kepala. Iya. Kemenangan tipis. 21 untuk seorang Syamsir. Meskipun kita melihat juga jalan-jalan pertandingan. Dari segi statistik cukup sengit antara kedua pemain. Bisa memutuskan bahwa satu poin pertama sudah diamankan oleh WPS. Untuk tetap mempertahankan hasilnya di lower bracket tentunya. Untuk bisa menghadapi di pertandingan nanti malam yang sudah ditunggu. Yaitu R.I. Entertainment ya. Ya. Sudah menunggu ya. Sudah menunggu. Siapakah yang akan. Siapakah yang menang antara WPS berhadapan dengan Bata via Ribbon Triksy 169. Kenapa namanya Triksy 169. Karena bagus. Wah bagus kalau begitu. Bagus sih. Tapi memang maksudnya kalau misalnya untuk penggabungan sebuah nama tim yang ada unsur nomor-nomor gitu jadi identiti juga. Kayak modelan dulu di jaman kalau game legenda kita point blank. Itu angka-angka itu maksudnya sudah pasti ada nama klien-klien tertentu yang memiliki angka tersebut. Contoh Arikanami. ARK itu 7. 7. ARK 7. Frankenstein dulu kalau pernah dengar namanya itu 186. Nah itu-itu yang halal kayak gitu. Kalau itu Jinx Pro. Jinx Pro itu gak ada nomor. Dia tuh pas lagi baru ganti ke XCN baru ada 339. 389, 339 lupa. Ya memang. Pundit segala pundit perisportan Indonesia. Gue main, gue main soalnya. Main dulu. Sangat amat main. Nah ini yang lucu nih. Ini yang unik nih. Mau tau gak apaan. Marko Nis gak jaman pake bedak. Dia pakenya minyak. Literally minyak. Gak, gak. Oke. Kalau yang waktu itu. Ini nambah lagi nih. Kalau yang waktu itu matelai baby oil. Oke mas. Oke. Baby oil. Ini literally minyak. Literally minyak. Lihat di dalam itu. Minyak. Minyak goreng. Minyak goreng. Oke. Iya kan minyak goreng mas Marko nih. Tuh. Oke minyak goreng. Ya kita lihat teori minyak goreng. Teori minyak goreng guys. Lihat ya teori minyak goreng. Kalau berhasil siapa tau bisa diterapkan ya. Iya. Karena mungkin kalau pake bedak masih keset-keset gitu. Iya karena kalau katanya kalau bedak gitu. Maksudnya yang awal-awalnya licin lama-lama. Jadi kadang-kadang over. Licinnya tuh over. Nah kalau minyak. Licinnya stabil gitu. Ya who knows. Dia mungkin dari jempolnya. Sidik jarinya ngegrip. Iya. Keturan Spiderman. Udah siapa tau nanti refleksnya lebih ini lagi. Bolanya udah nedang. Tangannya belum. Delay tangannya. Tapi serius-serius beneran. Dia pake minyak. Sedangkan kalau dari Mas Robiansa ini memang udah nyamanya pake kapur atau kalsium itu tuh. Oh itu apa sih itu kapur? Enggak bahasanya kalsium. Sebenernya kalau bilangnya bedak gaming. Cuman dia bahannya tuh gak kayak bedak. Dia tuh kan kalau bedak kadang lebih apa ya. Licin banget lah. Ini ada sedikit kesetnya lah. Ada kesetnya. Jadi. Ini kayak modelan kayak orang kalau mau wall climbing tau gak? Oh iya. Atau gak mau ngegym gitu kan? Atau gimnastik. Itu kalsium. Oh jadi kurang lebih sama atau emang itu? Sama. Bahannya. Bahannya bahan dasarnya sama. Jadi buat kalian yang mau ngegym atau climbing. Iya. Jadi disini. Tapi gue masih pengen liat ini minyak nih. Penasaran gue. Akan seperti apa? Kayaknya memang dari Mas Imronnya gak punya. Gak punya minyak hidung. Pake minyak hidung gue mau gak mes? Minyak-minyak ketombe. Ketombe. Itu jorok banget. Aduh aduh. Aduh aduh. Iya. Tapi memang disini berarti dari mentalitas dari WPS. Patut diancungi jempol ya. Iya. Empat game berturut. Empat game berturut-turut loh. Match pertama. Masih puasa juga. Ya Allah. Suri tauladan. Match pertama main di Nord. Match kedua. Ketiga main disini. Di South. Ntar match keempat penutup sebelum break. Balik lagi ke zona Nord. Iya. Itu diancungi pistol. Maksud saya jempol. Untuk para pemain dari WPS. Yang mampu saat ini masih bertahan. Setidaknya untuk di zona SWAT. Mereka masih bertahan di lower bracket. Dan kali ini sudah mengamankan satu poin pertama saat berhadapan dengan Batavia Trixie 169. Nah yang sayangnya kali ini. Untungnya 169 bukan 619. 619 itu skillnya Remy Stereo. Oh iya itu kemarin yang dijelasin sama Bang Akwam juga. Yang sayangnya memang kali ini tidak bisa ditemani oleh penggawas atunya lagi yaitu Romiko yang terkena pelanggaran regulasi ya. Ya udahlah. Apapun yang berlalu, biarlah berlalu. Di sini kita mengharap untuk match selanjutnya. Di sini dimana koop akan segera digulirkan. Masih menunggu tampaknya. Kelihatan dari Mas Imron. Udah naburin tepung. Oh ternyata boh minyak goreng mau masak. Mau masak. Gue kira mau tepung. Tapi udah boh minyak goreng mau tepung dia. Masak. Anjir. Jempol crispy. Enggak. Jempol crispy. Android ini kan. Asam manis bisa jadi. Bercanda ya Mas Imron. Bercanda. Minyaknya tinggal dimasak doang. Enggak lah. Tapi kalau misalnya ini minyaknya emang bener-bener ngebawa ke perubahan. Wuh. Ngeri loh. Nih dah. Tuh. Let's set. Oh gitu caranya. Dikit aja. Di pepernya ke kursi lagi. Enggak. Bercanda. Maka jawab lagi. Enggak. Itu dia. Enggak mau dapet. Apa. Statement-statement yang enggak. 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 Bercanda. Bercanda. Emang. Emang suka usil guys. Pundit kita satu ini guys. Enggak bercanda aja. Maksudnya sembari menunggu gini kan. Sembar ketawa-ketawa. Iya. Cuma kita bisa dikembalikan lagi. Pamerahnya ke caster. Jangan dong. Satu. Dua. Teguk. Eh. Udalah. Teguk menahan house. Iya. Gitu. Ketika kita melihat. Itu kan. Bersiap menunggu persiapan antara keempat pemain. Karena kita akan memasuki kepada laga co-op. Di game keempat limanya nanti apa? Game keempatnya itu individu. Game kelimanya baru co-op. Itu dia. Kebal. Iya bener. Game keempat individu. Game kelima co-op. Single co-op. Single single co-op. Yang di individunya itu. Antara Imron melawan. Subasa lagi. Imron melawan Camsir lagi. Bukan Imron lawan Genfoss. Ngapain. Ngapain Imron lawan Genfoss. Kan temenan. Nah. Ini kita lihat. Imron apa? Imron lawan Camsir ya? Iya. Berarti. Rematch yang di game sebelumnya tadi game pertama ya? Iya. Sampai berapa lama lagi kita akhirnya sudah bisa terhubung kepada jalan pertandingan untuk game yang kedua. Dengan menggunakan format co-op. Iya. Hal ini Camsir akan ditemani oleh Tengkumi. Begitu juga dengan seorang Imron akan ditemani oleh Batavia Genfoss. Yang dimana untuk Batavia Trixie. Nyerang dari sebelah kanan ke sebelah kiri menggunakan jersey home Manchester United. Dan juga WPS Esports menggunakan jersey home. Putih-putih menyerang dari sebelah kiri. Karena sebuah PS6 menyerang. Dan langsung. Kal Romenike tepat di menit ketiga. Iya. Kita akan melihat gol cepat berhasil. Dilesatkan oleh WPS Esports untuk membukakan keunggulan pertama. 1-0. WPS Esports memimpin. Iya. Benar-benar langsung tancap gas dia. Terlihat disini untuk langsung main ngebut. Iya. Melalui kaki seorang Romenike ya. Ull. Skema yang cukup baik juga ditampilkan oleh duo Malaysia ini. Langsung memanas reaksinya. Baru berjalan tiga menit. Galaxy Kendari. Coba kembali ini. Membalaskan tapi nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru untuk melakukan meta kickoff. Robby. Terhadapan dengan Patrick Fiera. Dua pemain sekaligus. Masih bisa mengamankan bolanya kembali. Masuk otak penalti kali ini. Nampaknya tidak untuk seorang Tagir Otomiasu. Tapi masih bisa. Seorang Robby melakukan sebuah standing cross. Masih ada Galaxy Kendari. Masih bisa dibuang nampaknya. Patrick Fiera. Gini dan WPS Esports. Coba untuk bangun serangan. Sumpah. Umpankan kepada Romenike. Coba untuk ke tengah. Sayang sekali tadi Samuel Eto'o. Masih agak sedikit kebiungan untuk mengambil bola. Sehingga berhasil direbut kembali oleh para pemain dari Batavia Trixie. Iya kita melihat disini. Batavia. Imron. Coba untuk langsung pasi ke Robby disini. Dibayang-bayangnya dua pemain. Pressing yang cukup tinggi dilancarkan oleh dua Malaysia ini. Di menit ke-12. Benar-benar. Dari mereka pressingnya terlalu tinggi. Membuat pemain-pemain BTV Trixie harus benar-benar bisa. Untuk memanfaatkan celah-celah. Walaupun sekecil apapun. Disini throw in kembali diberikan. Untuk BTV Trixie 169. Iya. Kedalam kembali. Robby. Coba untuk umpan. Kedalam ke sektor kiri lapangan. Kedalam si Kendari aka Imron. Berhasil direbut kembali oleh warna main dari WPS. Berhadapan dua poin sekaligus tadi. Umpan terobosan kali diarahkan kepada Karo Mediget. Tapi Robby lebih sigap untuk melakukan yang namanya intercept. Umpan kepada Imron yang berada di sektor kiri lapangan. Pergantian kali ini Trixie. Bali menolong rupanya serangan. Berhasil dipotong dan dibuang bolanya. Beparan ke dalam. Kembali dilakukan oleh Batavia Trixie. Iya kita lihat disini kembali Robyansyah. Passing dia ke Imron. Iya melalui son ya. Ruminige disana. Oh bahaya Tom Yasu. Berhasil melakukan tackle dan dibuang. Dicleeran saja bolanya ke depan. Kembali bisa dikuasai oleh duo WPS tamu ternyata. Sekarang serangan balik dilancarkan oleh tim BTV Trixie 169. Imron passing ke Roby. Coba mengkotak atik disini melalui son. Dibayang-bayangnya Arauho. Buang saja ke depan langsung. Kemelut disana. Bola kembali dikuasai oleh tim WPS. Berikan trupas ke depan niatnya. Tapi terpotong oleh seorang Robyansyah. Imron. Masih Imron mencoba passing ke Roby. Roby. Kota katik Roby passing dia ke Imron. Imron dibayangin dua pemain langsung dia ke disana. Samuel Eto'o passing. Kembali buang ke depan Ruminige. Passing lagi ke seorang Subasa. Namun ternyata. Berhasil terpotong lagi kembali di tengah. Bahaya disini. Benar-benar harus bisa memanfaatkan passingnya. Bagaimana caranya untuk tidak terintercept di posisi-posisi yang tidak terduga. Karena itu adalah menciptakan kesempatan bagi lawan. Untuk melancarkan seterangan cepat. Iya. Masuk ke menit 30. Rasis 1-0. Sementara kedudukan bagi duo Malai. Subasiu. Untuk mencari kawannya terlebih dahulu. Tidak mau terlalu tergesa-gesa. Untuk melakukan yang namanya throw in. Mempankan longnya kepada seorang Ruminige. Awas. Kesalahan koordinasi tadi. Miskomunikasi. Direbut kembali orang pemain dari Batavia Trixie. Robi. Pada Imron. Ada sebuah ketuan double touch. Tendangan. Non-placing tapi mampu dibaca dan ditangkap oleh Peter Schmeichel. Milik dari WPS Esports. Buang bola ke depan. Duel udara antara kedua pemain kali ini. Mampu untuk diamankan kembali oleh Batavia Trixie. Pindahkan ke sektor kiri lapangan. Robi. Oh. Terbawa keluar bolanya. Misalkan ke sebuah lemparan ke dalam. Untuk WPS Esports. Dari Ronald Arauho. Kalau yang warnanya putih-putih agak gelap nih baru Ronald Arauho. Tadi kalau yang krem di Marco. Di Marco ya bener. Kita lihat di sini masih menunggu. Untuk mengalirkan bola di sini Ronald Arauho. Passing dia sudah langsung jauh. Subasa. Extra pass Ruminige. Wow. Bahaya. Di sini. Mencoba untuk ke kaki kiri. Replacingnya namun. Ruminige kembali. Goal kedua. Cengkumi dan juga Subasa di sini. Ganteng loh dia nih. Nah kita lihat memang tendangannya Ruminige. Malu-malu. Ruminige. Terbuka di sana. Dari seorang Subasa. It's okay. Langsung kita lanjut lagi untuk. Iya salting. 39. M38. Imron. Passing dia bola ke depan. Robiansyah. Ah terpotong oleh seorang Subasa. Di sini Samuel Eto'o. Tengkumi. Coba passing ke depan. Namun ternyata dipotong saja oleh seorang Robi. Iya. Menuju akhir pada babak yang pertama. Yang pertama keunggulan 2-0 untuk WPS Esports. Buat serangan kali coba untuk dilancarkan kembali. Masuk ke tengah lapangan Samuel Eto'o kepada Subasiu. Buat menilai bolanya terlebih dahulu. Dibayang-bayang oleh seorang Imron. Direbut saja. Mengasihkan sebuah upaya serangan untuk Batavia Trixi. Sebuah umpan terobosan. Yang mampu untuk dipotong oleh seorang Syamsir. Tambahan waktu 2 menit. Coba untuk mengulur waktu. Sampai akhir pada babak yang pertama. Buang ke depan. Lionel Messi. Salahan umpan masih ada Subasiu. Yaitu Ronald Arauho. Pindahkan dia ke sektor kanan lapangan. Sebuah upaya serangan terakhir dari bermain WPS Esports. Subasiu. Umpan kembarakan Rummenigie. Masuk otak prihati. Ke Rumeri. Mampu untuk menepis dan akhir menjadi akhir. Rummenigie kaki kiri kanan aktif ya. Dib. Oh. Wigfoot sama ininya. Wigfootnya juga bisa nendang ya kiri ya. Mantesan jadi. Oh langsung dilihatin kita. Kaki kanan berarti ya. Mastinya kanan. Cuma tadi kan gol yang tadi pakai kiri. Itu kenceng banget. Mana sih? Mana-mana itu. Kicking power. Enggak bukan. Kicking power kiri. Ada weaknessnya gitu loh. Sebelah kiri lagi. Kalau digeser kiri. Kita gak bisa ngeliat. Nah yaudahlah biarin. Gak pukal. Iya gak apa-apa. Yaudah deh. Sebel. Elek gede. Yaudah W.O aja. Enggak dong. Enggak mungkin dong. Ya. Di babak kedua ini. Harus bisa dari duo BTV untuk menunjukkan kengeriannya. Betul. Karena kita masih memiliki 40 menit yang kedua. Untuk bisa memastikan apakah keunggulan yang kerta bertahan pada main dari WPS Esport. Taukah Batavia Trixi mampu untuk setidaknya menyemakan keunggulan. Sebuah upaya beki lepas kali ini yang tidak tertuju kepada siapapun. Namun Karl Ruminige kembali melakukan upaya serangan untuk WPS Esport. Namun. Seorang Imron. Mampu untuk melakukan yang mana intercept. Coba untuk melakukan umpan pada keeper. Dibuang saja bolanya. Tidak mau terlalu beresiko. Tapi. Coba untuk di-recover kembali. Masih ada seorang Imron. Mampu untuk mengamankan bola bagi Batavia Trixi. Imron. Kembali mengamankan bola. Dibayang-bayang oleh Patrick Fiera. Coba untuk berputar. Menghadapi dua pemain. Tidak sanggup. Serangan kali untuk Patrick Fiera. Coba untuk melakukan umpan terobosan. Yang terlalu memaksa. Ampun untuk diamankan kembali Lebat Trixi. Dari sektor kiri lapangan. Robby kali ini. Coba untuk melakukan upaya umpan terobosan juga. Namun cukup nangkung. Kembali diamankan oleh WPS. Coba untuk ke tengah tadi. Nampak antara empat pemain ini. Justru. Dia memakai yang kedua. Masih sedikit kesalahan melakukan umpan-umpan pasingnya. Yang selalu nyangkut. Di sisi lain juga. Bisa dibilang terlalu terburu-buru. Dan juga di timing. Dan juga posisi yang tidak pas. Sehingga bola dengan mudahnya berhasil direbut. Oleh lawan. Ya. Kita melihat kembali di sini. Subasa. Pasing bola ke depan. Jauh. Subasa. Samuel Eto'o dari seorang tengkumin. Niatnya. Untuk menggunakan kaki kiri. Tapi ternyata tertekl dia di sana. Bola kembali dibuang. Ada kemelut. Namun ternyata masih bisa dikuasai oleh dua BTV Trixi. Masih di sini. Robiansyah. Pasing. Galaksi kendari. Aduh. Ternyata terpotong. Imran di sini. Atau Robi. Maksud saya. Robi. Alirkan bola ke depan. Bukan sebuah offside kah? Benar saja. Imran di sini. Lari. Terus lari. Terus lari. Crossing niatnya. Namun ada tackle dari Kostakurta. Baik sekali tadi tadi sebuah tackle-nya. Sehingga kali ini Bata Fiatriksi terpaksa harus bisa mengamankan peluang melewati sebuah tendangan penjuru yang diambil oleh seorang Robi. Diumpankan kepada Imran. Bola kembali keluar lapangan. Apakah itu merupakan tendangan penjuru atau ketendangan gawang? Kembali dapat ketendangan penjuru nampaknya. Kali ini bergantian akan diambil oleh seorang Imran. Sudah dilakukan. Masih melebar jauh dari Ontar. Kita coba untuk diamankan kembali. Tapi nampaknya sudah keluar lapangan. Hasilkan sebuah lemparan ke dalam. Untuk WPS Esports. Tapi nampaknya kita akan ada pergantian dulu kah? Seupun kita melihat kali ini masih dalam kondisi yang belum kritis ya. Tapi ini Messi-nya 105. Paling tinggi ya 105. Paling tinggi 105 ya kali ini. Itunya aja overallnya masih 3-1-4-7. Ya karena koop. Dimana yang 3-1-6-4. Kalau koop gitu? Kalau koop tuh pasti bakal 3-1. Soalnya kan dua pemain atau dua line-up dijadiin satu ya. Kalau emang dua-duanya line-upnya gokil. Ya line-upnya bakal gokil. Tua. Ya itu Agus Kuprit 1 di 3-1-6-4. Itu udah lebih gokil. Iya squad PCX. Iya. Squad PCX. Agus Kuprit. Dibilang netizen waktu itu. Ya kita sebagai caster nanya. Di penontonnya dibilang katanya. Itu udah habis. 35. 20 juta kata penontonnya. Iya awalnya kan kita udah kaget abisnya segitu. Waktu diklarifikasi langsung ke pas Agus Kuprit. Lebih kaget lagi. 35 jokut ternyata. Itu udah bisa beli tanah. Lihat. Lihat. Play Doh. Iya. Kita lihat di sini. Dilihat Indoh. Iya. Throw in diberikan untuk duo Malaysia di sini. Bahaya langsung di cutting oleh seorang Imran. Bah. Masih ada kemelut. Dibuang langsung oleh seorang Subasa. Tapi di sini Imran. Membangun cerangan. Oh hampir saja. Masih kembali Imran passing ke Robby. Tidak terlalu terburu-buru di sini. Robby mencoba untuk mengatur serangan. Imran. Kotak atik dibaca oleh seorang Tengkumi. Subasyu. True pass ke depan. Tengkumi. Mohamed Salah. Coba untuk extra pass kembali. Oh masih dapat ternyata. Terlalu deras karena sudah ada resistensi dari pertahanan tim. BTV Triksi. Sekali kita melihat kali ini masuk kembali 74. Keunggulan masih berpihak kepada WPS Esports dengan skor 2-0. Pantrobosan kali ini dari sektor kanan lapangan. Batavia Robby tadi maksudnya. Mampu untuk melakukan sebuat intercept. Dan kembali Subasyu melakukan hal yang sama. Sempatan kali ini datang untuk WPS Esports. Andrea Pirlo coba untuk berputar. Menunggu satu meni yang melakukan overlapping tapi. Taga sedikit terlalu deras. Sehingga lebih dekat kepada penjaga gawang. Dan tidak mampu untuk bisa di finishing. Kembali Batavia Triksi mendapatkan kesempatan. Bangun serangan dari sektor kanan lapangan. Robby tadi maksudnya. Masih ada Tomiasu kembali melakukan intercept ke tengah. Gulit. Coba untuk pindahkan ia ke sektor kiri lapangan tadi maksudnya. Namun berhasil. Intercept. Kembali menjadikan sebuah upaya serangan balik dari Batavia Triksi. Dan juga kontrol bola yang kurang sempurna. Sehingga bola keluar lapangan. Dan menjadikan sebuah throw-in atau lempar ke dalam untuk WPS Esports. Ya Kostakurta saat ini buang dia bola ke depan. Subasa. Namun ternyata terpetok dia. Robiansyah balik ke Imran Markonis. Mencobong kotak-kotik. Tapi langsung dibuang saja. Oleh dua Malaysia. Imran. Oh oh. Mohd Salah terupas dia ke depan. Subasa disini. Syam. Masih Syam. Masih Syam. Namun kontrolnya kurang baik. Dan langsung berhasil di clearance saja. Oleh Imran tadi. Robi. Ada kemelut disana. Maldini langsung balik bola ke belakang disini. Subasa. Buang bolanya ke depan. Ada kemelut disana. Bola kembali dikuasai. Oleh tim BTV. Namun ada tabrakan disana. Throw-in pas diberikan. Tapi masih belum bisa melewati pertahanan dari BTV. Triksi 169. Kesempatan terakhir ini mampu kah untuk memperkecil ketinggalan. Dan. Kita di koop ini. Berhasil dari tim WPS Esports. Mengantongi dua poin kemenangan. Iya. Kita akan melaju ke leg ketiga. Dimana individu antara Najmi Azizi berhadapan dengan Robian Syah. A.K.A. Genfosh. Genfosh. Ya untuk memastikan apakah. Dari WPS Esports. Dua kali secara berturut-turut. Mampu untuk mendapatkan match point. Dan yang akan menjadi pertanyaan. Apakah kali ini mereka akan mampu langsung mengakhiri pertandingan. Di game yang ketiga. Ataukah kita akan melihat skenario-skenario lain. Dari apa yang baru saja dilakukan tadi oleh. Zeus Gaming Dribble. Terutama dari seorang Radenka. Benar-benar goal dramatis. Goal penyama kerudukan. Yang merubah jalannya pertandingan. Sekaligus kemenangan. Comeback. Reverse wave bagi Zeus Gaming Dribble. Yang kali ini sudah melesat. Masuk ke final upper bracket. Dan akan berhadapan dengan EPSM. Setelah match ini. Setelah match ini. Dan ini dia. Akan menjadi pertandingan penentu. Najmi Azizi akan berhadapan dengan Robiansyah. Untuk menentukan apakah dari seorang Najmi. Kali ini akan langsung mengakhiri pertandingan. Di game yang ketiga. Mungkin Robiansyah mampu. Untuk memberikan nafas panjang. Bagi Batavia Ribbon Trixie. 169. Karena. Kita melihat kali ini. Beban yang sedang ditanggung oleh Robiansyah. Berat ya. Berat. Sangat berat sekali penentuan. Pertamaian hidup dan mati. Bagi Batavia Trixie. Karena ini juga pertandingan luar bracket. Kalau mereka kalah. Mereka akan dipulangkan. Iya betul sekali. Benar-benar harus bisa. Seorang Robi. Menunjukkan skill terbaiknya. Untuk mampu bisa. Melanjutkan asanya. Agar dapat. Melaju ya. Ke babak selanjutnya. Muhammad Najmi Azizi. Robiansyah disini. Oke Genforce. Sudah-sudah. Tanda tukar. Drummer room ya? Iya. Terus. Fitur-fitur ad friend-nya itu sekarang. Buat apa? Jadi kelihatan di friendlist. Kalau misalnya bikin room. Kan bisa langsungin fight pemain. Yang di ad friend. Matchroom-matchroom itu. Apa namanya? Kode-kode itu? Ya sama aja. Kalau misalnya emang kode itu kan. Password atau gimana? Bukan password. Ada password-nya juga sebenarnya kalau misalnya bisa. Cuman kan kalau matchroom itu sebenarnya kalau mempermudah teman-teman juga. Kalau misalnya memang ingin berlawanan kepada. Kayak kompetisi nih. Daripada langsung ad friend. Yaudah tinggal nomor matchroom aja. Sedangkan kan kalau yang kita udah punya temen nih. Pengen mabar doang nih berdua. Pengen latihan dan lain sebagainya. Tinggal invite dari ad friend. Kelihatan juga di ad friend tuh. Maksudnya teman-temannya lagi. Posisinya lagi ngapain? Push divisi kah? Ya selainnya fitur ad friend aja. Friend list. Saya kira tuh mungkin mereka berhempati semuanya udah sempat berteman di awal. Jadi ya udah tinggal add aja buat masuk. Oh enggak 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 enggak. Harus masukin kode-kode matchroomnya. Enggak enggak enggak. Gengsi ya. Apa? Gengsi mau ad friend-ad friend. Iya sebenarnya pilihan sih. Pilihan sih gak bisa dibilang gengsi juga. Tapi disini. Ya kita lihat. Gak begitu dong. Apa yang kita lihat kalau ternyata memang disini. Sudah muka bersiap-siap dari seorang tengkumi aka Najmi Azizi. Dan juga adegan Vos Robiansyah. Yuk. Akan menjadi pertandingan PNN2. Siapakah yang akan. Oh ini menarik nih. Betul. Dari seorang Najmi Azizi ini dia tipikalnya gak pake trigger claw gitu ya. Karena gue bukan main game lain sih bener sih. Kan cuma jempol doang yang main. Ini kalau trigger claw kan krep. Yang kayak gini loh. Ini jari atasnya disini. Dia tuh di belakang. Jadi menurut gini. Tipikal orang dua. Ah diganti sekarang. Ya udah bercanda deh. Lu saute wih. Megangin gini tadi gue ngeliat. Soalnya kalau gue di game yang dulu jaman gue. Masih ada di pro scene ya. Tipikal orang kayak gini pasti bakal yang main dua jari. Gini? Ya betul. Di belakang itu. Sedangkan kalau yang tipikal pegang HPnya yang kayak gini. Tapi udah pake trigger claw. Trigger nih disini. Tapi buat apa ya kalau ifotball yang di atasnya? Gak ada kan makanya. Sebenernya gak ngaruh. Kecuali bisa kalau pake main advance kayaknya nih. Yang control advance itu. Oh iya kalau advance kan tombolnya gak harus di. Gak harus di. Intinya sebelah-sebelah gitu. Isi layar ya. Gak gak ada. Ifotball gak ada giro pak. Ifotball gak ada giro mau ngapain. Ngarahin deh siapa dia. Tau reflectnya. Reflectnya selama reflectnya cepat ketika musuh akan melakukan standing shot. Pas lagi di posisi double touchnya aja. Langsung arahin ke kanan atau ke kiri. Sesuai dari kaki lawannya. Itu saya baru mendapatkan insight dari salah satu. Satu pemain yang sudah berpengalaman di dunia e-football console yang tiap hari ngepush terus. Mas Elul Wibowo ya. Mas Elul Wibowo. Iya memang dia. Pundit tuh Daryl Pundit. Pundit e-football console. Iya. Kita masih menunggu disini persiapan untuk match like ketiga antara Robiansyah berhadapan dengan Najmi Azizi. Ya coba kita intip terlebih dahulu. Sebelah udah mulai masuk untuk match terakhirnya. Antara Fairly berhadapan dengan Blithar. Harusnya kan WPS tapi karena WPS. WPS kan harusnya main sama Zeus Gaming GSP kan di sebelah kan. Kemudian karena dia main disini match selanjutnya yang dinaikin. Jadi Fairly berhadapan dengan Blithar yang tadi abis menang London Banten. Udah ya. Ya. Ayo coba kita cek terlebih dahulu. Untungnya break gitu. Jadi kalau misalnya abis ini tadi belum break nih. WPS kalau udah apapun yang hasil disini main lagi di sebelah. Udah ya. Udah tatapan kosongnya itu. Tengku bisa masuk basah. Lima kali main berturut. Wah gue juga pusing malanya. Nah iya. Dapaknya kalian sedang. Udah. Udah udah. Kita lihat berapa tadi skornya. Kita replay replay. Ini kenapa sekarang yang di sebelah komennya Yanto, Yanto. Yanto siapa Yanto? Kita track back dulu guys. Iya sembari menunggu disini. Yang menang Blithar Raya. Udah kesai. Jadi tinggal lagi break nunggu hasil ini ya? Enggak, enggak break. Mereka langsung lanjut Blithar Raya berhadapan lawan Fairly Esports. Oh yang dimana harusnya? Yang bawahnya harusnya. Dinaikin di atas. Jadi pas lagi nanti habis break. Yang sebelah itu baru final upper. Dan yang bawahnya langsung final lower. Oke. Nah sembari menunggu nih. Sepertinya tadi ada mental ya. Ya itulah indahnya e-football mobile. Harusnya. Kalau kalian gak mau mental. Mari sama-sama kita minta mode spoktator. Iya, iya. Harusnya break dulu nunggu. WPS selesai. Harusnya. Biar kita yang disini bisa ngejar break. Enggak, enggak bisa dong. Kalau kayak gitu guenya makin malam. Enggak boleh. Kita melihat tadi skor secara keseluruhan. Kalau di zona sebelah itu tadi Blithar Raya berhadapan dengan Fairly Esports. Berhasil. Iya. Fairly ya. Berhasil. Eh, Bantan. Oh iya. Berhasil menangkan oleh Blithar dengan skor secara keseluruhan 31. Dan nampaknya ada sedikit perubahan. Dan akan langsung bermain lagi berhadapan dengan Fairly Esports yang baru saja diturunkan oleh WPS juga. Iya, tadi diturunkan oleh WPS. Dan juga berarti kalau misalkan main lagi, berarti Fairly sudah menang lawan Batavia Overpower. Iya. Tadi dia memulangkan Dior Ramadan juga Cipluk, Fikri Devansyah. Dan tersisa 4 tim lagi untuk di zona North. Yaitu ada Fairly Esports dan juga Blithar Raya. Di semifinal lower dan untuk di final uppernya ada Zeus Gaming GSW dan juga WPS Esports. Tentunya untuk ketandingan zona South ini kita masih memiliki WPS juga. Lalu ada Batavia Trixi 169, ada Rha Intertin, ada Rha Satset. Nah, dan juga 2 tim yang berada di final upper ada EPSM dan juga Zeus Gaming Dribble. Yes, berarti emang untuk sejauh ini Zeus masih bertahan ya, masih bertahan semuanya. Karena mengirim 2 tim dan masih bertahan di upper semua ya. Iya, upper semua. Zeus, Zeus dua-duanya bertahan di upper. WPS, WPS turun ya tadi satu ini. Iya, WPS turun. Masih ada satu yang di upper dia. Tentunya itu akan menjadi pertanyaan tersendiri apakah Zeus dengan advantage yang kedua timnya kali ini bertahan di upper bracket. Apakah akan menyusul duo Cindo yang sudah memastikan slotnya terlebih dahulu di Baba Grand Final besok hari. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Kunos nanti kita saksikan saja semakin malam semakin seru. Nunggu persiapan tentunya antara keempat pemain. Sebelum kita melanjutkan kepada jalannya pertandingan di, eh, keempat pemain, hidup pemain di game yang ketiga. Tandingan penentu antara Najmi berhadapan dengan Ken Foss. Atau lebih tepatnya Robi Anshah. Iya, sampai kita sudah mulai connect ya. Iya, ini benar saja. BTV Gen Foss menyerang dari sudut kiri ke kanan menggunakan jersey putih-putih. Sedangkan kembali seorang Najmi Azizi menggunakan jersey bertajuk Imlek menyerang dari sudut kanan ke kiri. Kita lihat di sini. Najmi Azizi. Hunes. Passing dia ke Richcard. Passing lagi ke Hunes. Tidak terlalu terburu-buru. Langsung passing ke depan. Rumah ini ekstra. Lionel Messi bahaya di sini. Ekstra pas Dembele. Aduh. Tiang dia di situ. Sebuah tendangan yang harusnya fix goal. Usman Dembele. Tapi nampaknya ternyata tiang di sana. Finles. Pusing kepala saya yang ngeliatnya seperti ini. Tapi kita lihat kembali Robians ya. Foden. Passing ke Tomiasu. Paulo Maldini. Passing lagi ke Robertson dia. Alirkan bola ke depan. Ricardo Kakak dibayang Mingkos Takurta. Mencoba mengotak-atik di sini. Ricardo Kakak namun ternyata terbawa sampai ke throw-in. Kembali diberikan untuk Najmi. Hunes. Passing ke Lionel Messi. Menunggu pemain tengahnya. Richcard yang sudah naik. Lionel Messi. Passing Ruminigi. Passing dari Kevin De Bruyne. Ada skill move di sana. Drag back tampaknya. Namun ternyata berhasil di-block oleh pemain bertahan dari Genfoss. Tapi kembali. Dikuasai oleh seorang Genfoss di sini. Memasuki menit ke-14. Son Heung-Min dari Robiansyah. Passing ke Andrew Robertson. Dia buang ke depan Lionel Messi yang dituju niatnya. Namun ternyata ada Tomiasu di sana. Ya sebuah serangan kali ini bergantian dari seorang Najmi. Lionel Messi coba mau ke depan. De Bruyne. Menemukan kaki dari seorang Ruminigi. Tapi Denizakari yang mampu untuk melakukan yang banyak intercept. Kembali bola diamankan oleh Robby. Kado Kakak. Coba untuk menelai bolanya terlebih dahulu. Menunggu seorang Robertson sudah melakukan overlapping dari sebelah kiri. Di delay. Pindahkan ke Lionel Messi. Sebuah upaya sirkulasi bola cepat diperlihatkan oleh seorang Robby. Phil Foden. Coba tuh ke tengah. Pindahkan ia ke sektor kiri lapangan. Kakak. Coba tuh ke tengah lapangan. Pindahkan ia ke Robertson. Berada di ujung. Tampu untuk dipotong oleh Honos. Tapi nampaknya bola liatnya kembali jatuh. Pada pemain dari seorang Robby. Coba untuk dipush. Oleh para pemain dari Najmi. Kali masuk tapi nol tidak berhasil. Ditingkap dengan begitu mudahnya oleh penjaga Wang. Milik dari seorang Najmi. Buang langsung ke depan. Mampu untuk diamankan kembali. Awas. Salahan sebuah umpan yang masih agak terlalu terburu-buru. Namun masih bisa di recover kembali oleh Najmi. Hunes. Coba untuk membawa bola seorang diri. Pindahkan ia ke sektor kiri lapangan. Ada kandela. Sedikit coba untuk ke tengah. Kevin De Bruyne. Padahal Lionel Messi berbalik padan. Memberikan peluang napanya untuk bisa melakukan tempat. Kakak. Oh berhasil. Disenggol oleh Bergomi dan bukan sebuah pelanggaran. Iya. Kita melihat kembali disini Ricardo. Kaka dari seorang Genfos. Alirkan bola ke depan. Namun ada tackle yang cukup baik dari seorang Hunes. Ruminigi disana. Dibayang-bayangin Tomiyasu. Masih berhasil untuk mengamankan bola. Hunes lewat satu. Masih mencoba lagi untuk lurus. Tapi ternyata Tomiyasu berhasil melakukan tackle disitu. Kembali. Bola dikuasai oleh BTV Genfos. Alirkan bola ke Ruminigi. Pasing Lionel Messi. Mencoba untuk melakukan attempt menggunakan weak foot ya dari Messi. Kanan tadi. Kevin De Bruyne. Masih mengalirkan bola ke depan. Ruminigi back pass ke Hunes. Tidak terlalu terburu-buru. Kembali passing ke Rich Card disini. Passing ke Kevin De Bruyne. Menunggu. Passing Lionel Messi. Namun ternyata salah passing ini. Candela. Candela. Bahaya. Mengotak-atik ekstrapas Usman Dembele. Usman Dembele. Umpan tarik niatnya. Tapi berhasil di clearance oleh seorang Roby. Iya. Kembali kali kita melihat belum ada goal yang tercipta. Menuju menit ke-41. Akhir pada bubaki yang kedua. Masih ada belum goal yang tercipta antara kedua pemain Roby dan juga Najmi. Namun kali ini serangan. Coba dilakukan kembali oleh Najmi. Usman Dembele. Umpan tarik bosa. Maksudnya kepada Ruminigi. Tapi berhasil dipotong oleh Bergomi. Coba untuk dilakukan clearance. Namun berhasil direbut kembali oleh Najmi. Messi. Coba untuk melakukan Umpan tarik bosa pada Ruminigi. Kembali berhasil dipotong bola. Masih berkutip di tengah lapangan. Dan juga ini pertahanan dari seorang Roby. Usman Dembele. Lionel Messi. Dan sudah berakhir sementara waktu pertandingan di bubaki yang pertama di game. Yang ketiga. Antara PPS berhadapan dengan Batavia Trixie 169. Ya kita lihat di sini. Tuh. Ya Allah. Ya Allah. Kini malamu telah datang. Iya memang di sini depan gawang persis. Aduh. Aduh. Tuh kalau di SSB gue udah dipukulin tuh. Oh iya. Enggak lah. Gue juga gak ikut SSB. Coba. Masih puasa. Masih puasa. Masih puasa. Gue gak bisa main bola. Bersabar ya. Ya. Kembali di sini. Tengkumi langsung mencoba untuk lebih agresif di babak kedua. Lionel Messi di sini. Menunggu. Extra pas. Kevin De Bruyne memberikan lob through pas niatnya ke Samuel Eto. Namun ada akrobatic clearance dilakukan oleh seorang Robiansyah. Pasing ke kakak dari kakak Son Heungmin. Pasing Lionel Messi. Mencoba pasing Ruminigi di sini. Genfos bahaya. Double touch. Stunning shot dilancarkan oleh seorang Ruminigi. Namun berhasil ditepis di sana tendangannya. Iya. Coba untuk mendapatkan gol cepat di babak yang kedua. Tapi setidaknya kali ini dari seorang Robi. Dapatkan kesempatan melalui tendangan penjuru. Lionel Messi coba untuk lambung. Bisa dilakukan clearance. Dan coba untuk debut oleh seorang Samuel Eto'o. Seorang Naswi serangan balik kali ini untuk WPSC Sport. Samuel Eto'o. Cuma untuk buah bola seorang diri. Belum menemukan kawannya di depan. Di diri terlebih dahulu ke belakang. Ada Kevin De Bruyne yang dikembalikan lagi. Baik sekali. Masuk kotak penalti kali Samuel Eto'o. Coba untuk mengin terlebih dahulu. Nah, terus-terlebih. Berhasil di intercept dan dilakukan clearance. Iya, kita melihat kembali build-up yang dilakukan seorang Najmi Azizi. Kostakurta di sini. Masih mencoba pasing ke Lionel Messi. Ekstrapas ke Hunez niatnya. Namun ternyata berhasil di intercept saja. Terupas ke depan Ruminigi. Roby passing ke Lionel Messi. Ekstrapas niatnya ke Phil Foden. Namun ada rich card di sana. Osman Dembele lari ke depan. Passing ke Samuel Eto'o. Bam, kotak-kotik dia. Mencoba untuk backpass Usman Dembele. Backpass lagi. Namun ternyata berhasil di intercept. Sayang sekali kita melihat kali ini langsung buang ke depan menit ke-60 kali ini. Kevin De Bruyne cuma untuk perebut bola. Masih diamankan kembali oleh Roby dari sektor kanan lapangan. Bergomi coba untuk melakukan sebuah umpan terobosan pada Phil Foden. Membangi oleh seorang Takir Tomiasu. Gagal melewati. Direbut. Diamankan. Menjadikan sebuah upaya serangan balik kali ini untuk Najmi. Kevin De Bruyne coba ke tengah. Ada Lionel Messi di api telepon depan belakang. Masih bisa menutup melakukan umpan. Dikembalikan lagi ke tengah. Ada Samuel Eto'o. Membola seorang diri Messi. Sudah melakukan overlapping. Langsung melakukan tendangan. Tapi kembali berhasil ditutup ruang tembaknya oleh seorang Roby. Tapi belum usai. Kembali Najmi. Dari seorang Hunes melakukan umpan terobosan pada Lionel Messi masuk kotak penalti. Tapi tidak menemukan temannya terlebih dahulu. Tapi nampaknya harus didelay. Masih berkutip di kanan lapangan. Dia memutuskan untuk mendelay bola. Bawa ke belakang. Karena tidak mendapatkan ruang atau pemain di depannya. Untuk melakukan yang namanya crossing. Menjadikan sebuah serangan balik kali ini untuk seorang Roby. Son Heung-Min. Cuma tepuh bola seorang diri. Delay ke tengah. Maksudnya kepada kakak. Tapi berhasil di-intercept kembali oleh seorang Najmi. Iya kita melihat di sini kembali Samuel Eto'o. Najmi Azizi. Passing Lionel Messi. Extrapas ke Hunes. Tidak terlalu terburu-buru. Alirkan bola ke tengah. Kevin De Bruyne di sana. Extrapas Usman Dembele. Oh bahaya dibanggil Bergomi. Bergomi di sini. Usman Dembele. Extrapas Samuel Eto'o. Hunes. Aduh. Ada double test. Dan shoot tapi ternyata. Berhasil ditahan oleh Peter Ceh di sana. Iya kita melihat di sini. Kembali Roby Ansah. Alirkan bola. Lionel Messi. Passing lagi. Dominique niat yang dituju. Namun ternyata berhasil dipotong. Lionel Messi. Zakaria kembali. Bahaya ini. True Pass di sini. Samuel Eto'o dibayai bagi Tomiyasu. Namun berhasil di intercept. Di sana Vinlis. Iya. Kembalikan sebuah serangan dari seorang Roby. Masukkan Lionel Messi dengan sebuah style. Sayang sekali. Offside ya. Belum mampu untuk di finishing. Offside ya. Tapi lebih tepatnya. Satu pemain yang sudah menyambutnya itu. Sudah berada dalam pesi offside terlebih dahulu. Sehingga. Hasilkan sebuah tendangan webas kali ini. Untuk seorang Najmi. Yang dimana sebelum kita. Melanjutkan pertandingan. Harus ada pergantian. Pemain. Terlebih dahulu. Untuk tentunya. Menambah daya gedor. Terutama bagi. Masih kosong-kosong. Masih kosong-kosong. Belum ada gol yang tercipta. Nampaknya. Antara kedua pemain. Masih berjalan cukup alot. Taukah mungkin kita harus terpaksa. Melanjutkan atau menentukan pemenang. Di babak adu penalti. Ya disini kita lihat. Mampukah mereka. Atau siapapun ini bisa menambah. Golnya. Michael. Langsung buang saja bolanya ke depan. Heading disana. Robby. Punca kesempatan untuk melancarkan serangan balik cepat. Salah. Dia berikan trupas ke Samuel Eto'o niatnya. Namun dipotong oleh seorang Tomiyasu dari Najmi Azizi. Weird disana. Pasir ke Kimmich. Terpotong oleh Zakaria. Bahaya. Semakin tipis waktu yang dimiliki Baggio disini. Oh oh. Bahaya. Berikan trupas. Terlalu memaksa. Dipotong oleh seorang Andrew Robertson. Bergomi heading ke depan. Salah. Alirkan bola ke depan lagi. Frankie Dion. Pasir lagi ke Muhammad Salah. Dibanggil Kandela disini. Blitzkerler disana. Namun ternyata. Oh my God. Semakin tipis yang dimiliki waktu dari kedua pemain ini. Iya. Akankah ada goal atau kita harus melaju ke babak penalti disini. Finlayz. Iya. Itu dia tentunya. Oh oh. Kurang dari tiga menit berbahaya kali ini sebuah upaya dari goal kicknya. Mampu untuk dipotong oleh Ronald Arou. Florian Weir. Coba untuk didilai ke belakang. Ada Frank Rizkat. Nah ini dia berbahaya tambahan waktu satu menit. Bahaya pemain yang berada di depan. Ada Rafael Liao yang cukup melebar. Dibayangin oleh Costa Curta. Coba untuk beli satu pemain. Umpankan masuk kotak penalti. Dibuang dan kita harus melaju ke penalti disini. Putar badan ya. Di game yang ketiga melalui babak adu penalti untuk menemukan apakah perjalanan dari Batavia Trixi akan sampai disini saja. Ataukah kita akan melihat nafas yang panjang kembali terjadi seperti apa yang terjadi oleh Zeus Gaming Dribble di pertandingan sebelumnya. Iya who knows. Apapun bisa terjadi disini. Penalti. Dilancarkan. Samuel itu. Yang pertama untuk Batavia. Lah langsung saja dari seorang Robi berhasil. Lebak urus. Ketengah. Itu dia. Melalui kaki Kilan Mbappe. Kilan Mbappe. Tengkumi. Sudah ditentukan arahnya kemana yang ia tujuh. Kanan gawang. Hasil menyamakan kedudukan kali ini. Satu sama. Ya. Mohamed Salam jadi penandang kedua bagi seorang Robi. Batavia Genfos. Coba untuk menunggu countdown. Terlebih dahulu nampaknya. Arah sudah ditentukan. Apakah akan mampu dibaca mengarah yang sebaliknya. Menebak arah yang sebaliknya. Dua satu kali ini keunggulan. Masih belum ada satu pun. Pendangan yang mampu untuk ditepisan. Samuel itu akan menjadi penandang kedua bagi. Seorang Najmi. Dijaga oleh Peter C. Arah sudah ditentukan apakah kali ini. Akan berhasil ditepis. Berdiam diri saja nampaknya. Empat perenang pertama. Kita belum lihat ada satu pun yang bisa ditepis. Skor. Imbang dua sama. Ya. Disini dari kaki seorang John Cruyff. Robian Syah. Mampukah ia mencetak goal? Masih menunggu. Iya. Waktu sudah keluar disini. Sudah ditentukan arah mana yang ia. Tujuh. Kanan gawang. Berhasil seorang. Robian Syah disini dengan sangat tenang. Cetak tiga angka. Bagio. Pemain-pemain tua dari tadi yang rendang ya. Sudah ditentukan arahnya cepat sekali. Najmi. Tertahan. Di tengah. Iya. Melalui kaki seorang Rafael Leao. Sekarang Robian Syah. Tiga-dua keunggulan bagi seorang Robi untuk bisa. Masa kita lanjut pada game yang keempat. Sudah ditentukan dan ternyata. Ditebak juga. Tapi belum tahu. Belum tahu. Ini harus bisa dikonversikannya. Harus masuk kalau mau sama ya. Seorang Joshua Kimitz akan menjadi perundang keempat bagi seorang. Najmi. Masih coba untuk lebih tenang. Bil nafas. Milih arah tendangan. Sudah ditentukan. Apakah akan kembali dibaca oleh seorang Robi. Mampu langsung disamakan kembali oleh Najmi menjadi tiga sama dan ini akan menjadi penendang terakhir bagi masing-masing pemain. Permainan pikiran mulai dimainkan saat ini. Mampukah tendangan. Dari Frankie Diong disini sudah ditentukan arahnya yang mana yang ia tujuh ke tengah ternyata. Mental bermain disini. Sikis pun juga ikut bermain disini. Itu dia. Menjadi penentu kali ini dari Florian Wirtz. Apakah pertandingan akan lanjut ke game yang keempat atau lanjut ke penendang ke enam. Itu dia. It's now or never. Arah sudah ditentukan. Apakah Peter C mampu untuk membaca mengarah yang kesebaliknya. Dan nampaknya kita harus melanjutkan kepada penendang yang ke enam. Iya penendang ke enam kali ini melalui kaki seorang Andrew Robertson Robiansyah. Robertson Robiansyah. Cocok. Kita lihat arah mana yang ia tujuh. Masih menunggu. Coba untuk berpikir dan sudah ditentukan arah mana yang ia tujuh. Robertson. Tertahan. Oh my God. Ini nih. Ini yang bikin deg-degan ini. Kandela sudah ditentukan arahnya yang mana yang ia tujuh. Dan ini dia WPS. Apa itu? Kita serumpu no toxic itu dia. Tapi taunting. Enggak itu. Itu cuman ini aja kepencet tombol lemot. Ya di sini memang harus dimenangkan oleh WPS. BTV. Trixie 169 harus rela. Dipulangkan ya. Gugur ya. Gugur. Angkat kopar terlebih dahulu. Dan tentunya kita ucapkan nice try. Dan memberikan kebunan yang benar baik. Dan kita ucapkan selamat pada WPS. Esports yang masih mempertahankan AC di lower bracket selanjutnya. Dan tetap mempertahankan slot di dua zona. Dan tentunya kita akan menuju pertandingan terakhir sebelum break. Ya di mana ini kita pertandingan upper bracket antara Zeus Gaming Dribble berhadapan dengan IPSM. Itu dia. Yang di mana ini Zeus Gaming yang baru saja bermain tadi. Lalu IPSM Esports yang kemarin sudah berhasil menurunkan RHA Entertainment. Kalau tidak salah. RHA Satset kalau tidak salah. Yang di mana diwakili oleh salah satu alumnus dari Ivelik 2. Yaitu Kevin Bimantara. Yang kali itu bermain untuk bersijap Jepara ya. Bersamaan dengan Irvan Alutfi untuk di konsolnya. Dan juga kali ini Kevin Bimantara ditemani oleh Swerdi dan juga Ramadan Sananta. Ya. Ramadan Sananta. Saran Ananta. Saran. Tapi Saran itu tidak main ternyata. Oh Saran yang main. Itu adalah pemain waktu itu yang di DGW Miss sudah membela Persita Tangerang. Oke. Bersama dengan Mang Elul. Ya. Oh enggak. Mang Elul untuk konsol ya guys. Untuk Persita Tangerang. Dan intinya kita masih akan menunggu persiapan terlebih dahulu. Bicara pertandingan yang akan berlaga setelah saat ini. PSM Esports dan juga Zeus Gaming Dribble. Yang di mana tentunya masih akan diwakili oleh. Akan diwakili oleh Radinka Wiratama dan juga Bang Putra Sutopeng. Dimana sebenarnya dari Zeus juga memiliki satu. Zeus Gaming Dribble juga memiliki satu pemain subtitusi guys. Yaitu pemain yang sudah jauh berkelana di dunia e-football per konsolan. Yang klunya adalah pemain Persita Tangerang yang sempat bermain untuk Zeus Gaming. Yang di pairingin sama Bang Putra Sutopo untuk divisi mobile saat Invitational Season 7 kemarin. Nah ayo. Apakah ada yang bisa menebak siapakah beliau ini? Nah kalian bisa langsung tulis di kolom live chatnya guys. Ria sambil menunggu persiapan antara keempat pemain ini ya. Di pertandingan terakhir untuk menentukan siapakah yang akan mengamankan satu slot. Menuju babak grand final di besok hari. Apakah IPSM ataukah Zeus Gaming Dribble. Yang tentunya kita melihat untuk saat ini dari tim Zeus baru di Wachindo saja yang sudah mengamankan satu slot kepada fase grand finalnya sendiri untuk besok hari. Dan tinggal menunggu dari Zeus Gaming Dribble dan juga Zeus Gaming GSW. Yang dimana minggu lalu GSW sempat terpleset. Turun sudah di final upper namun turun ke lower dan justru terbuang kalah dengan Batavia Young. Ini mereka terpaksa harus mengulangi jalannya di pertandingan apa namanya? Di pertandingan zona North dan juga South di week kedua kali ini. Kita melihat dari ini live-nya ada beberapa orang 140 bro. Mr. Tomboy kan. Mr. Tomboy ini siapa? Abis saya masih mungkin kurang update dengan sebutan-sebutan lain. Bencet emot tengkumi ya 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 ya. Emang WPS hari ini tuh bermain 4 match berturut-turut guys. Jadi di match pertama, match pertama tadi bermain di zona North. Abis itu match kedua sama ketiga main di zona South. Dan match keempatnya main lagi di zona South. Ini dimana, nanti abis ini tuh, bukan oh enggak sih. Jadinya itu berarti di game keempat karena mungkin tadi WPS-nya masih main di zona South. Jadinya WPS di zona North tadi jadwalnya diganti sama tim Fairly berhadapan sama siapa tadi itu ya pokoknya. Jadi untuk kali ini WPS mendapatkan istirahatnya dan mereka harus akan lanjut lagi. Sepertinya setelah break di zona North nanti. Ya dan itu juga kita melihat kali ini dari pertandingan antara WPS dan Triksy 169. Sudah berhasil dimenangkan oleh WPS dengan clean sweep 3-0. Dan tentunya WPS Esports akan berhadapan dengan R.H. Satset nanti malam jam 8 setelah break. Untuk menentukan siapakah yang akan masuk ke final lower. Dan berhadapan dengan siapa yang kalah antara WPS dan Esports. Berhadapan dengan Zeus Gaming Dribble. Itu dia masih setia nampaknya ada 112 orang yang menonton boleh langsung di-upset-upset guys. Kita siapa-siapa dulu gak sih kalian dari mana aja kalian yang dukung siapa. Dan antara PSM Esports dan Zeus Gaming Dribble ini kira-kira yang menang siapa dan skornya berapa gitu. Skornya secara keseluruhan ya. Dari base of 5 ya kayak 3-0, 3-1, atau 3-2, 3-2. Zeus Gamingnya comeback lagi gitu kan. Karena kalau kita melihat di pertandingan Zeus Gaming Dribble tadi saat berhadapan dengan WPS Esports. Itu WPS Esports sudah menang 2-0 di awal. Dan di game ketiga bahkan dari seorang tengkumi itu dia udah unggul 1-0. Udah unggul 1-0 loh. Mereka udah hampir dipastikan bakalan melesat melaju ke final upper bracket. Cuman tiba-tiba ya dari seorang Radinka dan dengan kemampuan wonderkidnya. Itu di menit ke-90 setelah injury time itu ada tambahan 1 menit. Tapi goalnya itu baru tercipta di menit ke-93 karena apa? Karena bolanya itu masih terus mengalir dan itu posisinya dari Radinka masih terus menyerang. Dan bolanya belum terkerebut, belum kebuang. Jadinya waktunya terus berjalan sampai akhirnya di menit ke-93. Dari seorang Radinka mampu menyamakan kerudukannya. Lalu terpaksa lanjut kepada wakado penalti dan mulai dari situlah Zeus Gaming Dribble perlahan bangkit. Dan mampu melakukan reverse sweep atau epic comeback setelah kalah 2 game pertama. Lalu menang di 3 game selanjutnya. Untuk bisa memastikan bahwa mereka akan lanjut kepada wakado yang selanjutnya. WPS. WPS nanti mainnya masih nanti malam ya setelah break. Mereka bermain di semi-final hour berhadapan dengan era sunset. Baru mereka nanti akan kalau bisa mereka menang berhadapan dengan era satu mereka akan bermain lagi di final hour. Menunggu siapa yang kalah antara WPS berhadapan dengan Zeus Gaming Dribble. Itu dia. Dan inilah pemain pertama yang akan bertanding di game yang pertama. Dari pertandingan best of five dari Radinka Wiratama. Yang akan menjadi program untuk Zeus Gaming. Dan juga Kevin Bimantara yang akan menjadi perwakilan dari persijab. Maksudnya MSM. Bukan, 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 bukan persijab lagi di sini. Kevin Bimantara a.k.a IPSM No Mercy. Nama yang sudah sudah melalui lalang melintang di dunia e-football mobile Indonesia. Sudah ditakuti juga. Berhadapan dengan Radinka Wiratama a.k.a. Didin. Di sini Kevin merupakan punggawa yang sudah membawa nama persijab Jepara ya pada Evelik kemarin. Betul. Dan juga waktu AFC Cup merupakan salah satu. AFC Cup itu jadi yang sampai masuk semifinal kalau nggak salah. Dari satu dari tiga tim, dari sembilan tim Liga 2 yang finishnya itu paling bagus. Paling akhir ya maksudnya. Bukan paling akhir. Masih bertahan sampai akhir. Iya. Itu ada persijab, malut. Sama. Ya pada dua doang ya kayaknya. Persijab, malut ya. Persijab, malut aja ya. Persijab, malut yang mampu bertahan sampai di ibaratnya base of apa ya. Base of siksa atau berapa. Enggak. Bukan base of siksa maksudnya. Masih di top siksa. Top siksa ya top siksa. Top siksa. Dan memang dari sini juga seorang Kevin Bimantara. Namanya cukup... Sudah pamornya sudah cukup tinggi lah ya. Dari season tiga kemarin. Bermain juga sama Swerdi ini juga merupakan yang apa ya. Duet. Duo racun bisa dibilang. Duo racun mereka berdua ini. Dari season tiga sudah bersama berangkat dari Makassar. Waktu itu satu tim. Makassar datang untuk bermain di season ketiga dan sekarang kembali lagi di sini. Dan sedangkan kalau dari track recordnya ini mereka nih IPSM ini juga sering mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada di Jawa Timur juga. Iya karena emang seorang Swerdi kan? Kalau gak salah dia kerjanya di Jawa Timur. Jawa Timur. Untuk pemain yang bisa dibilang umurnya masih cukup muda ya. Sangat-sangat muda sekali. Jadi di sini memang seorang Kevin berhadapan dengan Radinka di sini akan menjadi pertandingan yang pastinya cukup seru. Cukup mendegangkan juga final upper. Dimana yang menang dari pertandingan ini akan melajukan langkahnya ke babak final upper. Kira final besok. Kira final? Kok final upper lagi? Final ini udah final upper ini. Iya. Yang dimana? Oh Dennis Bernard kapan main? Dennis Bernard besok main ya? Dennis Bernard sudah lolos dulu di minggu lalu dan akan bermain besok. Betul. Jadi untuk Zeus Gaming 2 Cindo itu sudah lolos terlebih dahulu di minggu lalu mewakili zona south ya. Nah terus gue juga ada satu lagi IPSM ini ternyata bawa hampir dua jersey pak. Jersey yang season barunya yang ini. Terus ini jersey season lamanya katanya. Oh yang dipakai ini? Ini yang baru ini malah. Yang kemarin lagi ada tuh yang ada warna unsur merah putihnya itu. Itu yang kemarin lagi season sebelumnya. Season sebelumnya. Ini memang keren ini patut jacungi jempol ini dari. Memang juga pembawaan dari dua pemain ini fun ya. Jadi memang seru nih pastinya. Apalagi kemarin waktu berhadapan sama Lampung Scott. Dua timnya tuh nyaut-nyaut mulu. Satunya juga promosi ini lagi. Ayam geprek. Nusa Kambangan. Nusa Kambangan kemarin memang kita lihat juga. Di sini memang yang paling depan ini makanan semua ya. F&B semua ya. Biasanya kan selebrasi. Yang beda tuh cuma ini. Blitar. Blitar itu toko bangunan. Oh iya. Beneran beneran. Depan ini toko bangunan. Kalau yang lain tuh kebanyakan F&B. Kan kalau Bantan ada cafe. Ini ada cafe juga. Lampung makanan juga ya kan. Tapi kemarin biasanya kan selebrasi golnya. Apa logonya ya. Semarin Lampung. Sponsor ya. Sponsor ya. Ya berarti karena sponsor itu dia bisa kesini kan who knows gitu. Dan kita kayak tampaknya sudah memasuki ya. Untuk pertandingan like pertama di sini antara Radinka berhadapan dengan Kevin Bimentara. Iya. Jadi solo carry ya Radinka. Kayaknya lagi kamar mandi. Tapi kita lihat di sini langsung saja menggunakan jersey Manchester United seperti biasa. Seorang Radinka menyerang dari sudut kiri ke kanan. Sedangkan Kevin Bimentara menyerang dari sudut kanan ke kiri. Iya. Itu dia. Tandingan pertama dari base of five. Coba untuk melakukan umpan kali ini berbahaya. Kesalahan umpan dari seorang Radinka. Coba untuk dimanfaatkan oleh Kevin. Patrick Vieira. Pindahkan dia ke sektor kiri lapangan. Ada Alponso Depis. Coba untuk ke tengah. Kilian Bapit tadi masuknya tapi berhasil dipotong dan dibuang oleh Dani loh. Suwakimic. Untuk Radinka. Awas hati-hati kesalahan umpan kembali direbut oleh Kevin. Huffman kali ini baru melihat saya. Kelian Bapit sudah melakukan sebuah ancang-ancang. Stunning shot. Kembali mampu dipatahkan oleh Radinka. Gaffi pindahkan dia ke sektor kiri lapangan. Andrew Robertson. Coba untuk menilai terlebih dahulu. Pindahkan ke sektor kanan lapangan. Danilo. Bola seorang diri. Tomiasu. Masih coba untuk mentarik ulur para pemain dari musuh Romenigie. Perlahan namun pasti melakukan penusukan. Gaffi. Delai ke tengah. Ada Patrick Vieira. Coba untuk mengelabungi satu pemain kelihatan Romenigie kepada Mwani. Salah! Tidak di sana Radinka. Kencang sekali ya. Dia langsung ke tos angin tampaknya. Dia langsung ke tos angin tampaknya. Kita bisa lihat tendangan dari Muhammad Salah. Double touch shoot langsung. Itu kayaknya ada efek belit scurl. Tidak belit scurl. Cuman lebih cepat saja memang. Tendangannya dari Muhammad Salah. Kita bisa lihat di sini. Skemanya Patrick Vieira Romenigie langsung. Double touch shoot. Shoot placing sedikit kayaknya. Placing sedikit. Karena emang angle-nya itu bukan angle placing. Coba memang. Kursor bawah kayaknya deh. Ya kita melihat kembali di sini. 1-0 keunggulan sementara untuk seorang Radinka di menit ke-14. Kevin Mimantara tentunya tidak akan tinggal diam. Dan mencoba untuk menyamakan kedudukan. Ada kesalahan passing di sana. Kevin Mimantara. Kilian Bape. Passing Christopher Kungku. Muhammad Salah. Passing ke Hoffman di sini. Christopher Kungku lagi. Mencoba untuk mengkotak atik. Memberikan passing ke Kilian Bape niatnya. Namun ternyata terpotong di tengah. Salah passing. Bahaya. Muhammad Salah di sini. Mencoba mengkotak atik. Kevin baik sekali double touch niatnya. Namun ternyata berhasil di tackle. Dan bola kembali dikuasai oleh Kevin Mimantara. Namun bisa untuk di intercept. Bahaya kembali. Muhammad Salah. Passing ke Kilian Bape niatnya. Namun mentok di kaki Paulo Maldini. Andrew Robertson. Alirkan bola ke bawah. Biar mencoba untuk membuka serangan kembali. Patrick Vera passing Lionel Messi. Lionel Messi mengkotak atik. Tidak terlalu terburu-buru. Back passnya. Namun ternyata kurang cermat di sana. Kilian Bape. Salah passing kembali. Ya. Sekali kita melihat dari sini. Masih bertahan 1-0 keunggulan bagi seorang Radinka. Coba untuk kembali. Manfaatkan upaya serangan. Kesalahan passing. Coba untuk dimanfaatkan. Menjadikan sebuah upaya serangan. Namun langsung dipatakan begitu saja oleh Radinka. Dan tanpa menunggu lama. Patrick Vera pun juga berhasil melakukan yang lainnya. Intercept. Tindahkan ke sektor. Karena lapangan ada di Hoa Kancelo. Tidak menemukan kawan. Menjadikan terlebih dahulu. Rafael Varane. Mutuskan untuk melakukan upaya long ball pada Kilian Bape. Mohamed Salah. Terjatuh tapi bukan sebuah pelanggaran. Tindakan dia ke sektor kiri lapangan. Alfonso Davies. Pada Christopher Nkoko. Berhadapan dengan Tom. Oh oh oh. Bahaya. Aduh. Lebar ke arah kiri gawang. Entah itu tadi kesalahan kontrol atau finishing. Atau mungkin tadi sempat membentur pemain belakang dari seorang Radinka. Oh iya. Sehingga bola keluar lapangan dan menghasilkan. Korner kick ya. Kesempatan kedua melalui tendangan penjuru. Bagi seorang Kevin Bimentara. Iya Kevin Bimentara melalui kaki seorang Muhammad Salah disini. Mencoba untuk langsung korner kick. Direkt kesana Tom Yasui yang ada. Dan gol. Memang. Ini. Kengeriannya. Stunning heading ya. Stunning header. Stunning heading gimana nih? Stunning header. Iya Tom Yasui berhasil disana di menit ke 32. Kembali sama kuat. Didin melawan Kevin Bimentara disini. Paulo Maldini dari Didin. Salah pasti. Nggak ada petik Vera disana. Kevin Bimentara mencoba untuk membawa bola. Masih Bimentara. Ah tapi ternyata terebut disitu Tom Yasui dari seorang Didin. Masih ke Joshua Kimmich. Kembali ada Andrew Robertson. Namun diperhasil di intercept oleh seorang Hoffman. Patrick Vera. Alirkan bola ke Christopher Ngkungku di tengah sana. Memberikan trupas ke depan Kylian Mbappe. Sudah memasuki bahaya. Stunning shot disana namun. Ini tadi berharap mau di deflect deh kayaknya deh. Berharap untuk dapat bola ribuan ya. Kalau nggak bola ribuan paling di deflect karena pemainnya mantul. Oh iya mungkin benar-benar. Tadi soalnya kayak ngarahnya benar-benar kesini. Ini melanjutkan pertandingan goal kick. Melakukan oleh Radin K. Mutusan untuk membangun serangan dari pertanian sendiri. Awas hati-hati. Ini dia resiko. Harus dibayarkan oleh seorang Radin K. Untungnya masih nyangkut. Mampu untuk direbut oleh Joshua Kimmich. Gaffi. Coba untuk menunggu pemain dari sebelah kiri. Melakukan overlapping yaitu Andrew Robertson. Kembalikan lagi pada Gaffi. Coba untuk ke tengah. Joshua Kimmich. Satu dua. Pindahkan dia melebar. Mau pindah atau ke tengah terlebih. Ini dahulu maksudnya pada Lionel Messi. Agak terlalu ragu-ragu tadi untuk melakukan umpan. Sehingga Christopher Ngkungku lebih siap untuk melakukan penutupan. Mohamed Salah tadi ini tuju. Kembali mampu dicegah oleh seorang Radin K. Gaffi ke tengah. Mohamed Salah yang dituju. Coba untuk mencari kawannya terlalu lama mengirim bol. Tahan akhirnya akan menjadi akhir sementara waktu di babak yang pertama. Dengan skor satu sama. Pengunggulan sama kuat antara kedua tim. Meskipun kita bisa melihat peluang yang lebih banyak didapatkan oleh Kevin Imwantara. Sejalannya pertanding di babak yang pertama. Tapi efektivitas diperlihatkan oleh seorang Radin K. Hanya melancarkan satu tendangan. Satu antar ke dan satu-satunya gol yang tercipta di babak yang pertama. Iya benar-benar dari lag kedua ini. Atau babak kedua. Harus bisa untuk lebih bervariatif. Dan juga dinamis dari penyerangan kedua tim. Dan disini mencoba untuk melancarkan serangan skema kick-off. Namun berhasil dipatahkan oleh seorang Radin K. Mohamed Salah. Redak Didin. Pasing ke Joshua Kimmich. Tidak terlalu terburu-buru mengalirkan bola ke bawah. Andrew Robertson disana. Dibayang-bayangi dua pemain. Dikejar-kejar Christopher Kungku. Masih bisa diputar-putar. Patrick Vieira alirkan bola ke tengah. Joshua Kimmich memberikan trupas. Ruminigi niatnya mengeksekusi. Joshua Kimmich ekstrapas salah. Bahaya disini. Ruminigi tidak ganti kursor. Dan ternyata berhasil di kliran sana. Makin kencang ini ngeri-ngeri nih. Kita melihat kembali serangan atau skema. Serangan balik cepat dilancarkan oleh seorang Kevin. Trupas ke Kylian Mbappé. Dibayang-bayangin Danilo. Masih bisa dikuasai oleh seorang Kevin. Stunning shot niatnya. Namun ternyata ada gangguan dari seorang Patrick Vieira. Iya sayang sekali kalau ini namun bola kembali diamankan oleh Kevin. Christopher Ngkuku. Coba untuk scanning terlebih dahulu mencari kawannya. Backhill. Jawa kembali pada Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kevin Bimantara disitu berhasil untuk double touch stunning. Dan ini kita lihat seorang Kevin dengan senyuman khasnya. Iya. Memang itu. Senyuman manis. Enggak dong. Dan kita melihat disini memang nih. Kylian Mbappénya tidak ada penjagaan ya di saat double touch stunningnya itu. Iya. Iya. Sebuah stunning yang benar-benar membuat kita terstun melihatnya. Iya, iya, iya. Itu maksudnya. Emang hal-hal yang kayak gitu yang harus bisa dihindarin. Kenapa? Stunning itu adalah. Cara untuk meng-counternya yang paling tepat, paling efektif adalah gimana caranya bisa di pressing. Gak bisa sebenarnya. Kan ini kan gak bisa. Yaudah mau kamu di pressing. Jangan sampai dikasih bolanya itu lewat tendangannya. Memang yang namanya stunning juga, iya, membutuhkan waktu. Jadi bisa selama kondisinya berdekatan, masih ada waktu bagi para pemain lawan untuk bisa membatalkan stunningnya. Betul. Apalagi juga kan kita tahu disini kalau misalnya untuk stunning itu harus menggunakan pemain-pemain yang memang cukup baik untuk di bagian shooting power dan juga akurasinya. Kilan Bape, Salah, Son, dan lain sebagainya itu. Rumi Nigi yang memang harus benar-benar bisa diwaspadai dan kembali kita lihat disini Didin. Patrick Vera menghargikan bola ke depan namun ternyata terpotong oleh seorang Kevin kembali disini. Rodrigo de Paul. Patrick Vera kembali Rodrigo de Paul menghargikan bola ke depan. Son Heung-Min passing ke Alfonso Davies disana namun ternyata sudah terjebak offside dia. Aduh sayang sekali. Terjebak offside yang menghasilkan sebuah tendangan bebas. Untuk seorang Radinka yang dimana kita akan melihat apakah akan ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Kali ini kondisinya Radinka sedang dibalikan setelah sempat memimpin 1-0. Kembalikan menjadi 2-1. Dan tentunya kurang menguntungkan bagi seorang Radinka. Akan mengganti para pemain yang tentunya Lionel Messi digantikan oleh Christopher Nkoko. Yang melihat kali ini pertandingan kembali sudah dilanjutkan. Andrew Robertson coba untuk menilai bola. Paulo Maldini banju ke depan. Marius Wakimic. Patrick Vera coba untuk pola kanopan. 1-2. Andrew Robertson kali ini. Coba untuk ke tengah. Cukup nanggung tadi. Rummenigai dekat sekali posisi untuk bisa melakukan yang namanya intercept. Yaukan selo. Coba untuk ke tengah terlebih dahulu. Rodrigo de Paul mencari kawannya. Yaitu Alfonso David Sembra di sektor kiri lapangan. Asyiknya. Enggak dong. Kita lihat kembali di sini. Mencoba untuk mengadakan bola. Patrick Vera. Iya di sini Rafa Silva. Passing ke depan. Namun ternyata terpotong saja di sana. Radinka kembali. Christopher Kunku. Mengadakan bola ke depan kilihan Mbappe. Masih mengkotak-katik. Mbappe memberikan trupas niatnya. Namun ternyata terpotong oleh seorang Tomiasu. Masih ada di flag. Bolanya masih belum aman di sini. Joshua Kimmich niatnya mengambil. Namun ternyata posesion dikuasai oleh Kevin Mimantara. Di sini masih Phil Foden. Arahkan bola. Namun ternyata terpotong oleh seorang Christopher Kunku. Passing bola ke tengah. Vera. Passing ke Rafa Leao. Tidak terlalu terburu-buru. Nampir nampaknya. Berhasil terpotong kembali. Iya buang saja bola ke depan. Masih berikut ke 75 kali nih. Keunggulan masih berpihak kepada seorang Kevin Mimantara. Tipis 2-1. Namun Radinka coba untuk kembali melaksanakan upaya serangannya dari seorang Christopher Kunku. Menama Joshua Kimmich 1-2. Christopher Kunku pindahkan ke sektor kiri lapangan. Masih ada Yuho Kounselo yang berhasil melakukan sebuah intercept. Coba untuk melakukan upaya serang balik untuk seorang Kevin Mimantara. Tapi bola berhasil dipotong oleh Danilo. Maksudnya kepada Phil Foden. Coba untuk kembali Radinka bangun upaya serangan ke tengah lapangan. Joshua Kimmich pindahkan ke sektor kiri lapangan. Ada Andrew Robertson. Coba untuk menilai terlebih dahulu. Diapit oleh dua pemain. Tapi nampaknya dari seorang Kevin pun tidak mau terpancing. Oleh iming-iming perebutan bola. Yang coba untuk diberikan oleh seorang Radinka. Dan kali ini sebuah upaya serang balik. Seorang Kevin Ruminigi masukkan kotak penalti. Kali ini Ruminigi berbalik badan. Umpan kepada Yongan. Selotapil berdekat kepada Tomiasu yang dimana mampu. Untuk melakukan intercept. Dan melakukan clearance-nya yang kurang sempurna. Rasul direbut oleh Phil Foden yang masih terlalu tergesa-gesa. Untuk melakukan umpan dengan posisi yang tidak pas tadi balik badan. Dan kali ini kembali Radinka. Mendapatkan kesempatan. Kilian Mbape. Coba untuk ke tengah. Rafa Silva kepada Rafael ya. Rafael ya. Memang Radinka ini sukanya deg-degan di akhir nih. Memang benar-benar. Aduh. Akhirnya kita melihat menuju babak. Akhir dari babak yang kedua. Radinka kembali mendapatkan pundi-pundi golnya. Untuk menyamakan kedudukan menjadi dua sama. Di menit ke-89 melalui kaki dari seorang Rafael yao. Yang dijaga tidak terlalu ketat. Tadi sehingga ia masih diberikan ruang untuk melakukan tembakan. Ya memang di sini seorang Radinka. Lagi dan lagi memberikan kejutan. Untuk kita semua di penghujung laga. Di menit ke-89 berhasil mencetak gol melalui kaki seorang Rafael yao. Dan kita lihat di sini formasi. Dan sudah kita lihat. Iya. Iya. Iya kembali di sini. Son Heung mengadakan bola. Radinka merebut kembali. Bahaya di sini. Marcus Lorente alirkan bola ke Rafa Silva. Alirkan bola lagi Robertson di sini. Bahaya. Sudah tiga menit diberikan oleh seorang wasit. Patrick Vera. Pasti Rafa Silva. Mungkota katik. Ditabrak oleh Phil Foden di sini. Ada kesempatan untuk seorang Kevin Mimantara. Ruminigi alirkan bola ke depan. Son Heung Min. Son Heung Min. Masih memberikan trupas namun terpotong. Tom Yasu. Patrick Vera. Christopher Ngkungku. Bahaya. Kilian Bape. Kilian Bape. Heee. Kita harus melakukan tendangan penalti kali ini. Tendangan penalti kembali. Iya pertandingannya cukup sengit. Apalagi kalau kita berbicara mengenai ini sudah masukin final upper. Iya. Jadi pertandingannya akan berjalan lebih sengit. Dan di gamenya pertama kita sudah melihat babak adu penalti. Yang dimana kali ini klian Bape akan menjadi penandang pertama bagi seorang Radinka Wiratama. Akan diterapkan. Andi Tristeggen akan menjadi peninggung dari seorang Kevin. Apakah mampu dibaca untuk penandang pertama? Membaca. Menebak ke arah yang sebaliknya. Satu gol pertama berhasil dilesatkan. Namun ini masih belum bisa menjadi penentu karena masih ada penandang pertama dari seorang Kevin Bimantara. Yaitu Son Youngmin. Juga mampu. Berhasilkan satu gol pertama menjadikan skor kali ini imbang. Satu sama. Iya. Penandang kedua dari seorang Didin disini melalui kaki seorang Raveleau. Kemana kah arah yang ia tuju? Masih sama kuat skornya dari kedua pemain disini. Kevin Bimantara maupun Radinka. Satu sama. Raveleau. Sudah waktu sudah ditentukan dan juga arah sudah ditentukan disini. Kemana yang ia tuju? Dibaca oleh seorang Kevin. Kiri gawang. Hasil terbaca dia disitu. Sayang sekali. Namun mampukan Ruminigi dari seorang Kevin. Sudah ditentukan arahnya kemana yang ia tuju? Kanan gawang. Dua satu kali ini keadaan diunggulkan kepada seorang Kevin Bimantara. Setelah ia mampu menepis tendangan dari seorang Rafael Liao. Kali ini Kristof Renggukan menjadi perendangan ketiga bagi seorang Radinka Wiratama. Iya. Apakah kedua mampu untuk ditepis dua kali berturut-turut dari seorang Kevin Bimantara masih coba untuk lebih sabar menunggu. Countdown yang muncul. Arah sudah ditentukan. Sudah ditentukan arahnya kemana Menebak ke arah yang sebaliknya Sehingga kondisi kali tetap diunggulkan kepada Kevin Imantara Tiga, dua Iya Penendang keempat dari tim Radin Kawiratama Manchester United Marcos Lorente Masih menunggu mencoba untuk bermain permainan pikiran Marcos Lorente disini Waktu sudah terlihat dan sudah ditentukan arahnya kemana Yang ia tujuh ke tengah Cukup baik pembacaan dari seorang Radin Di sini kita melihat tendangan keempat No Mercy aka Kevin Imantara Melalui kaki seorang Rodi Gode Paul Sudah menentukan arahnya kemana Yang ia tujuh Kiri gawang tendangan kelima Harus wajib masuk Tendangan Radin Iya Karena jika tidak masuk otomatis Atau poin pertama sudah berhasil diamankan oleh Kevin Bimantara Silva kali akan menjadi perendangan terakhir bagi Radin Kawiratama Coba untuk menunggu lebih lama Menunggu countdown yang muncul Arras sudah ditentukan Ini dia kita akan melihat Rafa Ditepis lagi Memang Itu artinya kita melihat satu poin pertama Sudah berhasil diamankan oleh EPSM Memang di sini EPSM No Mercy berhasil untuk memenangkan pertandingan penalti syurout disana Memberikan satu poin kemenangan pertama untuk EPSM Dan kita akan segera melanjutkan ke babak Koop Koop Iya itu dia yang dimana kali ini dari seorang Radin Kawiratama akan ditemani oleh kompatriotnya Yaitu Bang Putra Sotopo Lalu di sisi lain dari seorang Kevin Bimantara Juga akan ditemani oleh penggawanya Yaitu Suwer deh Suwer di Suwer di Iya dan kita masih persiapan Udah dari kemarin Udah dari kemarin Memang Kevin ini Orang main hari Orang main hari Kamis Dia berangkat dari Sabtu pak Oh ini ya pak Naik kapal Makassar Jalan ke pelabuhan terus renang Enggak bukan Dia tuh emang jadi ngelebihin ini tau gak lu Lintangnya Laskar Pelangi Waduh Dia kalau sekolah harus ngelewatin buaya dulu Ini Oh iya Ini juga 30 jam dia bilang perjalanan 30 jam sekali lebih bro Ya Gila Emang buat ini ya Apa namanya Dedikasi Betul Sedangkan kalau dari Suwer di ini merupakan pemain dari Makassar Memang tapi posisinya kerjanya di Jawa Timur Tepatnya di kota Pasuruan kalau gak salah Jadi akhirnya dari Pasuruan itu harus ke Surabaya terlebih dahulu Baru ketemu gitu Baru ketemu sama Kevin Betul Mas Werdy udah berapa tahun di Jawa Timur? Udah bisa bahasa Jawa? Udah 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 ntar aja dulu Udah Tapi tetap kan ngomong misalnya logat tuh masih susah lah Kalau logat tuh kayaknya udah mendara daging Iya Biasanya ngomong bahasa Jawa Tapi masih logat bawaannya gitu Iya betul Dan memang disini kalau dari ini Mereka berduo ini kenapa saya bilang Mengerikan Kenapa? Karena memang keduanya ini merupakan juara satu dan juara dua Eiffel Sulsel Provins Cup yang kemarin Nah iya Juara satunya Kevin Mimantara Yang bermain waktu itu pas lagi masih KKN dia Tidak ada Losok Sedangkan juga Mas Werdy disini juara dua pas lagi bermain waktu itu Jawa Timur Oke Sedangkan kalau Zeus Gaming Dribble Ya mereka juga sebenarnya sudah membuktikan potensinya mereka Dimana mereka juga Di week pertama Enggak di week pertama lah kita bilang Sampai Di final up Final upper ya Oh iya final upper kalah sama Ducindo Final upper kalah sama Ducindo harus turun ke final lower Baru kalah disitu berhadapan dengan BTV Batak BTV Superstar yang dimana berarti otomatis Memang akhirnya bisa dibilang konsisten Karena sekarang akhirnya masuk ke Back to back final upper Final upper dan who knows kita kalah Menangnya gak ada yang tau Cuma kita lihat disini Nah ini akan menjadi pertanyaan apakah juga back to back to final lower Who knows Atau ini akan menjadi sebuah kesempatan untuk bisa menjadi apa namanya Instrupeksi dirinya Iya betul Supaya bisa mengamankan satu slot Yang dimana emang sayang sekali untuk di game yang pertamanya Tadi Radinka gagal untuk mendapatkan satu poin pertama Mampu untuk dimanfaatkan oleh Kevin Bumantara melalui tendangan adu penalti Iya memang disini juga koop Tampaknya pastinya banyak faktor-faktor yang harus berhidup Atau faktor yang mempengaruhi game ini Jadi sebisa mungkin kedua pemain harus tetap fokus Benar-benar harus tetap Prima lah bahasanya ya Kondisinya karena ini Benar-benar nanti kalau misalnya mereka apapun yang terjadi Iya Apa tuh? Yang terjadi maksudnya adalah bagaimana caranya mereka benar-benar merajut asa Benar-benar mengumpulkan semua effort untuk bisa ke back grand final Itu dia Karena perjalanan masih jauh guys Habis lolos grand final masih harus main lagi loh Single elimination best of five Iya ya Itu udah pertarungan hidup dan mati banget Seru banget Tensi pasti tinggi Iya itu baru penentuannya di besok hari ya Di besok hari Jadi meskipun ibaratnya menang di zonanya masing-masingnya itu bukan menjadi acuan utamanya Iya betul Apalagi kali ini kita mengusung 4 zona ya kan Kemarin-kemarin kayak cuma 2 zona Iya ini 4 zona guys Ini 4 zona apalagi ditambah Gak jadinya Apa nih? Gak ditambah Mau ngomong jorok loh ya Oh iya puasa 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 Ya juga yang di rumah kita pengen nanya-nanya coba dong Sekalian coba di kolom komentar Gimana nih kalian nonton dari mana masih puasa atau enggak Berarti kalau teman-teman yang di Wita kayaknya udah bentar lagi buka puasa Kalau sedangkan teman-teman yang di waktu Indonesia Timur sudah buka puasa Nah iya coba boleh Sorry deh Makassar itu Wita atau Timur? Oh Wita Tengah masih mau buka puasa lah kasarnya Oke nanti Masih jam setengah Kan 1 jam lebih cepat kan? Iya Dan kita sudah mendengar ya disini ya Boleh dispill 1 jam ke depan ada kejadian apa aja Enggak dong enggak gitu dong caranya Dan kita melihat disini Memasuki lag kedua Coop antara IPSM berharapan dengan Zeus Gaming Dribble Dimana IPSM menyerang dari sudut kiri ke kanan Sedangkan Dari tim Zeus Gaming Dribble menyerang dari sudut kiri ya Radinka Coba mengkotak atik di bayangnya ya Kevin Tapi masih bisa terlepas disini Radinka masih overlapping Mantap sekali Radinka Putra Sutopo Barboza disini Passing ke tengah Patrick Vieira Tidak terlalu terburu-buru dia Alirkan bola ke tengah Namun ternyata sudah dipotong oleh seorang Kevin Mimantara Serangan balik cepat dilancarkan oleh tim IPSM Alirkan bola ke depan Disana Kevin Mimantara Rumi Nigi Passing lagi Kevin Mimantara Oh ada sedikit skill move disana Stunningnya juga ingin dilancarkan Namun ternyata berhasil dipotong Iya Sayang sekali kita melihat sebuah upaya serangan Coba untuk dilakukan Oleh pahaman dari IPSM Samuel itu Pada Kevin Mimantara Coba untuk mencari Kawannya Menemukan Samuel Atau masih coba untuk mendelit terlebih dahulu bolanya Masih Kevin Putar-putar Belum menemukan celah nampaknya untuk melakukan tembakan Kembali Papu untuk dipotong kali ini oleh Barboza Betul memang itulah adalah cara Untuk bisa melawan double touch stunning Yang masih meta Yang masih sangat laku di pasaran ya Harus benar-benar bisa dipotong saja Dan disini kita lihat Barboza Wah dibayang-bayang ini Samuel Eto'o Maksud saya Samuel Eto'o yang sampai turun disini Barboza dilakukan shoot Namun ternyata Pemain defense sudah siap untuk memotong disana Iya Sekali belum bisa membuatkan hasil Di awal bagian pertama Tapi tentunya Kali di game dribble Mampu mendapat kesempatan Keduanya melalui tendangan penjuru Yang akan diakseskan oleh Barboza Umpan pendek kepada Radinka Masuk ke kontak penalti Radinka berada dengan Muhammad Salah Masih ada kesempatannya Maksudnya Pada seorang Bang Putra Tapi Tomiasu mampu Untuk memblok Umpan tersebut Kembali di intercept Salim meng-intercept bola nampaknya Antara kedua tim Kali ini sebuah upaya serangan balik Coba untuk dilancarkan oleh PSM Namun Dari seorang Barboza Mampu untuk meng-intercept Bolanya terlebih dahulu Berhadapan dengan Kevin Mantara Awas hati-hati Coba untuk dilakukan intercept oleh Samuel Leto Tadi Tapi bola masih bisa diamankan kembali Oleh Zeus Dribble Radinka pindahkan ia ke sektor kiri lapangan Bang Putra coba untuk ke tengah Mencari Red goal lagi di sana Goal keren itu Sebuah Tendangan atau upaya Yang tidak bisa dibaca oleh para pemain Dari IPSM Yang dimana seharusnya Kita sudah melihat pergerakan Ketengah Mengambil Angle Yang tentunya akan dilakukan Dengan sebuah tendangan Blitzker Harusnya itu mungkin Para pemain IPSM Mutuskan untuk Dengan secepat mungkin Untuk bisa menutup ruang tembakan tersebut Iya cuman emang Kali Blitzker udah susah nih Emang jauh banget posisinya Kita lihat disini Tengah Langsung Blitzkerernya Emang kalau yang ngebawa itu Pemain-pemain Blitzker Seperti Mohamed Salah Soniumin Atau Federico Ciesa Itu Itu kalau udah melakukan Pergerakan seperti itu Harus udah langsung ditutup Udah mau gak mau Dan ini kita melihat dari Soniumin kaki kanannya Memang sangat baik sekali Gol pertama Namun Gol masih banyak sekali Masih banyak waktu disini Masih bisa untuk Tim duo PSM IPSM maksud saya Untuk bisa Menyamakan kedudukan Kevin Mimantara Passing ke Roberto Carlos disini Stunning cross Dilayangkan Bahaya Masih kemelutnya Oh bahaya Kevin Mimantara Upan tarik Niatnya ke Mohamed Salah Masih bisa dikuasai oleh Ricardo Kakak Stunning shot Lagi kembali Radinka Kemelut disana Masih belum Masih belum aman disini Bolanya dan masih kembali Dikuasai oleh IPSM Kevin Mimantara Mencoba untuk lakukan shoot Namun Patrick Vera Sudah siap untuk memotong Bahaya Radinka Mata aus disini Kevin Mimantara Bahaya menurutkan shoot Namun ternyata Berhasil kembali Dibuang Dan possession Kembali diamankan oleh Zeus Gaming Dribble disini Alirkan bola ke depan Radinka Masih mencoba Muka takatik Namun ternyata Costa Kurta Berhasil memotong IPSM Alirkan bola ke tengah Dipotong kembali Bahaya disini Zeus Barboza Barboza Lari ke depan Kingsley Coman disini Masih mencoba Muka takatik Tidak terlalu terburu-buru Oh Baik sekali Radinka yang dituju Namun ternyata Terlepas kembali Coman Coman Berikan trupas Radinka Radinka dibayangi Ronald Taraho Lewat saja satu Ekstrapas dia Disana Dan Gol Itu dia Kali ini Kembali Kita melihat Satu gol berhasil Dilesatkan oleh Para pemain dari Zeus Gaming Dribble Untuk Memperjauh Jarak Unggulannya Menjadi 2-0 Menuju akhir Pada babak yang kedua Di menit Menit ke-40 Zeus Gaming Dribble Tentunya memberikan Sedikit nafasnya Untuk bisa Memastikan bahwa Kemenangan di pertandingan ini Akan ditentukan di game ke-4 Ataupun game ke-5 Iya Masih disini Menit ke-40 Ya tampaknya ya Iya Menit ke-40 Son Heung Min Kita lihat disini Coba untuk Melirikan bola ke depan Kevin Mimantara Melirikan bola lagi Ke Roberto Carlos Niatnya namun ternyata Terpotong Kingsley Coman Bahaya disini Putra Sutopo Lari ke depan Dibayang-main Kevin Mimantara Ada kemelut disana Dan bola kembali Dikuasnya IPSM Mampukah Mereka mengerikan bola Dan mengkonversikan Menjadi sebuah goal Kevin Mimantara Alirkan bola ke depan Ricardo Kaka disini Mokota Katik Mokota Katik Masih ekstrapas Kembali Niatnya Stunning Cross Namun dipotong Dan throw in Diberikan untuk IPSM Semakin sedikit Ya waktu yang mereka punya Passing dia Kemataus disini Passing ke tengah Kevin Mimantara Muhammad Salah disini Langsung Blitzker Lordia Niatnya Namun ternyata Lebih tinggi Dari Gawang Sayang sekali Kita melihat Belum ada Satu goal yang bisa Diciptakan Menuju air Pada bagi yang pertama Untuk bisa mempersepih Jarak ketertinggalan Dari para pemain Dengan tambahan Waktu satu menit Kita melihat Sejauh jalan Pertandingan Yang pertama Dari para pemain Zeus Gaming Dribble Mampu untuk Mengungguli Pertandingan Dengan skor Unggul 2-0 Untuk bisa memberikan Mereka kesempatan Untuk menyamakan Poin secara keseluruhan Menjadi satu sama Dan memaksakan kita lanjut Kepada game yang keempat Ataupun kelima Untuk memastikan Siapakah yang akan Menjadi pemenang Di final upper Dan juga Mengamankan satu slot Menjadi perwakilan Dari zona selatan Kita lihat disini Putra Sutopo Melalui Paolo Maldini Mencoba untuk Melalikan bola Ke Radinka Radinka Passing ke Barboza Kembali Mencoba Mokota Katik Tidak terlalu terburu-buru Dibayang-bayangi Oleh seorang Suwerdi Disana Mencoba pressing Kevin Mimantara Berhasil memotong disini Bahaya Suwerdi Muhammad salah Niatnya yang dituju Tapi ternyata terlalu deras Passingannya Radinka Radinka kembali Mokota Katik Passing dia ke Barboza Niatnya Tapi terdeflect Masih kembali dikuasai oleh Tim Zeus Gaming Dribble Passing ke tengah Niatnya namun ternyata Ricardo Kakak berhasil Memotong kembali Patrick Vera Ada kesempatan serangan Balik cepat Kevin Mimantara Passing ke Suwer Samuel Eto'o Kembali lagi Kevin Mimantara disini Tengah sudah memaju Dua pemain Matthaus disana Niatnya back pass Bahaya ini Masih IPSM Passing dia Kevin Mimantara Extra pass ke Samuel Eto'o Namun berhasil Dipotong kembali Finlayz Iya Yang sekali Tempatnya belum ada Goal cepat yang tercipta Di awal bagi yang kedua Keunggulan masih 2-0 Untuk para pemain dari Zeus Gaming Dribble Ruminigi Coba untuk masuk kotak Penalti bagi So para pemain dari EPSM berhasil Diapit Dua pemain kanan kiri Coba untuk melakukan Clearance Namun belum usai Kesempatan dari Para pemain EPSM Laut Har Matthaus Coba untuk buka bola Seorang diri Pindahkan ya ke kanan Melebar Kevin Mimantara Coba untuk langsung Melesatkan sebuah Tendangan blitz scrollnya Yang tidak mau kalah Dari apa yang sudah Dicoba oleh seorang Son Hyung Min Tapi kali ini Zeus Dribble Kembali mendapatkan Penguasaan bolanya Barboza Coba untuk merebut kembali Kemelut pun terjadi Dari sektor kiri Lapangan Antara keempat pemain Yang dimana Akalnya PSM Coba untuk mengemankan bola Pindahkan ya Melebarkan ke sektor Sayap kanan Samuel Leto Mendilai bola Pada Kevin Mimantara Lola Tarahu Coba untuk ketengah Tadi maksudnya berbalik Olimpaka Semoga yang serang balik Cepat bagi Zeus Gaming Dribble Barboza Bawa bola seorang Dibandingkan oleh Tomiasu Masuk kotak penalti Coba untuk melakukan Tapi nampaknya Tidak Menggerakkan Tidak berhasil Untuk menggocek Seorang Takir Tomiasu Yang dimana Mampu untuk mencegah Sebuah ancaman Yang coba Untuk melakukan oleh Parcuma Indri Zeus Gaming Dribble Dan bola pun keluar Menghasilkan sebuah lemparan Kedalam Untuk Zeus Dribble Ya kita melihat disini Throw in Dan juga tampaknya Memang ada Pergantian Super sub Super sub Disini Untuk bisa Memaksimalkan Permainan Dimana IPSM disini Harus mengejar Dua goal Disini Ya kita melihat Disini ada Custom-custom Posisi pemain Memang hal ini Merupakan hal yang Mampu atau bisa Dan harus wajib Kudu mesti Dimiliki oleh Setiap pemain Beradaptasi Iya Itu dia Apalagi memang Dengan adanya Fitur-fitur Custom-innya Formasi yang bisa Dibikin Seliar mungkin Waktu itu Ada Formasi PBB Apa tuh Gimana tuh Jadi kan Empat back Di belakang Yang LB Dua CB nya Itu Dibikin sebaris Sama keepernya Terus RB nya Dibikin agak sedikit Maju ke depan Jadi danton Ya memang itulah Uniknya Tapi memang kenyamanan Dari setiap pemain Pastinya beda-beda Dan kita melihat disini Kesempatan Semakin tipis Atau waktu Semakin tipis Dimiliki oleh IPSM Dan mampukah mereka Untuk menyamakan Kedudukan Atau bahkan Malah Zeus Gaming Dribil Yang bisa Menambahkan Atau maksudnya Menambahkan Goal nya disini Zeus Barbosa Coba mutu katak-atik Tidak terlalu terburu-buru Masih Mutar-mutar dia disana Ekstra pas Radinka Double touch stunning shot Double touch shot biasa Ternyata Lalu di kaki seorang Son Heung Min Kevin Mimantara Alirkan bola ke depan Kembali Wang dia Namun ternyata Lebih tepat Ke arah Patrick Vieira True pass ke depan Didin sekarang Dibayang-bayangi Namun masih passing lagi Kembali ke Barboza Tidak terlalu terburu-buru dia Passing ke tengah niatnya Namun dipotong oleh Seorang Suherdi disini Lionel Messi Berikan bola ke depan Namun ada kemelut disana Maldini Langsung buang saja ke depan Dan masih Kembali dikuasai oleh IPSM Vieira Kevin Mimantara Passing ke Rashford Memberikan tupas Namun memang Sudah Paolo Maldini Sudah cukup turun Oh ada kisah dia Rashford kembali Kevin Mimantara Passing ke tengah Ada Vieira Passing ke Rashford Iya Memberikan tupas lagi niatnya Namun ternyata Masih belum bisa Atau masih terlalu cepat Sepertinya Aliran bola yang dimainkan oleh Duo IPSM ini Iya Masuk ke menit 83 Semakin susah bagi para pemain dari IPSM Untuk bisa Tindaknya menyamakan Kerudukan Berbagai macam upaya Mereka lakukan Coba untuk menusuk Kepada jantung pertahanan dari Zeus Dribble Tapi Selalu tertahan di lini Kedua pertahanan milik dari pemain Pemain Zeus Dribble Yang juga cukup solid Nampaknya Bahkan kali ini hanya tertahan di lini Tengah Coba untuk langsung dibalaskan oleh Zeus Dribble Lalu itu orang Barboza Kevin Mimantara Kembali melakukan intercept Langsung buang saja Tidak mau Terlalu lama menggunakan waktu tentunya Tapi berhasil dipotong kembali Tiga pemain menumpuk Coba untuk melakukan peserangan balik Yang lagi dan lagi Kembali berhasil tertahan di lini Tengah pertahanan Son Hyung Min Coba untuk melakukan back heel pass Kevin Mimantara Kepada dalam Messi Tidak Dan waktu itu sudah nampaknya Kita akan melihat Pertandingan yang kedua ini Dimenangkan oleh Zeus Dribble Dan sekaligus Menyamakan kerudukan secara keseluruhan Menjadi satu sama Dan terpaksa kita harus menentukan pemenang Di pertandingan Masih bisa memanjang Match keempat ataupun kelima Yang dimana match keempat limanya itu? Match keempatnya itu Individu atau co-op ya? Co-op Match kelima baru individu 1-3-5 yang individu Dan kita akan melihat disini Pertandingan selanjutnya Wah Suwerdi a.k.a. IPSM DHT Berhadapan dengan Putra Sutopo a.k.a. Zeus Barboza Ini bosanya ya Ya gak apa-apa Suwer deh Suwer deh Suwer Ini dia yang akan Eh Oh iya benar-benar Saya masih masih kebawa koop Berarti ini merupakan pertandingan ketiga Untuk menentukan siapakah yang akan Mendapatkan Match point Sekaligus memberikan angin segar Untuk bisa Melesat Dan mengamankan Satu slot Menuju Grand Final Pada esok hari Yes Dimana kali ini pertandingan ketiga Setelah kita melihat Tadi di pertandingan pertama Ada Radin Ka Untuk Zeus Gaming Dan juga Kevin Mementara Untuk EPSM Kali ini bergantian Tom Putra Sutopo Untuk Zeus Gaming Akan berhadapan Dengan Suwerdi Untuk EPSM Untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan Atau mengamankan Match point Dan sekaligus Sedikit memberikan angin segar Karena tentunya Dengan mendapatkan match point Mereka nyentuhkan Satu Kemenangan lagi Apakah kita akan melihat Mungkin akan ada Upaya Saling balas point Ataukah mungkin Akan langsung diribas Oleh salah satu tim Di dua pertandingan yang tersisa Ya kita melihat juga Kalau misalnya Dari kondisi studio sebelah Dimana Berita Raya disini Sudah Memangantungi dua point kemenangan Oke Tapi disini Delay ketiganya Masih 0-0 Di menit 53 Berapa dengan Fairly Esports Fairly Esports Berarti udah di lower bracket Udah di lower bracket Karena Fairly Esports Tadi juga harus turun Dan juga Berita Raya juga Yang berdari Itu kalau tidak salah Di semifinal lower ya Jadi yang menang itu Harusnya ke final lower Nggak sih nungguin yang Ya benar-benar 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 Kan tersisa Dua match lagi Dua match lagi Yang dimana Dua match itu Harusnya tadi Pertandingan final upper ya Eh Iya final upper Satu sama final lower Ya benar Sisa final upper Satu sama final lower Final upper yang disana itu Zeus Gaming GSC Berharapkan dengan WPS Esports Yang kalah Ketemu sama yang menang Dari sini Betul sekali Itu dia Tentunya dan kita juga Dari zona south ini Sudah menyisakan Dua match juga Ya empat tim lagi Yang masih Bertahan Ada Zeus Gaming Dribble Lalu EPSM Sedang bertanding saat ini Dan juga di lower Ada RH Satset Dan juga WPS Esports Yang akan bermain Nanti malam Untuk menentukan siapakah Yang akan lanjut Ke final lower bracket Dan berhadapan dengan Siapa yang kalah Antara Zeus Dribble Dan juga EPSM Dan tanpa berapa lagi Kita sudah melanjutkan Pertandingan untuk Yang match ketiga Atau game yang ketiga Bertandingan single Mempertemukan antara Bang Putra Setapu berhadapan Dengan Swerdy Yang dimana kali ini Bang Putra menggunakan JC berwarna putih Menyerang dari si kiri ke kanan Begitu juga dengan Swerdy Menyerang dari si kanan ke kiri Menangkan JC berwarna Merah marun gelap putih Coba untuk melakukan Upaya serangan dari Bang Putra Masuk pindah ke sektor Kanan lapangan Rumini Dengan lengketnya Sekinya Langsung melaksanakan Sebuah tendangan Mengarah ke pojok kiri Namun masih bisa Diantisipasi Ditangkap dengan begitu Mudahnya oleh penjaga Dari seorang Swerdy Mengisikan sebuah Upaya serangan Kali ini bagi Swerdy mampu Untuk menguntik dua Pemain namun Tidak dengan Paulo Mahlini Yang dimana Selalu mampu Untuk melakukan Yang namanya intercept ya Kita melihat kembali Disini Son Heung Min Dari seorang Swerdy Passing David Beckham Niatnya Namun ternyata Paulo Mahlini Berhasil memotong Putra Mencoba Untuk melacarkan Serangan balik disini Rumini G Tidak diberikan Terupasor ternyata Diberikan Duyogo Forlannya disini Dibayangi dua pemain Masih mencoba Kota Katik Passing ke Lionel Messi Tidak terlalu terburu-buru Dibayangi Tomiyasu Disitu disana Masih bisa dikuasai Kafu Masih muter-muter dia Passing ke Patrick Vieira Passing Patrick Vieira Memberikan passing Rumini G Double touch Masutopo Berhasil Mencetak gol Pembuka Di menit ke-12 Kalau tidak salah disini Rumini G Yang langsung melakukan Double touch Dan langsung shot disana Cukup baik Skema yang diperhatikan Ya menit 15 Maksud saya Kembali disini Swerdy Tertinggal satu angka Namun Bukan sebuah hal Yang masih tidak mungkin Untuk disamakan Karena waktu masih sangat besar Masih waktu semakin Makan banyak Aaron Wan Bisaka Mencoba untuk passing Ke David Beckham Disini Tomiyasu Diego Maradona Passing ke Makalele Ruminege Stunning shot Langsung disamakan Swer Mantap sekali Swerdy Ada skill move sedikit Tadi dan langsung Stunning shot Disana Bar Wah ini panas Ini matchnya ini Baru di menit Ke 19 Hanya berjalan 4 menit saja Dalam waktu in game Untuk kita melihat Satu Gol penyemang Kedudukan berhasil Dicipta ke Les Swerdy Dan dari Mamutra pun tidak Mau tinggal Dia begitu saja Langsung melakukan Serangan dari Sektor kan Lapangan Kavu Kalian dibawa bola Seorang diri Coba untuk pindahkan Ketengah Teriapin lo Kepada Karl Ruminike Coba untuk Menilih terlebih dahulu Menggoceki Seorang Frank Ritzkar Kepada Diego Farla Lagi dengan Skema yang sama Disana Itu dia Tanpa Menunggu Waktu yang lama Pula Gol cepat Dibalas Gol cepat Di awal kita Mengira bahwa Gol pembuka Untuk seorang Bang Putra Tidak ada rasanya Ketika disamakan Oleh Swerdy Dan begitu juga Berlaku Gol penyemang Kedudukan Tidak ada rasanya Ketika langsung Dibalas Oleh Bang Putra Sotopa Melalui tendangan Dari kaki Seorang Diego Forlan Untuk bisa Kembali memimpin Jalannya Pertandingan Menjadi Dua satu di menit Kedua puluh tiga Hanya membutuhkan Sekitar empat menit Saja bagi Memutra Untuk langsung Kembali Membalaskan Gol Nya Atau lebih tepat Gol yang kedua Dua satu Kali ini Dimenit Kedua puluh Empat Wow Wow Berselang Sembilan menit Nampaknya sudah Tiga gol yang terjadi Kali ini Dari antara Kedua pemain Nampaknya kita melihat Juga ada pelanggaran Di depan Kotak Penalti Yang tentunya Ini bisa menjadi Sebuah kesempatan Bagi seorang Swerdy Untuk langsung Melakukan Direct free kick Akan diambil David Beckham Atau kamu memutuskan Untuk melakukan Skema-skema lain Sonnyumin Itu dia Yang cukup berbahaya Namun masih kurang Powerful Sehingga mampu Untuk ditangkap Dengan begitu mudahnya Oleh Peter C Milik dari Seorang Bang Putra Sudopo Ya kita melihat Disini masih Seorang Swerdy Memiliki possession Melalui kaki Seorang Sonnyumin Roberto Carlos Disini Terebut disana Rumin Ige Dari seorang Putra Lari ke depan Sendirian Diikuti oleh seorang DG Forlan disana Mencoba untuk Masing ke Lionel Messi Pasing ke tengah Oleh seorang Patrick Vera Menunggu Tidak terlalu terburu-buru Mutar-mutar Pasing ke Rumin Ige Backpass Johan Cruyff Oh Ada sebuah skill move Dan mampu Early tackle Yang dilakukan oleh Seorang Swerdy Menghalau bola Keluar Dari lapangan Memberikan corner kick Untuk tim Zeus Gaming Dribble Betul sekali Ini akan menjadi Kesempatan melalui Tendangan penjuru Yang akan dilakukan oleh Seorang Andrea PPP Sudah lakukan umpan Pendek kepada Lionel Messi Tiga pemain sudah menunggu Barangkali akan Melakukan umpan pendek Itu dia Masih bisa untuk Melakukan umpan Kandela dibayang-bayang oleh David Beckham Masih bisa untuk Melakukan umpan Messi kepada Johan Cruyff Sayang sekali kita menyatakan Sebuah upaya Sudah cukup baik Nampaknya Dari seorang Bang Butra Sutopo Diapit oleh Dipressing oleh Tiga-empat pemain Namun masih bisa keluar Meskipun pada akhirnya Berhasil dibuat Menyari dengan sebuah upaya Untuk Wendy Masih menangiti yang gawang Soniumin kali Dari sebuah upaya Yang berhasil dipotong Kembali digagalkan Oleh Bang Butra Sutopo Tapi usai itu belum usai Makalili melakukan intercept Umpan kepada Soniumin Lewat satu pemain Get-get-get-get-get Masih Masih Nanggung Dan berhasil ditangkap Dengan begitu mudahnya Oleh Peter C Iya kembali disini Mencoba untuk melakukan Posesi dari belakang Seorang putra Cafu Alirkan bola ke tengah Lionel Messi Memberikan passing Lai Cafu Mencoba untuk melakukan Trupas ke tengah Ternyata tidak Ya benar Lionel Messi Memberikan jauh Passing ke Johan Cruyff Disana Diego Maradona Sudah ikut bertahan Tapi Candela disini Sendiri Candela Mencobong kotak atik Passing Johan Cruyff Tengah disana Ada Andrea Pirlo Memberikan passing ke tengah Pirlo Pirlo Mutar-mutar dia Namun passingannya Dipotong oleh seorang Diego Maradona Dan mampu berhasil Diamankan tadi Niatnya Posesinya oleh seorang putra Tapi disini Bola kembali diamankan Atau dikuasai oleh Suwer Di Son Heung Min Dibayang mengingi Cafu disana Passing ke Roberto Carlos Niatnya stunning cross Dan apa yang terjadi Babak pertama Harus usai Keunggulan sementara Dimiliki oleh seorang putra Sutopo Zeus Barboza Dengan keunggulan 2-1 Devisi 1 gol saja Dan kita lihat tadi Statistik dan masih punya Kesempatan yang cukup besar Untuk seorang Suwerdi Menyamakan Kedudukan Betul sekali Sudah langsung dilanjutkan Kembali perjanjian Pada bagian kedua Kick off lanjut Dan dilakukan oleh Saranswerdi Untuk bisa Mendapatkan Gol melalui Metal kick off Tapi nampaknya Dari Saranswerdi pun Tidak mau terlalu terburu-buru Atau tergesa-gesa Melakukan metal kick off tersebut Coba untuk mendelay Sambil menarik Keluar para pemain Dari Bang Putra Dari sektor kira lapangan Kali ini Didilai kembali Mencoba untuk Mentarik ulur bola Sembari memancing Para pemain Dari Bang Putra Untuk Baru Ini dikali kesempatan Tapi Keeper dari Bang Putra Tau lebih Tepitannya Soalnya Peter C Sudah lebih siap Mengamankan posisinya Di sebelah kanan Dan menangkap bola Dengan begitu mudahnya Menghasilkan Sebuah upaya serangan Bagi Bang Putra Kali ini Kepada Diego Forlan Lewat diapit oleh Dua pemain Gagal saja Berhasil diintercept Oleh Ronald Tarauho Menghasilkan sebuah upaya Serangan balik kali ini Untuk Suwerdi Dan berhasil Dipotong kembali Son Heumin Sekarang kafu Maksud saya Dari seorang Putra Ngarikan bola Tapi ada kemelut Disana melawan Maka Lele Berhasil lewat Namun ternyata Pasingan yang kurang akurat Disini kembali Kita lihat Lionel Messi Putra Coba pasing ke Rumunige Namun terpotong oleh Seorang Rizkat Masih lagi Rumunige Stunning shot Dilancarkan Dan Goal Berhasil Mencetak gol Ketiganya Yang terjadi Karena kemelut Berhadapan dengan Rizkat tadi Langsung memberikan Rumunige Ruang kosong Disana Untuk melancarkan Stunning shot Melalui kaki kirinya Kirinya Kiri dia Strong footnya Padahal weak foot kan Setahunya Ini saking kita Melihat kanan kiri kanan kiri Jadi jadi bingung Strongnya itu yang mana Karena kelihatan aktif Kayak 5-5 Aduh Aduh Tapi itulah Salah satu alasan Kenapa Rumunige Jadi Masih menjadi striker Atau bomber yang sangat laris Selain itu Juga kalau secara keseluruhan Kan ada Costa Curta Yang jadi backnya Ronald Aroho juga Iya Banyak Dan semenjak ada Blitzkler Itu juga Fredrik Oque Biasa Sony Win Salah Itu masih menjadi pilihan Ya Meskipun makin kesini Kita sudah mulai Apa ya Enggak yang tiap match Blitzkler itu digunakan terus Sudah mulai jarang Karena memang balik lagi Upaya-upaya goal dari Blitzkler itu Tetap jatuhnya 50-50 Meskipun Harus attemptnya yang pas Attempt yang sangat pas banget gitu Crive buang bolanya ke atas disini Lionel Messi Beradu dahi dia disana Namun kembali kita lihat kembali Diego Forlan Dari seorang putra Mencoba untuk melewati Tomiasu Namun ternyata tidak Berhasil terupas diberikan Muhammad Salah Sudah ada dua pemain yang joint attack Dari seorang Swerdi disini Muhammad Salah Niatnya passing ke tengah Samuel Eto'o Namun berhasil dipotong oleh Seorang Maulomaldini Diego Forlan Mencoba memberikan Atau change direction disana Namun bola berhasil kembali Dikuasai oleh tim IPSM Roberto Carlos Frankie Diong Passing ke Diego Maradona Passing lagi Frankie Diong Sudah dibaca oleh seorang Kafu disitu Sayang sekali masukin Menit 67 Kita melihat skor masih Keunggulan bagi Bang Putra 3-1 Isi dua gol Coba untuk mengelabui Satu pemain Baik sekali Han Krayf Diego Forlan Kepada Rumian Apa itu colokan Kembali Mendapatkan pudi-pudi golnya Untuk memperjauh Jarak keunggulan Segaligus Memberikan angin segar Untuk bisa mendapatkan match point Di game yang ke Tiga ini 4-1 Semakin Makanya serang juga Dicolok dikit itu Maksudnya powernya tipis Tapi memang sangat tajam Kita lihat disini Skemanya Ada passing Mencoba untuk melakukan double touch Namun ternyata tidak optimal Setu dikit Dicolok Wow Goal-goal seperti ini Sebuah gol yang tentunya Tidak bisa kita Tarakan dengan kata-kata Sebuah gol stunning Yang membuat kita Ter-stun juga Yang bisa benar Diciptakan oleh Bang Putra Satopo Untuk mengungguli Jalan yang pertandingan Perubah keadaan Menjadi 4-1 Dimana tentunya Ini angin segar Untuk bisa mendapatkan Poin kedua Sekaligus match point Yang dimana Di pertandingan keempat Nanti akan diselenggarakan Secara koop ya Dimana pertandingan koop Sebelumnya itu juga Mampu dipenangkan oleh Para pemain dari Zeus Dribble Dengan skor 2-0 Tadi kalau tidak salah Kempertanyakan Melina juga Klik off yang dilakukan oleh Suwerdi Coba untuk pindah ke sektor Kelapang Stunning cross Di akhirnya Suwerdi bisa menipiskan Ketinggalannya disini Melalui sundulan Atau heading dari Samuel Eto'o Mampu Mencoba untuk Memperkecilkan ketinggalan Walaupun masih ada Defisit 2 gol Menit sudah menunjukkan Menit 7-3 Dimana tersisa 17 menit tampaknya 17 menit waktu In-game normal disini Semakin tipis Kesempatan yang dimiliki Oleh seorang Suwerdi Kandela Terpotong saja Muhammad Salah Niatnya alirkan bola Ketengah Samuel Eto'o Namun ternyata Terlalu terburu-buru Kembali Kubo Mencoba untuk passing Rafa Leao disini Rafa Leao disini Mencoba Mencoba Direkt Change direction Extra pass Mbappe Mbappe Change direction Shoot Nampaknya Nampaknya ada sedikit Salahan Pelawakan finishing Tadi Nampaknya ini masih Belum usai Tapi Umpannya berhasil Dipotong Dan direbut Kembali oleh Ziko Mencoba untuk melakukan Umpan pada Takipu Sakubo Namun berhasil Dipotong lagi oleh Suwerdi Pindahkannya ke sektor Kiri lapangan Gabriel Martinelli Coba untuk dilihat Terlebih dahulu Roberto Carlos Umpan Satu dua depan Belakang Maksudnya dikembalikan Lagi pada Gabriel Martinelli Tapi berhasil Direbut kembali Oleh pemputera Takipu Sakubo Coba untuk membawa bola Seorang diri dari sektor Kanan lapangan Belum ada yang melakukan Push terhadap dirinya Coba untuk pindahkan Ketengah Pirlo Ada Ziko Dibayang-ibayang oleh AWB Mampu untuk melihat Setelah pemain Masuk otak penalti Coba untuk mendilih Terlebih dahulu Kanan kiri Belum menemukan ruang Belum menemukan peluang Untuk melakukan Umpan atau Penusukan Nampaknya Coba untuk didilih kembali Pada Kandela Dibayang-ibayang oleh Wan Bisakah Mampu untuk direbut kembali Nampaknya oleh Suwerdi Iya Kesempatan untuk serangan Balik cepat disini Suwerdi luncurkan Sudah ada dua pemain Berikan trupas jauh Yang terlalu Sedikit memaksa Karena sudah ada dua Pemain di tengah disana Sehingga yang dituju Dari Martinelli Tapi lebih dekat Karena defender dari Tim Putra Sutopo disini Cavu Cavu Pasti alirkan bola ke depan Dikejar oleh Roberto Carlos Rafael Leao disini Dan merupakan Sebuah Offside Sayang sekali Memangiskan sebuah Tendangan Bebas Yang dimana kita tergantung Berapa tambahan Diberikan oleh Wasid virtual Yaitu 4 menit Bagi seorang Suwerdi Untuk bisa mempertinggalkan Jarak ketertinggalan ini Dan nampaknya ini Akan menjadi sebuah Kesempatan Lagi dari Seorang Mampu Tapi masih nyangkut Kembali bolanya Saling kesalahan Umpan Kembali coba Untuk dimanfaatkan Oleh Mampu Mampu Melati seorang Ziko Coba untuk Mentarik ulur Terlebih dahulu Bolanya Rafael Leao Coba untuk langsung Melakukan tendangan Nampaknya ini Akan menjadi sebuah Kesempatan terakhir Bagi seorang Suwerdi Untuk bisa Mempertinggalkan jarak Ketertinggalan Tapi nampaknya Wasid sudah Menuhi peluhi Terlebih dahulu Tandanya Akhir pertandingan Di game yang ketiga Untuk memastikan bahwa Zeus Gaming Dribble Mampu Untuk mengamankan Poin yang kedua Atau lebih tepatnya Match point Dimana mereka Hanya butuhkan Satu kali kemenangan Lagi Melalui pertandingan Coop ini Cuman saya yang sekali Memang kita melihat Tadi di game pertama Dari seorang Adinka Ya Hanya mampu Untuk menyamakan Perudukan Dan memaksakan Di tanah Di penalti Tapi masih belum bisa Untuk mengonversikan Di penalti itu Menjadi sebuah kemenangan Iya betul Dan disinilah Coop ini Hidup dan mati Bukan hidup dan mati Maksudnya Bagaimana nasib Dari IPSM Mampukah membawa Like ini menjadi Like kelima Atau Dari Zeus Gaming Dribble Yang mampu Melaju ke babak Grand Final Itu Dia Kita akan menunggu Terlebih dahulu Persiapan dari Kedua Terlebih dahulu Kepat main Setelah Kita melihat Babutra Sotopo Yang dimana Kali ini akan Kembali Ditemani lagi Oleh seorang Renggara Bidatama Begitu juga Dengan Swerdy Akan kembali Ditemani oleh Kevin Umantara Yang kita melihat juga Tadi Di pertandingan Yang sebelumnya Untuk pertandingan Coop itu juga Dimenangkan oleh Para pemain dari Zeus Gaming Dribble Tentunya kita akan Menjadi pertanyaan Apakah para pemain Dari IPSM Sudah melakukan Berapa evaluasi Saat mereka Bermain Coop Apakah akan ada Perubahan Atau Hasil yang sama Akan kita lihat Kita akan menunggu Terlebih dahulu Persiapan antara Keempat pemain Untuk bisa Join ke Room Kita masih menunggu Di sini Persiapan untuk Team Coop Pastinya Pasti ada Persiapan yang Lebih lama Dimana harus Mengatur Formasi kembali Untuk bisa Kebawah Satu sama lain Itu ya Oh Untuk yang di Zona sebelah Game keempat Game keempat Jadi Dari Belita Raya Gagal memenangkan Game yang ketiga Setelah mereka menang Dua game Serburu Terut Kali ini Game yang keempat Skornya kosong-kosong Masuk ke menit timan 6 Yang main Zidane Al-Fayed Lawan Rafi Rabani Rafi Rabani Di sini Masih mencoba ya Untuk Melanjutkan asal Dari Fairleigh Esports Ya Udah Udah pertandingan lower Ini siapapun yang kalah Otomatis Sudah akan selesai Jalannya Sembari menunggu Teman-teman di rumah Yuk Jangan lupa Untuk Like, comment, dan subscribe Yang nonton di Youtube Dan juga Kalau yang nonton di Tiktok Di yang sebelah Jangan lupa Tap-tap layarnya Di Tiktok Dan juga Tetap share-share Biar ramai Ini kita menunggu Ngabu-gurit Betul Kalian puasa gak di rumah Karena kita aja Yang di sini Yang berat Dari tadi siang Masih puasa loh Tadi siang Ya Meski Lu Lu Puasanya dari tadi siang Enggak Maksudnya Yang dari tadi siang Sudah on gitu Masih pada puasa Di sini Masih pada kuat Saya kira sahurnya baru tadi siang Itu saya Kuasa beduk Iya Sorry Iya Kalau kita berbicara Mengenai pertandingan Koop Maka pertandingan Akan berjalan Agak sedikit Persiapannya Akan sedikit lebih lemah Daripada pertandingan single Tentunya Akan melakukan Koneksi terlebih dahulu Antara keempat pemain Dan juga Akan berdiskusi terlebih dahulu Untuk menerapkan strategi Apa yang akan mereka gunakan Karena tentunya Untuk pertandingan Koop ini Kita melihat Akan ada dua Pemikiran yang berbeda Dan akan disatukan Untuk memutuskan Demi Kelancaran Berjalannya pertandingan Dan Kemistri yang Kuat satu sama lain Iya Sih menunggu disini Ini dia Sudah ada Tos-tosan Antara keempat pemain Tuh Bisa Sebelum Jalannya kita Pada pertandingan Sudah ada Riu-Riu Para penonton Dari stadion Virtual Yang dimana Tandanya Sepertinya Setelah saat ini Kita bisa kembali terhubung Kepada jalannya Pertandingan Yang akan Bertubukan antara PSM Dan Zeus Gaming Dribble Via pertandingan Koop Di game yang keempat Menentukan apakah kita Akan lanjut pada game Yang kelima Atau Akan Berakhir sampai disini Bagi kemenangan Untuk Zeus Dribble Itu yang akan menjadi Pertanyaan yang dimana PSM masih menggunakan Seragam yang sama Atau jersey yang sama Stunning Cross Stunning Cross Masih bisa dibuang Saja Jadi mana jersey yang kurang lebih Mirip-mirip dengan Seperti apa mereka gunakan Yaitu merah maroon gelap Putih Begitu juga dengan Zeus Dribble Kali menggunakan jersey away Dari Barcelona Putih, biru, merah Putih, biru, merah Nah itu dia Menirang dari Sikan ke kiri Kali kesempatan tambahan Yang didapatkan oleh parmain Dari PSM melalui tenangan penjuru Bukan diekskusi oleh Kevin Wimantara Sudah dilakukan Umpan lambung pendek Tadi maksudnya Kepada Rummenige Mampu untuk direbut kembali Orang pemain dari Zeus Dribble Barboza Coba untuk melakukan Umpan terobosan kepada Radinka Coba untuk mendilai terlebih dahulu Belum menemukan kawan yang berada di depan Ada Barboza Umpan terobosan pindahkan Ke sektor kanan lapangan Radinka Coba untuk mendilai terlebih dahulu Bolanya belum menemukan Kawan masih terlalu memaksa Sehingga bolanya mampu Untuk direbut kembali Dan kesalahan umpan dari Kevin Wimantara Coba untuk dimanfaatkan Oleh Radinka Bola diamankan kembali oleh Zeus Gaming Dribble Namun kesalahan umpan Dekali untuk EPSM Rummenige Masuk otak penalti Rummenige Mampu untuk ditepis Tapi tidak ada pemain kedua Yang langsung menyambut Awas Ada kesalahan komunikasi tadi nampaknya Untungnya masih bisa di cover kembali Kevin Wimantara Coba untuk mengobrol dari sektor ke lapangan Mendilai mencari kawan yang berada di tengah lapangan Ada Christopher Goko Terlalu lama tadi nampaknya Sehingga mampu untuk direbut terlebih dahulu Dan dibatalkan oleh para main dari Zeus Dribble Iya kita lihat disini Putra Sutopo Mencoba untuk melakukan serangan balik cepat Tidak terlalu terburu-buru Nampaknya tidak jadi untuk melakukan skema tersebut Radinka Lewat satu dia disana Rummenige Wah ternyata ada tackle dari belakang Dan bukan sebuah pelanggaran Kita melihat disini Zeus Barbosa Salah passing Mattaus dari Swerdi Alirkan bola ke depan Namun ternyata Masih bisa dipotong Bahaya Barbosa Barbosa Mengotak atik dia disana Wah salah passing Nampaknya memang kita melihat disini Richcard Terupas ke depan Samuel Eto'o kosong Bahaya Kevin Mimantara Disini Bisa sendiri Ternyata Kevin Dan tapi tertepis disitu Oleh seorang keeper Apa ini Keepernya gimana itu Berhasil tertepis ya Sebuah upaya yang mampu dicegah Untuk bisa membukakan goal pertama Nampaknya Kita melihat memang Barang-barang dari Zeus Dribble ini mencoba Untuk tidak memasakkan lanjut pada game yang kelima Namun tendangan sudah dilakukan Mohamed Salah Tendangan penjuru Masih bisa dilakukan clearance Menjadikan upaya seran balik Kalian untuk Zeus Dribble Radinka Membawa bola melebar Ke arah sektor kiri lapangan Dikejar oleh Lotar Mateus Dari belakang Belum mampu untuk dilakukan follow up Awas umpan Nanggungnya masih bisa diaman 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 Sudah siap untuk melakukan yang namanya intercept Kembali bergantian Kaliannya PSM Nyangkut juga bola Baru sampai ke tengah Awas hati-hati Jangan sampai terlalu terburu-buru Untuk melakukan umpan Masih di Radinka Coba untuk bersabat Menunggu satu main yang sudah melakukan overlapping Baik sekali tapi Roberto Carlos Coba untuk melakukan intercept Gagal Direbut kembali oleh para main dari Zeus Masih berkutip di lini pertahanan Atau di depan kotak penalti milik Dari para mainnya PSM Masih dipertahankan bolanya Coba untuk tarik ulur Pindah ke sektor kan lapangan Barbosa Berhadapan dengan Frank Ritzkarts Masih bisa dibuang kembali Dan menjadikan sebuah upaya serangan bagi Pertahanan tadi sudah cukup dilihatkan Dari IPSM Dimana dua bar langsung turun tadi Sehingga ada sepuluh pemain Yang di belakang Tadi tampaknya Memang-mangang sangat ini Eh sorry Sembilan pemain Karena satunya pemain strikernya Yang digantung Dan kita lihat disini Radinka Pasing bola ke depan Rummenigia yang dituju sekarang Mencoba untuk motak atik Iya Masih menunggu disini Putra Dibayang-bayangnya dua pemain Mampukah ia bisa lepas Ada tackle yang bukan sebuah pelanggaran disana IPSM Memiliki kesempatan untuk melalirkan serangan balik disini Rummenigia Back pass Tapi ternyata salah passing disitu Putra Sutopo Alirkan bola ke Radinka disana Mencoba motak atik Lewat satu Putra Namun ternyata terjebak Offside dia Sayang sekali Belum luahkan hasil tambahan sejauh jalan yang pertandingan kali ini Skor sementara masih bertahan Kosong-kosong Menit ke-38 Belum ada gol pembuka yang tercipta Antara keempat pemain Namun kali ini kesempatan dari IPSM Coba untuk menguasai bola dari tengah lapangan Kevin Imantara Malikan pada Christopher Nkoko Berhasil dipotong oleh Bang Putra Sutopo Langsung umpan ke depan Buang jauh Namun Takir Tomiasu Berhasil membaca sebuah Umpan terbosan tersebut Dan langsung melakukan pemotongan Bola keluar lapangan Menghasilkan lemparan Ke dalam Untuk para pemain dari Zeus Tribble Barboza Satu ke-7 Untuk mencari pemain Umpankan terlebih dahulu pada Radinka Awas dibalikan lagi pada Barboza Umpan terbosan dari sektor kanan lapangan Radinka Coba untuk perlahan menengah Barboza Umpankan lagi ke tengah Diapit oleh dua pemain depan dan belakang Belum sampai tadi Umpannya nampaknya kepada penyerang Atau lebih tepatnya mungkin Rumini gemilik dari para pemain Zeus Tribble Kembali mendapatkan sempatan melalui sektor kanan lapangan Coba untuk membawa bola seorang diri Maksudnya Umpan terbosan cukup menanggung Kembali berhasil Untuk direbut Dan dibuang Tantan bahan Satu menit dan sekaligus akhir Untuk sementara waktu dibabak Yang pertama Kosong-kosong kali ini Iya kosong-kosong Kita lihat 58 possession Masih belum bisa melayangkan attempt Sedangkan tadi sudah ada Kesempatan yang sangat emas Dimiliki oleh IPSM Namun ternyata Entah apa yang merasuki keeper Dari Tim Zeus Gaming Dribble Sehingga berhasil menepis Tendangan yang biasanya 99% goal Seperti itu Kita melihat mulai kembali disini Zeus Gaming Dribble Melalui seorang didin Dari bawah kanan Sektor kanan Coba untuk mengotak atik Passing lagi ke CB Di tengah disini Mencoba untuk melalirkan bola Melalui lini belakang Radinka Dibayang-bayangi Kosta Kurta Dari seorang Swerdi Masih bisa membawa Namun ternyata Ada kepotongan kedua Dari seorang Kevin Mimantara Disana ada Ruminige Heading Namun berhasil Disalah Passing hampir saja Radinka Passing ke tengah Mencoba passing lagi Ketengah lagi Radinka disini Iya Putra Sutopo Mencoba untuk memberikan Rupas namun Tampaknya Offside Betul Yang sekali tadi Sudah terjebak di lombor Sektor Agak sedikit Telat Untuk melakukan Umpan Dimaksikan sebuah tenangan Bebas Untuk Para pemain Dari EPSM Coba untuk buang Kedepan Christopher Ngkuku Pindahkan ia Ke sektor kiri lapangan Kevin Mimantara Kevin Mimantara Coba untuk ke tengah Christopher Ngkuku Yang ia tuju Ada Kevin Mimantara lagi Pindahkan coba Untuk sedikit ke kanan Maksudnya Mohamed Salah berselipat Oleh Barboza Mencoba Apaya seran balik Untuk Zeus Dribal Radinka Upan rebosan Kepada Bang Putra Masuk untuk penalti Berbahaya Ada Radinka Yang menyelamu Tampak ada Satupun yang menjaga Terbebas dari Penjagaan Dan juga terbebas Dari posisi offside Entah dari mana Datangnya itu Benar-benar Jauh sekali Jaraknya tadi Pemain yang menyambut Datangnya bola Dan juga Para pemain belakang Yang masih Jauh Jaraknya Terlalu fokus Kepada bola Sehingga kecolongan Satu pemain Yang masuk ke kotak Penalti Itu tadi Mohamed Salah Yang melakukan Tendangan adalah Mohamed Salah Itu dia Kita melihat Dari tanyaan ulang kali Benar-benar Gak ada yang Satu pemain menjaga Harusnya Di satu pemain belakang Cuman gak nge-follow up Karena Terlalu fokus ke bola Atau makanya udah capek Harus diganti mungkin Kayaknya kalau belum capek Belum tapi Memang karena ada timing Yang langsung Dari si Mohamed Salah Yang larut ke depan Ada timing yang sebenarnya Memang Satu pemain dari penyerangnya Sudah melakukan inisiasi Untuk menusuk Berarti ini kalau misalnya Dari analisis gue Adalah memang Ini keunggulan dari Apa namanya Tadi Mohamed Salahnya itu Sebagai CF ya Sedangkan kalau misalnya Yang dipakai oleh IPSM Yang kita lihat di layar tadi Winger Salahnya itu AMF Bukan winger kayaknya AMF tadi Makanya disini kita lihat Ganti Oh Mengandalkan untuk Blitzkerner Tampaknya tadi Salah kaki kiri Sedangkan sekarang Kita lihat masuk Fredrico Chiesa Tampaknya 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 Karena memang Karena memang awareness Tampaknya 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 masih Tampaknya masih bisa Tampaknya 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 Sedihkan kesalahan kembali terjadi Umpannya untung berhasil dipotong oleh Radinka Federico Ciesa sudah menunggu sebuah umpan terobosan tersebut Namun sayangnya berhasil dipotong kembali Barboza coba untuk menjelit bola berputar mencari kawannya Radinka Coba untuk menjelit sedikit ke tengah Tidak menemukan kawannya berhasil dipotong oleh Kevin Bimantara Ada Barboza kali ini Kembali melakukan sebuah umpan terobosan ke tengah Kevin Bimantara sudah melakukan umpan terobosan Marcus Raspol Kita melihat kali ini goal yang kembali tercipta Untuk membalikan keadaan menjadi 2-1 Benar-benar mengarah ke tiang dekat Dan tidak mampu untuk ditepis oleh penjaga gawang Dari Zeus Gaming Membuat kali ini keadaan berubah Berbalik menjadi keunggulan untuk EPSM 2-1 di menit ke-76 Iya benar-benar memang Ini kita lihat Radinka Coba passing jauh ke tengah Barboza mencoba untuk dibayang-bayang seorang Son Heung Min dari EPSM Passing lagi kembali Ternyata salah passing disana ada Petri Vera dibuang saja ke depan Iya Radinka Coba passing Barboza buang ke depan Ada Radinka disana Tengah Kita lihat Alirkan bola ke tengah lagi disini Bahaya Putra Sutopo Sudah Rata pemainnya di belakang lihat Bar 2 turun tampaknya memang Dua pemain sudah lewat namun Bahaya ini Bahaya ini Putra Sutopo mencoba untuk memutar-mutar lagi Di lini pertahanannya sudah tua 9 9 Oh bahaya niatnya Untuk ada skill move disana namun Park the bus Park the bus Sebuah peseran balik kali ini untuk EPSM Berhasil digagalkan oleh Radinka Coba untuk memanfaatkan waktu yang ada tersisa kurang dari 1 menit Radinka Coba untuk melakukan umpankan kepada Barboza ke tengah Kalimau disini pada Radinka masih ada Petri Vera Tambahan waktu 5 menit Ini dia sebuah kesempatan yang masih bisa dimanfaatkan untuk menyamakan kerudukan Aduh dari belakang Direbut oleh Kevin Bimantara Langsung buang saja tidak mau terlalu beresiko Pindahkan dia ke sektor kiri lapangan Masih ada kesempatan Aduh ini dia Barboza Coba untuk melabui dua pemain Radinka masih mencari kawan Coba untuk penilai bola Kesalahan umpan Masih bisa dibuang nampaknya Ini akan menjadi kesempatan terakhir Nampaknya kita harus melanjutkannya pada game yang kelima Iya Kita akan melanjutkan ke lag kelima Dimana akan dijalankan secara individu Yaitu Antara Radinka berhadapan dengan Kevin Radinka berhadapan dengan Kevin Oke itu berarti akan menjadikan rematch Dari match yang pertama ya Yang dimana kita melihat tadi game Game pertama tadi itu berhasil dimenangkan oleh Kevin Bimantara Melalui adu penalti ya Setelah Radinka tadi mampu untuk menyamakan kerudukan Di akhir-akhir pada babak yang kedua Dan ini dia Rematch yang terjadi antara Kevin berhadapan dengan Radinka Wiratama Untuk menentukan Jadikan pertarangan hidup dan mati Antara kedua tim Merubahkan skor menjadi Serkerson menjadi dua sama kali ini Iya kita memang harus menunggu disini Untuk jalannya lag kelima Dimana semakin panas memang ya inilah selayaknya pertandingan untuk Final match Final upper Final upper ini memang adalah menjadi pertandingan yang memang seharusnya perjalanan seperti ini What Benar-benar Alot Alot ayah Untuk menunjukkan benar-benar ya Seperti halnya pertandingan yang semakin Kesini semakin sengit ya Apalagi sekarang sudah masukin Final upper Dan tentunya harusnya besok akan berjalan lebih seru lagi ya Nampaknya BO5 belum cukup Apakah akan jadi BO9 Enggak jangan dong Jangan-jangan Tetap aja BO5 stick to the plan Tetap aja BO5 ya Atau mungkin BO5 terus Belas Grand Finalnya BO15 Nah Kalau kayak gitu deh Pusing kepalanya Sayang sekali kita nampaknya harus kembali melihat game yang kelima Untuk di pertandingan Zeus Gaming kali ini Kita sudah dua kali melihat kelima pertandingan setelah tadi kita Melihat antara Zeus Gaming Tribal berhadapan dengan WPS Juga berlanjutkan sampai kepada game yang kelima Cuman kali ini Konsepnya tadi itu Satu apa Kejar-kejaran ya Ya kejar-kejaran tadi ya Satu kosong EPSM Satu sama Lalu dibalikan dua satu Zeus disamakan kali ini oleh EPSM Dan ini akan menjadi Jawaban terakhir Siapakah yang akan menjadi perwakilan Langsung melesat Ke Babak Grand Final untuk besok Atau Dan juga siapa yang akan diturunkan terlebih dahulu Lower bracket Itu dia Ya itulah dia Memang disini Mampukah Kevin atau Radinka yang bisa Membawa timnya Untuk melaju ke babak Grand Final disini Semakin deg-degan tampaknya memang Betul Ya dan kita sudah memasuki leg lima disini Bepong Antara Bepongkan Vinles Antara Radinka Wiratama Berhadapan dengan Kevin Mimantara Radinka masih menggunakan Manchester United disini Menyerang dari sudut kiri ke kanan Sedangkan jersey warna putih-putih Yaitu adalah Kevin Mimantara Menyerang dari sudut kanan ke kiri Kevin Coba melakukan bola ke belakang disini Alfonso Davies Dibayang-bayangi Lionel Messi Ih terlewat saja dia Melarikan bola ke tengah Patrick Vieira Christopher Kuku Pasing ke Muhammad Salah Stunning shot Dilayangkan Dan langsung Goal Kevin Mimantara Mencetak goal pertama dia Sing dia disini Tidak melakukan double touch ya Tapi memang agak Kosong tampaknya Lini tengahnya Betul Sekali Kita melihat satu goal cepat Mampu untuk dilesatkan oleh seorang Kevin Mimantara Coba untuk Radinka langsung Mencoba untuk membalaskan dengan sebuah back heel Pas dia berhasil dipotong Dan dipindahkan ke sektor kiri lapangan Alfonso Davies Berhasil mengamankan bolanya kembali Untuk Kevin Mimantara Coba untuk melagui satu pemain Lewat kali ini Umpan terobosar pada Christopher Kuku yang tidak dijaga Coba untuk melakukan upan pada Kian Bappe Langsung melesatkan sebuah tendangan Yang bisa dibilang cukup memaksa Sehingga mampu ditangkap dengan begitu mudahnya Penjagaan dari seorang Radinka Andrew Robertson Coba untuk menilai terlebih dahulu Awas hati-hati Main dari wilayah pertahanannya sendiri Danilo Coba untuk sedikit ke tengah Patrick Vieira Berputar mencari kawan Lionel Messi Kali pindahkan ke sektor kiri lapangan Danilo Kembali ada di penilai Lionel Messi Sebuah sentuhan double touch Untuk menggocek para pemain dari Kevin Mimantara Joshua Kimmich Coba untuk melakukan upan kepada Mohamed Salah Berbalik pada melakukan sebuah trik tadi Tapi dapatnya sudah diapit depan belakang Sehingga mampu itu direbut Menghasilkan sebuah pesanan balik kali ini Untuk Kevin Mimantara Berhasil dipotong kembali oleh Paulo Maldidi Andrew Robertson Gavi disini Masih mengalirkan bola netek atas Namun ternyata terpotong dia disana Halirkan bola kembali Mohamed Salah Kilian Mbappe Passing dia Christopher Nkunku Christopher Nkunku Menyeberikan crossing niatnya Namun lebih berbenturan Karena pemain bertahan Dari seorang Radinka Joshua Kimmich Passing Terdeflect Namun masih bisa dikuasai Andrew Robertson disini Bayang-bayangi Mohamed Salah Tidak terlalu terburu-buru Namun ternyata Throw in diberikan Untuk Radinka Iya Memparan ke dalam Andrew Robertson Gavi Tahan Terribut saja oleh seorang Kevin Mimantara Christopher Nkunku Coba untuk kelebar pada Yohau Cancelo Ada Huffman Lionel Messi Coba untuk ke tengah Kepada Gavi Dipindahkan dia mencari seorang Ruminige Tapi Agus Digi terlalu terburu-buru Berhasil dipotong oleh Petri Vieira Coba untuk langsung buang ke depan Maksudnya kepada Kilian Mbappe Masih ada seorang Dan ini dia Hati-hati Sebuah kesalahan Umpan Mampu Untuk langsung dipanis Oleh Kevin Mimantara Dan merubah keadaan Membalik keunggulan Menjadi 2-0 Untuk EPSM Iya Berhasil terbut dia disana Pressing yang tinggi dilakukan oleh seorang Kevin Mimantara Berhasil menjadikan 2-0 Keunggulan sementara untuk seorang Kevin Iya Oh-oh Ini dia Coba untuk langsung membalas dari seorang Radinka Gaffi Umpankan kepada Andrew Robertson Sebuah stunning Fake stunning cross tadi maksudnya Masih coba untuk mengece seorang Joao Cancelo Tapi Langsung buang saja Tidak mau Bertalui beresiko Umpan Lupa serangan dari lini pertanyaan sendiri Masih bisa diamanan kembali Umpan pendek Call room ini Kepada Gaffi Berhasil direbut kembali oleh Kevin Mimantara Rafael Varane Coba untuk langsung buang Awas hati-hati Untungnya masih mengarah kepada seorang Takir Otomi Yasum Buang ke depan Duel udara Coba merebutkan oleh Danilo Masih ada Patrick Fiera Kembali mengamankan bola dari seorang Kevin Mimantara Sayang sekali tadi masih belum bisa buahkan hasil Danilo kali ini untuk Radinka Coba untuk ke tengah Joshua Kimmich Awas Hati-hati Terlalu lama-lalu bola Masih bisa untuk melakukan umpan Kepada seorang Gaffi Pindahkan lagi delay ke tengah Ah itu dia Salahan umpan kembali terjadi Rebutkan saja oleh seorang Kevin Mimantara Mohamed salah Pindahkan ia ke sektor kan lapangan Di Hawa Cancelo Belum menemukan kawannya Coba untuk delay terlebih dahulu Pada Patrick Fiera Kembali berhasil dipotong ruang umpannya Jadikan sebuah upaya serangan kali ini Untuk Radinka di menit ke-41 Karl Rummenigge Masuk dia ke sektor kiri lapangan Coba untuk delay terlebih dahulu Dibayang-bayangin oleh Patrick Fiera Andrew Robertson Masih agak sedikit cukup sabar Nampaknya bagi seorang Radinka Untuk membawa bolanya Seorang diri melakukan umpan Penusukan nampaknya Tapi mampu Untuk Dibuang saja Dan ini dia Berbahaya Sebuah upaya serangan Balik dari Kevin Mimantara Hufman Masuk kotak penalti Hufman Masih ada pemain lapis keduanya Gitu Sayang sekali Finisinya masih menggunakan kepala Bukan kaki Untungnya masih bisa Ditangkap dengan begitu mudahnya Dan ini akan menjadi sebuah kesempatan terakhir Bagi seorang Kevin Untuk menambahkan Budi-budi Mimantara 2-0 Bahkan kita melihat dari seorang Radinka Belum Tidak diberikan kesempatan Untuk bisa melaksanakan sebuah tembakan Ya disini babak kedua Harus benar-benar bisa Untuk lepas dari pressure seperti ini Radinka Jika ingin menang Harus benar-benar bisa memutar otaknya kembali Merifresh Meriset apapun yang sudah terjadi Dan Disini Kevin Mimantara sudah unggul 2 gol Dimana caranya untuk mereka IPSM terutama Bagaimana caranya mereka Untuk bisa mempertahankan kemenangan ini Ada skema kickoff disana Tapi Masih berhasil di Bendung Atau dibuang saja Oleh Radinka Robertson disini Pasin ke Gavi Ekstrapas Joshua Kimmich Tengah Ada Ruminigi Wah di tackle dia langsung Dan bukan sebuah pelanggaran Christopher Ngkungku Pasin dia ke Joffman Muhammad Salah Christopher Ngkungku Pasin ke Kylian Mbappe Tapi Tackle dari belakang Dan merupakan sebuah Sebuah pelanggaran tentunya Lanjutkan kembali Melalui sebuah Free kick Dari Kevin Mimantara Berhasil dipotong Kembali oleh Radinka Coba untuk melaksanakan Udah seranggal di menit ke-51 Muhammad Salah Mua bola seorang diri Coba untuk pindahkan Ia melebar Ke sektor kanan Ada Pretik Vera Berputar Belum menemukan kawan Pindahkan ke tengah Sektor kiri kanan Yang ia tuju Ada Andro Bersen sudah melakukan Overlapping Sebuah upaya Standing cross nya Masih bisa ditutup Dan Dilanjutkan Melalui Kesempatan tambahan Melalui tendangan penjuru Yang akan Dihambil oleh Lanil Messi Sepertinya akan diganti Karena bukan Dari sisi yang tepat Untuk menggunakan Penandang kaki kiri Iya kita lihat disini Joshua Kimmich Langsung saja Pasin ke Gavi Coba untuk mengotak-atik Disini Gavi Lapih Jauh Kancelus Sudah siap Untuk menintercept Bolanya dengan sangat mudah Langsung ditabrak Saja disitu Kita lihat kembali Masih mencoba Untuk mengganti Pemain lagi disini Joshua Kimmich Kembalikah Betul saja Akankah ada Direct free kick Atau akan passing Dekat Kita lihat kembali Direct ternyata Disini Fiera Namun Ter Stegen Sudah siap Untuk menangkap Atau langsung Loncat ke keeper Tersebut Ter Stegen Buang ke depan Kevin Mimantara Disini akan ada Kemelut antara Maldini dengan Kylian Bape Tapi bola kembali Dikuasai oleh Zeus Didin Danilo Passing ke Patrick Fiera Fiera Masih mencoba Passing lagi Joshua Kimmich Passing ke depan Robertson Robertson Joshua Kimmich Coba passing lagi Ruminigi Oh Bahaya Itu dia Kita melihat Kalin seorang Radin Kamampu Untuk melesatkan Satu gol Pertamanya Untuk bisa mempersempit Ketertinggalan Menjadi 1-2 Di menit Ke-61 Setelah Menusuk Memaksa Masuk Ke dalam Jantung pertahanan Dari seorang Kevin Mimantara Dan langsung Mengincar Tiang dekat Dan tidak bisa Ditahan Bahkan oleh Penjelun Seorang Kevin Mimantara Kita melihat Akhirnya Satu gol Pertama Yang ia Ciptakan Untuk bisa Memberikan Harapan Dan juga Asa Untuk setidaknya Bisa makan Dan lanjut Ke roba kadu Penalti Iya Disini Perubahan Tampaknya Harus dilakukan Oleh seorang Ada kedua pemain Maksud saya Masuki Menit-menit Krusial Menit-menit 60 61 Merupakan Waktu yang optimal Untuk mengganti Permain disini Iya DMF Ini DMF Jerman siapa? Oh CMF Ini CMF Ini siapa? Aduh Mataus ya Mataus Lothar Mateus Eh bukan Mateus masih baru gak sih? Masih Lothar Mateus Masih pemain-pemain ini Iya siapa dong Berarti Mukanya ke gitu Jerman Siapa? Gulit-gulit Enggak dong Gulit-gulit gondrong Son Heung Min Disana Langsung pas Ke Vivo Bahaya Disindur Minige Skema Kiko Kevin Bimantara Wow Bilih oleh Kevin Dari sektor kanan Lapangan Kalini Carl Rumenige Coba untuk melakukan Bantuan 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 Huyung Mendi Apit oleh Tomiasu Hasil direbut Coba untuk pindahkan Ketengah Paulo Maldini Perlahan Kali ini Dari Soradinka Rafa Silva Coba untuk pindahkan Ketengah Ada Marcos Lorente Masih Marcos Lorente Coba untuk berputar Mencari kawan Rafa Silva Bapit Awas Berhasil Direbut kembali Yaukan Silo Untuk Kevin Bimantara Kali coba Untuk mengelur Waktu yang ada Nampaknya Tidak mau terlalu beresiko Juga untuk Membuild up serangan Secara perlahan Langsung Buang ke depan Namun Radinka Berhasil Merebut kembali Bolanya Rafa Liao Hasil dipotong Kembali oleh Petit Fira Tapi bola Liarnya kembali Diamankan oleh Radinka Christopher Kuku Coba untuk Ketengah Kylian Bapit Langsung Melaksanakan Sebuah tendangan Yang masih Bisertut Di ruang Tembaknya Patrick Fira Coba untuk Melihat terlebih dahulu Tomiasu kepada Marcos Lorente Ada Rafa Silva Sebuah double touch Yang juga Melakukan Melebar Ke arah Sisi kiri Rafa Silva Kepada Kylian Bapit Kita melihat Kejar-kejaran Skor kali ini Mencoba untuk Dipersempit Kembali oleh Seorang Radinka Wiratama Melewati kaki Dari seorang Kylian Bapit Untuk bisa Kembali Mempersempit Jarak Tertinggal menjadi 2-3 Menit ke-75 14 menit Atau 15 menit Yang dimiliki Waktu in game Normal Disini Orang-seorang Radinka Untuk bisa Menyamakan Kedudukan Mampukah Atau malah Disini IPSM Yang berhasil Untuk menambah Pundi-pundi Golnya Disini kita Lihat Disini Robertson Coba Asing ke tengah Marcos Lorente Rafa Leao Radinka Christopher Kungku Masih mengotak-atik Dia Mencoba Christopher Kungku Pasing ke tengah Marcos Lorente Pasing Christopher Kungku Lagi Tidak terlalu terburu-buru Danilo Pasing Vera Danilo lagi Alfonso Davies Disini yang membayang-bayangi Christopher Kungku Mampukah Dia mendapatkan Bolanya Atau Costa Curta Disini bisa di tackle Oh Baik sekali Christopher Kungku Umpan Tarik Bahaya Disini Vera Masih bisa Untuk mendapatkan Heading Posesi masih Dikuasai oleh Seorang Radinka Namun ternyata Joe Cancelo Berhasil Defensive awareness-nya Untuk maju ke depan Memotong penyerangan Bahaya Tengah kosong disini Danilo Alirkan bola ke depan Marcos Lorente Di tackle dari belakang Phil Foden disini Pasing ke Ruminigi Bahaya Phil Foden Ternyata berhasil Direbut oleh Robertson Sebuah serangan balik Untuk Radinka Kylian Bape Melebarkan saib Kepada Rafa Silva Coba untuk menilai terlebih dahulu Coba untuk dipush Oleh para pemain Dari seorang Kevin Nampaknya sebuah umpan Yang kurang terarah Menjadikan sebuah upaya serangan Kalian juga agak sedikit Nyangkut Untungnya bola liarnya Mampu diamankan Melihat seorang Kevin Di mantara Alfonso Davies Coba untuk menilai bolanya Selama mungkin Dan itu dia Memanfaatkan Pelanggaran-pelanggaran Yang dimana tentunya Memancing Radinka Bermain agak sedikit Dari Zeus Gaming Dari Zeus Gaming Dribble Dari Zeus Gaming Dribble Yang nampaknya Mereka harus kembali Diturunkan Ke lower bracket Dan nanti Akan berhadapan Dengan IPSM sudah lolos Yang menang Yang menang Antara WPS Berhadapan dengan RHS Hatset Jadi nanti WPS Akan berhadapan dengan RHS Hatset dulu Baru nanti akan bertemu Dengan Antara Eh dengan Zeus Gaming Dribble Langsung Itu habis break Nanti kita ya Iya Kita ucapkan selamat Kepada IPSM Esports Yang sudah mengamankan Satu slot Mewakili Zona South Zona selatan Itu dia Iya Dan kita mungkin Akan melihat disini Dua pertandingan terakhir Dimana pertandingannya Itu masih kita lihat Berarti WPS dulu Berhadapan dengan RHS Hatset Baru Final lower ya Betul Tapi kayaknya sebelah juga WPS juga deh Kadang-kadang final upper Oh iya Jadi kayaknya menunggu deh Kita kayaknya bakalan nunggu deh Cepat gak tau nanti Harusnya tadi Kalau misalkan Waktunya gak tabrakan Harusnya tadi WPS di zona north itu Bertanding Sebelum break Cuman karena Di sebelah itu terlalu cepat Yang disini masih match ketiga Jadinya otomatis Dituker dulu jadwalnya Itu dia Iya ya Berarti nanti malam itu Mainnya Tabrakan Bergantian Mau gak mau Oh iya Mau gak mau Karena udah gak bisa Gak ada yang poker lagi Iya Karena Karena yang Final lower nya itu Masih menunggu Menunggu pertandingan sebelumnya Sama-sama menunggu Misalkan di sebelah itu Yang Turun ke lower siapa ya Eh enggak Sebelah Sebelah itu Upper nya masih belum Upper nya masih belum jalan Upper nya masih dari Jadi kasarnya Kalau misalnya Manis nya adalah Yang di sebelah itu WPS menang Otomatis kan WPS yang disini Kosong Era 1 langsung ketemu Sama Zeus Gaming Dribble Kalau yang di sebelah itu Berarti yang belum dijalankan Adalah pertandingan Final upper Dengan Final lower Final lower ya Final lower berarti Sudah satu tim Itu belitar Belitar raya Jadi intinya Meskipun di Berbeda fase Fasenya Tapi tetap harus Dipertandingkan WPS nya terlebih dahulu Salah satu Betul Oke Itu dia Kita sambil menunggu Nanti update bracket Dan juga jadwalnya Seperti apa Nanti malam Untuk bisa dipastikan Buat kalian yang masih menunggu Apalagi Nanti malam minggu Ya kan Daripada keluar-keluar Enggak jelas Tumat nambah Macet Jakarta Yang penting kalian bisa Sambil menonton Pertandingan Evil Invencion Rama Dan series Powered by Game Speed Up Yang dimana tentunya Nanti akan menjadi Pertandingan penutup Untuk zona north Dan juga zona west Siapakah yang akan Mewakili Di masing-masing zona Yang dimana Untuk zona slot Kita sudah mengunci Satu slot Yaitu EPSM Dan satu lagi Kita masih menunggu Antara Zeus Gaming Dribble Atau WPS Atau RH Dan ini dia Update dari bracket South zone nya sendiri Yang dimana EPSM Sudah mengamankan Satu slot Menjadi finalis South zone Advance to grand final stage Dan juga Dari pertandingan Yang nanti malah Makin berjalan Adalah WPS Esport Berhadapan dengan RH Satset Yang dimana itu merupakan Semi-panel lower Dan yang menang Akan berhadapan dengan Zeus Gaming Dribble Untuk menentukan Siapakah yang akan Mengamankan slot kedua Untuk menjadi perwakilan Dari south zone Iya Dan kita akan langsung Untuk heading Untuk break sejenak Ini adalah jadwalnya Dimana RH Satset dulu nanti Tapi ini masih To be confirmed Karena kan Masih menunggu Kayaknya sepertinya Akan didahulukan Untuk zona nor Terlebih dahulu Untuk WPS bermain Kenapa? Karena kalau misalnya Memang WPSnya Ternyata Turns out Dia lolos Mau gak mau Ya RH udah langsung masuk Oh iya Karena WPS di sebelah Itu masih Di upper Upper Otomatis Itu final upper Kalau misalkan lolos Otomatis Dia akan merelakan Slot yang di Zona south nya RH otomatis Sat-sat Langsung Ke final lower Oke Betul sekali Itu dia Ya karena agak rugi juga sih Kalau misalkan Yang dimainin Yang lower dulu Ya sayang Tapi nampaknya sebelum Kita akan menunggu Kepastian yang seperti apa Kita akan break Terlebih dahulu Jadi jangan kemana-mana Silahkan persiapkan Persiapkan Buka posa dulu Karena nanti kita akan Kembali lagi Di jam 8 malam Oke Sampai bertumpah Nanti jam 8 malam Ada kilian Mbappe Kepada Amaya Umpan kepada Alam Ada lagi Ronaldo Coba berikan kepada Bruno Bruno Kerenan Saat ada Timo Walawan satu Kewalahan tadi Yo Ramadhan kali ini JCC Coba bangun serangan Melalui sayap sebelah kiri Ada Florian Will Tidak terkejar Tanpa kawalan Iya Iya Kuku Petri disana Kuku Beba sama Kuku Kuku Petri disana Hai Belum selesai Belum selesai Kuku Itu dia Bagas Tuh kita disitu Kevin De Bruyne Postage Stunning goal Selesri Lemadhan Bolan Jatuh dikagi Rodrigo Depal Yang bapak Menciptakan Tangan membanturkan Rekan yang Kuku Mas Jaderson Kylian Mbappe Lagi dan Lagi dan lagi Pargo ini Pertontonkan oleh Felly Rumber an Sampai Terima kasih telah menonton 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 Lagi dan menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton